Wiro Sableng 125, Senandung Kematian Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Senandung Kematian Sama dengan 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 sama dengan. Dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Aku tahu keris pusaka itu ada padamu kata Wiro. Otakmu culas. Mulutmu busuk. Kalau kau menuduh aku memiliki keris itu, silahkan ambil sendiri kata Damar Wulung. Tiba-tiba sutri kaliangan melompat ke hadapan Damar Wulung. Atas nama kerajaan aku harap kau menyerahkan keris naga kopek padaku Damar Wulung tertawa bergelak ini satu lagi gadis sesat kena tipu daya pendekar Sableng. Aku menghormati dirimu sebagai putri patih kerajaan. Jika kau mau berlaku adil, mengapa tidak menangkap Wiro yang jelas-jelas adalah buronan kerajaan aku tidak mau tahu hal dia buronan atau bukan. Serahkan keris naga kopek padaku mentah sutri. Ha, ha. Rupanya kau termasuk di barisan para gadis cantik yang jatuh cinta pada pendekar geblek itu seret sutri kaliangan keluarkan pedangnya dari dalam sarung. Satu puncak gunung gede tampak berdiri gagah dan indah, hijau kebiruan di bawah siraman sinar seng suria. Walau sinar itu cukup terik tapi di atas gunung udara terasa sejuk. Dari puncak gunung kemanapun metu diarahkan, terbentang pemandangan yang indah. Namun semua keindahan itu tidak terlihat, bahkan tidak terasa oleh tiga orang gadis cantik yang saat itu diarah timur puncak gunung. Di satu pedataran, tak jauh dari sebuah pondok kayu, tiga orang gadis duduk bersimpuh mengelilingi sebuah kubur. Hanya beberapa tombak di sebelah kiri terlihat pula sebuah makam yang masih merah tanahnya, ditancapi papanisan bertuliskan, di sini beristirahat untuk selamanya pendekar 212 wirosa bleng tiga gadis seperti tenggelam dalam kesedihan tapi juga dendama marah. Sebelumnya rombongan mereka berjumlah empat orang. Mereka dalam perjalanan ke gunung gede untuk menyelidik makam ketiga dalam usaha mencari pendekar 212 wirosa bleng yang mereka cintai. Di satu tempat hujan lebat turun menghalangi. Rombongan terpaksa berhenti. Menjelang gini hari sewaktu hujan reda dan mereka siap melanjutkan perjalanan mendaki gunung, mendadak diketahui bahwa salah satu dari mereka yakni gadis jelita dari Andalas, cucu Tuga Gila yang dikenal dengan nama Puti Andini, bergelar Dewi Payung 7 Lenyap tak diketahui kemana perginya. Tiga gadis yakni bidadari angin timur, Ratu Duyung dan Anggini mencari habis-habisan, bahkan kemudian menunggu sambil mengharap Puti Andini akan muncul. Tapi sampai Seng Mentari menyembulkan diri gadis itu Pak Kunjung datang. Tak mungkin menunggu dalam ketidakpastian, tak ada waktu menanti lebih lama, akhirnya tiga gadis melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung gede tanpa Puti Andini. Di arah timur puncak gunung, bidadari angin timur dan kawan-kawannya menemukan pondok kediaman Eang Sinto Gendeng, Guru Pendekar 212 Wiro Sableng. Pondok Kosong Dari keadaan luar dan bagian dalam jelas pondok itu tak pernah dihuni sejak lama. Tiga gadis melanjutkan penyelidikan. Di satu pedataran tak jauh dari pondok kayu mereka menemukan sebuah makam bertanah merah. Inilah makam ketiga yang tengah mereka cari dan selidiki. Namun mereka bukan cuma menemukan makam Jahanam itu, tetapi juga satu pemandangan yang sangat keji menusuk mata. Tiga gadis sempat menjerit keras, jatuh berlutut, bertangisan. Kalau saja mereka bukan gadis-gadis gagah yang memiliki kepandaian tinggi, dalam keadaan seperti itu pasti telah roboh pingsan. Di belakang kepala makam yang ada papan nisannya, menancap sebuah tiang besar. Di tiang inilah sosok kawan mereka Putih Andini, berada dalam keadaan terikat. Pakainya penuh robek, bagian tubuhnya yang tersingkap penuh luka. Darah di mana-mana, mulai dari kepala sampai kaki. Putih Andini mereka temukan dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Jenazah gadis malang itu segera diturunkan dari tiang, diurus sebisanya lalu dikuburkan di salah satu bagian halaman. Kesunyian mencekam. Sesekali terdengar suara siuran angin dan daun-daun atau ranting yang bergesek. Untuk beberapa lamanya tiga orang gadis itu duduk bersimpuh di depan tanah merah makam Putih Andini. Tak ada yang bicara sampai akhirnya Angini membuka mulut. Suaranya bergetar. Sahabatku Putih Andini, aku bersumpah untuk mencari siapa yang telah berlaku keji terhadapmu. Aku bersumpah membalaskan sakit hati kematianmu, Ratu Duyung ngulurkan tangan kanannya. Memegang tanah makam lalu berkata aku Ratu Duyung, ikut bersumpah untuk membalaskan dendam kematian sahabat Putih Andini. Membalaskan sakit hati dendam kesumat sahabat kita memang merupakan satu kewajiban. Namun kita tidak boleh larut terlalu lama, berkata bida dari angin timur. Matanya kelihatan bengkak dan merah. Rambutnya yang pirang acak-acakan. Pakaian kotor penuh tanah. Dua temannya tidak lebih baik dari keadaannya. Kita harus melakukan sesuatu bida dari angin timur berdiri, berpaling ke arah makam yang ada papanisannya lalu berkata saatnya kita menyelidik. Saatnya kita membongkar makam itu. Siapkan peralatan. Apa saja? Kayu, potongan bambu, pecahan batu Ratu Duyung dan angini segera pula berdiri. Tidakkah kita lebih baik menunggu? Siapa tahu eh yang Sinto gendeng pemilik rawasan ini muncul. Hingga kelak nanti kita tidak dituduh berlaku gegabah melakukan sesuatu tanpa izin di tempatnya yang berkata adalah Ratu Duyung sambil berpaling pada angini seolah minta pertimbangan atas ucapannya tadi. Maksudmu baik, tapi jangan lupa. Waktu kita tidak banyak, menyahuti bida dari angin timur. Selain itu salah seorang dari kita telah jadi korban. Dan kita telah menguburkannya di tempat ini tanpa ada kemungkinan untuk meminta izin pada pemilik rawasan ini. Kemudian, bukan mustahil, malah aku yakin saat ini diri kita juga tengah diintai bahaya. Kalau lambat bertindak kita semua bisa celaka. Selain itu kita harus segera mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi dengan pendekar 212. Walau nenek muka seram bernama Gondor Wopatahati itu bilang telah bertemu dengan Wiro yang menyatakan bahwa pendekar itu masih hidup, tapi itu tidak boleh menghambat kita untuk menghentikan penyelidikan. Habis berkata begitu bida dari angin timur melangkah mendekati makam berpapan nisan, yakni makam ketiga dari serangkaian kejadian aneh yang dialami para gadis cantik itu sejak beberapa waktu belakangan ini. Kawan-kawan, apakah kalian ada menaruh duga siapa kiranya manusia Durjana yang telah membunuh Putih Andini Anggini, murid Dewa Tuak yang oleh Sang Guru pernah ingin dijodohkan dengan Wiro keluarkan ucapan. Sebelum dibunuh, Putih Andini telah diperlakukan secara mesum, kata Anggini dengan suara perlahan. Aku ingin sekali mengetahui siapa manusia laknat terkutuk itu bida dari angin timur mendongak, pejamkan mata. Dia ingat keterangan Putih Andini apa yang telah diucapkan dan dilakukan Damar Wulung atas dirinya sewaktu mereka berada di kuil. Gadis ini usap rambutnya yang pirang, membuka matanya kembali lalu berkata, Dugaan bisa banyak. Tapi aku menaruh wasangka, pemuda bernama Damar Wulung itulah yang telah melakukan kekejian ini mungkin sekali dia masih penasaran karena tidak berhasil mencelakai Ratu Duyung. Malam tadi agaknya dia tidak memilih-milih. Siapa saja yang didapat itu yang dicelakainya dan Putih Andini bernasib malang. Dia yang jadi korban bida dari angin timur menghela nafas panjang. Sudah, kita tak perlu banyak bicara. Saatnya membongkar makam tunggu. Ada satu hal ingin ku katakan Ratu Duyung tiba-tiba berkata. Apa bida dari angin timur dan angini bertanya hampir berbarengan. Sewaktu jenazah Putih Andini kita urus dan kita kebumikan, aku sempat memeriksa. Bukankah sahabat kita ini membekal sebilah pedang mustika sakti benar bida dari angin timur membenarkan ucapan Ratu Duyung. Tapi senjata itu tidak ada padanya, berucap Ratu Duyung. Bida dari angin timur terdiam, tidak menunjukkan rasa terkejut. Ini membuat heran dua gadis lainnya. Namun keganjilan itu segera tersingkap sewaktu darah berambut pirang itu berkata terus terang, Aku sendiri sebenarnya juga memeriksa jenazah Putih Andini. Kau benar Ratu Duyung. Pedang menaga suci 212 tidak ada pada Putih Andini, berarti ada yang mencuri ujar angini. Aku yakin sekali si pencuri adalah juga si pembunuh Putih Andini. Benar-benar biadab. Sangat kurang ajar bida dari angin timur kepakan tinjunya. Diam sesaat dalam geram tiba-tiba bida dari angin timur berkata Aku ingat sesuatu. Pedang sakti itu, bukankah senjata itu mempunyai satu keanehan? Tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Konon hanya seorang gadis yang masih suci yang bisa memegang senjata itu. Lalu si pemegang juga harus tidak memiliki niat jahat. Ingat peristiwa beberapa waktu lalu? Yang Sinto Gendeng pernah hendak menguasai pedang naga suci 212. Tapi telapak tangannya yang memegang pedang hamus melepuh kalau begitu yang mencuri senjata tersebut adalah seorang gadis kata Ang Gini. Pandangan matanya ditujukan berganti-ganti pada bida dari angin timur dan Ratu Duyung. Melihat Kera memandang Ang Gini, bida dari angin timur merasa tidak enak lalu berkata sahabatku Ang Gini, jangan menduga yang bukan-bukan. Aku tidak mencuri pedang sakti itu, aku juga tidak berkata Ratu Duyung. Demikian pula aku ujar Ang Gini. Sambil tersenyum dia bertanya lalu siapa yang mengambilnya tak ada yang menjawab. Ang Gini membuka mulut kembali. Mungkin aku keliru. Tapi salah satu di antara kita telah mengambil pedang itu. Bukankah senjata sakti itu berbentuk gulungan seperti gulungan ikat pinggang? Jadi mudah saja menyembunyikannya, wajah bida dari angin timur dan Ratu Duyung menjadi merah. Dengan menahan amarah bida dari angin timur berkata Ang Gini, ucapanmu sungguh lancang. Dalam keadaan seperti ini jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Kau seolah menuduh salah satu dari kami berdua yang mencuri. Sementara kau sendiri suci dari perbuatan mencuri Ang Gini tersenyum. Dipegangnya tangan bida dari angin timur seraya berkata maafkan ucapanku. Tidak ada maksud di hatiku menuduh kalian. Aku tetap yakin si pencuri adalah orang yang membunuh Kuti Andini, kata bida dari angin timur. Besar kemungkinan dia seorang perempuan yang masih suci. Tapi saat ini untuk sementara kita lupakan dulu pedang mustika itu. Kita harus segera membongkar makam ketiga ini. Tanpa banyak bicara lagi di bawah pimpinan bida dari angin timur, dengan peralatan seadanya, antara lain nisan papan bahkan tak jarang mempergunakan tangan mereka yang halus, tiga gadis itu segera membongkar makam ketiga. Ini bukan pekerjaan gampang, tapi dibanding dengan menggali kubur untuk Kuti Andini tadi, membongkar makam terasa lebih gampang dan lebih cepat. Apalagi mereka memergunakan tenaga biasa, maka dalam waktu singkat makam telah terbongkar sampai sepertiga kedalamannya. Semakin dalam digali, semakin mencekam perasaan ketiga gadis itu. Apalagi yang makam mereka temukan di dalam makam ketiga ini? Apalagi-lagi hanya secarik surat yang memberitahu bahwa mereka ditunggu di makam keempat. Mendada angini hentikan gerakan tangannya menggali makam. Tubuhnya ditarik ke belakang. Matanya membesar. Ada apa bisik ratu duyung tegang? Aku merasa tanah makam bergerak. Ada sesuatu yang hidup di dalam kubur ini? Jawab angini dengan berbisik pula. Kalau begitu hati-hati. Siapkan tenaga dalam, mengingatkan ratu duyung. Ratu, coba kau kerahkan ilmu menembus pandang. Kau pasti bisa melihat benda apa yang mendekam di dalam makam ini, bisik bida dari angin timur. Mendengar ucapan itu ratu duyung segera alirkan tenaga dalamnya ke mata. Mata dikedipkan dua kali. Samar-sama ratu duyung melihat sesuatu. Dia lipat gandakan aliran tenaga dalam ke mata. Begitu penglihatannya lebih jelas gadis ini jadi tercekat. Dia tidak bisa percaya. Maka diakerahkan ilmu kesaktian yang disebut menyerap detak jantung. Dengan ilmu ini ratu duyung sanggup merasakan detak jantung seseorang di kejauhan. Kalau makhluk di dalam makam itu memang makhluk hidup, pasti aku akan merasakan detak jantungnya. Kecuali dia setan jejadian, ratu duyung tahan nafas, pasang telinga. Sesaat kemudian dia merasakan ada debaran di dadanya. Lalu telinganya menangkap suara detakan jantung. Datangnya dari dalam makam. Serta merta ratu duyung berteriak. Cepat keluar dari kubur. Ada makhluk hidup di dalam sana sambil berteriak ratu duyung melesat ke atas. Berbarengan dengan itu dia cepat menarik tangan kiri angini dan mendorong bida dari angin timur ke kanan. Dua perempuan tua yang duduk di depan lampu minyak itu memandang dengan muka masam pada pemuda di hadapannya. Mulut komat kamit. Dari dalam mulut itu dikeluarkannya segumpal susur. Mulutnya dipencongkan sesaat sebelum dia bertanya. Melihat susur itu si pemuda jadi ingat akan gurunya. Sang guru paling doyan mempermainkan susur sirih dan tembakau di dalam mulutnya. Kini entah di mana gurunya itu berada. Mungkin sudah saatnya dia menyambangi di tempat kediamannya. Anak muda, berucap perempuan tua di hadapan si pemuda. Aku belum pernah melihat tampangmu sebelumnya. Kau bukan penduduk sini. Kau menyusahkan orang saja. Ada keperluan apa malam-malam begini mengganggu diriku? Apakah kau tidak bisa menunggu sampai besok pagi pemuda di hadapannya menggaruk rambut lalu tersenyum? Maafkan aku nek. Aku datang dari jauh. Waktuku sempit. Mohon jangan marah dulu, karena orang bersikap sopan dan bicara halus, perempuan tua itu kendu rasa jengkelnya. Susurnya hendak dimasukkan ke dalam mulut kembali tapi tak jadi. Ah, aku tadi bicara agak kasar. Jangan-jangan kau datang minta tolong karena istrimu hendak melahirkan. Betul begitu si pemuda tersentak lalu tertawa bergelak. Hus. Malam-malam begini tertawa senaknya. Kau mau mengundang setan lewat kesasar masuk ke rumahku nek, nama ku Iro. Aku belum punya istri. Tak ada perempuan yang hamil atau bunting. Aku datang untuk keperluan lain. Aku tahu kau memang dukun beranak. Tapi kata orang kau yang bernama Nyisupi juga pengurus jenazah di kawasan sini. Jenazah orang-orang perempuan, hem. Mataku masih ngantuk. Aku mau meneruskan tidur. Bilang cepat apa keperluanmu. Apa kau datang membawa jenazah untuk aku ulus inek, Nyisupi? Kau masih ingat peristiwa kematian Kinasih, istri Raden Mas Surakali Marta Juru Ukir Keraton. Aku mendapat keterangan kau yang mengurus dan memandikan jenazah perempuan itu. Muka keriput si nenek berubah mendengar disebutkan dua nama itu. Aku tak mau mengingat-ingat kedua orang yang sudah mati itu. Apalagi Kinasih. Mengerikan sekali. Seumur hidup aku belum pernah mengurus dan memandikan jenazah seperti jenazah perempuan malang itu. Nyisupi diam sesaat lalu bertanya eh, apakah kau punya hubungan saudara dengan kedua orang itu? Wiro menggeleng. Lalu kenapa tanya-tanya Nyisupi kelihatan heran. Nyisupi, coba kau ingat. Apa betul dikening jenazah Kinasih ada guratan angka 212 aku tidak mau mengingat-ingat lagi. Serem sekali. Sejak peristiwa itu aku sering kedatangan mimpi buruk, tolong nek, aku butuh keteranganmu. Benar ada guratan 212 dikening istri Juru Ukir Keraton itu Nyisupi akhirnya anggukan kepala. Kematian yang aneh. Tega-teganya ada orang membuat guratan seperti itu. Entah apa maksud dan artinya. Tapi bagiku itu tidak terlalu seram. Dibanding, dibanding apa tanya Wiro ketika si nenek hentikan ucapannya. Terlalu ngeri, tak usah takut nek. Ceritakan saja, ujar Wiro. Sekujur tubuh Kinasih. Penuh luka-luka terkuak. Bukan bekas sayatan atau tusukan senjata tajam. Tapi luka-luka bekas gigitan terutama di bagian dada. Salah satu puting susunya hampir tanggal. Darah di mana-mana. Waktu memandikan aku benar-benar tidak tega, gigitan itu, menurutmu apakah gigitan manusia atau binatang buas? Tanya Wiro pula. Ya pasti gigitan manusia. Gigitan orang yang merusak kehormatannya. Masakan binatang bisa menggigit dan menggurat angka. Kau ini bagaimana? Tanyanya seperti orang tolong saja Wiro tertawa. Terima kasih nek. Aku berterima kasih kau mau memberi keterangan. Kini aku baru percaya kalau di kening mayat Kinasih memang ada guratan tiga angka. Tadinya aku mengira cuma cerita yang dibuat-buat belaka. Terima kasih nek. Aku tidak akan mengganggumu lebih lama. Aku minta diri, Hem, Nyisupi bergumam. Sudah pergi sana. Aku mau meneruskan tidur. Wiro tersenyum. Dia usap-usap pipipot si nenek seraya berkata. Teruskan tidurmu nek. Semoga kali ini mimpimu bagus-bagus. Wiro melangkah pergi. Entah usapan tadi entah karena hal lain, yang jelas si nenek tiba-tiba ingat sesuatu. Wiro, tunggu. Nyisupi memanggil. Murid sentuh gendeng hentikan langkah, memutar tubuh. Ya, nek. Ada apa nyisupi lambaikan tangan, memberi isyarat agak Wiro lebih mendekat. Begitu Wiro sampai di hadapannya perempuan tua ini berkata ada satu hal perlu ku ceritakan. Mungkin ada artinya bagimu. Ketika jenazah Kinasih aku mandikan, tangan kanannya dalam keadaan mengepal. Karena sudah kaku, susah untuk diluruskan, apalagi dibuka. Tapi karena di celah-celah jarinya yang mengepal ku lihat ada benda seperti secari kain hitam, aku jadi berpikir. Jangan-jangan benda dalam genggaman Kinasih itu ada sangkut pautnya dengan kematian dirinya. Dibantu seorang teman aku berhasil membuka genggaman jari-jari tangan kanan Kinasih. Benar, benda yang digenggamannya itu ternyata adalah secari kerobekan kain hitam. Nah itu saja yang aku ingin sampaikan padamu, Wiro terdiam. Berpikir-pikir. Nyisupi, kerobekan kain hitam itu, apakah kau masih menyimpannya? Ah, kejadiannya sudah cukup lama. Aku tak ingat lagi. Tapi mungkin masih ada. Tolong bawakan lampu minyak itu ke dalam, di ruang dalam, di bawah penerangan lampu minyak yang dibawa oleh Wiro. Nyisupi memeriksa di beberapa tempat. Dia tidak menemukan benda yang dicarinya. Mungkin kau menyimpan di kamar tidurmu, kata Wiro. Tidak, benda seperti itu tidak akan pernah kusimpan di kamar tidurku. Si nenek pejamkan mati seolah berpikir. Di sumur tiba-tiba si nenek berseru. Robekan kain itu semula ku simpan di balik setagen. Ketika mau mandi di sumur setagem ku lepas. Kain hitam tercampak, ku pungut lalu ku sempilkan. Anak muda, ayo ikut aku ke sumur. Benar apa yang dikatakan Nyisupi, robekan kain itu memang disempilkan di atas bambu melintang dinding kajang pelindung tempat mandi. Kain itu diserahkannya pada Wiro. Ketika Wiro memperhatikan, kain itu ternyata tidak cuma berwarna hitam. Tapi ada warna-warna lain yakni biru dan garis-garis merah. Nyisupi, ku kira robekan kain ini tidak ada gunanya bagaimu. Atau kau masih mau menyimpannya buat apa ujar si nenek? Wiro masukkan robekan kain itu kebalik pakaiannya. Sekali lagi terima kasih nek. Aku minta diri, Nyisupi menjawab dengan menguat lebar. Hari masih pagi. Gedung kepatian nampak sunyi. Sejak patih selokaliangan sakit berat beberapa waktu lalu suasana di gedung kepatian sepi-sepi saja. Beberapa orang tabib dan ahli pengobatan kabarnya telah berdatangan berusaha mengobati seng patih. Namun sebegitu jauh keadaannya belum menunjukkan kesenuhan. Racun yang mengidap di dalam tubuhnya baru sedikit bisa dikeluarkan. Di atas pembaringan patih kerajaan itu tergolek lumpuh tubuhnya yang tadinya besar tegap kelihatan kurus. Untungnya dia masih mampu membuka mulut untuk berkata-kata walaupun dengan suara tidak terlalu keras. Seperti diceritakan dalam episode sebelumnya, makam ketiga, terjadi penyergapan untuk kesetiaan kalinya oleh orang-orang kerajaan terhadap pendekar 212 Wirosa Bleng. Penyergapan itu dipimpin sendiri peh patih selokaliangan, dibantu oleh beberapa tokoh silat istana berkepandayan tinggi, sementara pendekar 212 didampingi oleh nenek sakti sahabat barunya berjuluk Gondorwo Patah Hati. Penyergapan bukan saja gagal tetapi patih selokaliangan malah ditimpa celaka besar. Gondorwo Patah Hati berhasil menangkap salah satu dari dua ular yang jadi senjata tokoh silat berjuluk setan bertongkat ular. Binatang berbisa ini kemudian dimasukkan ke dalam celana patih kerajaan. Akibatnya patukan ular berbisa yang bersarang satu jengkal di bawah pusarnya, Seng Patih keracunan berat. Sekujur tubuhnya diserang demam panas. Beberapa hari kemudian dia jatuh lumpuh. Beberapa orang pandai telah berusaha menolong memberikan pengobatan. Namun Seng Patih masih jauh dari kepulihan. Kunon, jika penyakitnya terlambat diobati, walau kelumpuhannya bisa disembuhkan namun tidak akan menderita penyakit lemah syahwat seumur hidup. Sejak peristiwa itu pendekar 212 Wiro Sableng dan Gondor Wopata Hati dinyatakan sebagai buronan, harus ditangkap hidup atau mati. Sementara setan bertongkat ular karena takut melenyapkan diri entah kemana. Di dalam kamar saat itu Patih dan pelayan tengah menunggu beberapa pelayan lain yang setiap pagi datang untuk membersihkan dan memandikan Patih selokal yang an. Tapi lain yang ditunggu lain yang muncul. Dua orang pengawal yang biasa berjaga-jaga di depan pintu laksana di lambrak topan mencelat masuk ke dalam kamar, bergelundungan di lantai, mencoba bangkit, tapi tak mampu dan hanya melingkar di lantai sambil mengerang kesakitan. Yang satu pegangi perut, sedang temannya menekap hidung dan mulutnya yang berdarah. Belum habis kejut Patih kerajaan dan pelayan di dalam kamar, tiba-tiba seorang pemuda berpakaian serba putih, berambut gondrong berkelebat masuk dan tahu-tahu sudah berdiri di samping ketiduan Patih kerajaan. Mete membelalak Patih selokal yang an serta merta mengenali siapa adanya orang yang tegak di samping tempat tidurnya. Langsung mulutnya berteriak, Kau, Buronan Jahanam, berani mati masuk ke tempat ini. Pelayan, panggil pasukan. Tangkap orang ini pengawal pelayan di sudut kamar yang sejak tadi sudah terlonjak kaget dan bangkit berdiri tanpa tunggu lebih lama segera lari ke pintu. Namun baru tiga langkah bergerak tubuhnya mendadak kaku. Satu totokan jarak jauh yang menusuk punggungnya membuat dia tertegun tak bergerak dan tak bersuara di samping pintu. Amarah besar membuat tubuh Patih selokal yang an menggigil. Dia berusaha bangkit, mencoba menggerakkan tangan untuk menghwantam. Tapi sia-sia saja. Kelumpuhan membuat dia tetap terhenyak di atas tempat tidur. Tak ada hal lain yang bisa diperbuat Patih kerajaan ini selain mulai berteriak minta pertolongan. Namun suara teriakannya lenyak begitu sehelai sapu tangan kotor miliknya sendiri disumpalkan pemuda berambut gondrong ke mulutnya. Enak saja si gondrong ini duduk di tepi ranjang lalu berkata Patih selokal yang an, Aku Wiro Sableng datang menemuimu untuk membuat perjanjian. Aku akan menawarkan penyembuhan atas dirimu jika kau mau memberitahu di mana aku bisa menemukan iblis kepala batu alis empat alias iblis kepala batu pemasung roh. Dia telah menculik sahabatku, seorang gadis bernama Bunga dan memasukkannya ke dalam sebuah guci. Jika kau mau menolong hingga aku bisa membebaskan sahabatku itu, aku berjanji akan mengobati penyakitmu. Habis berkata begitu pendekar 212 Wiro Sableng melepaskan sapu tangan yang disumpalkannya ke mulut Patih kerajaan. Kau sudah mendengar apa yang aku ucapkan. Aku ingin mendengar jawabanmu manusia Jahanam. Aku lebih baik menerima kematian sekarang juga daripada membuat perjanjian denganmu. Umurmu tidak akan lama. Orang-orangku akan segera menangkapmu. Tiang gantungan sudah lama menunggumu murid sento gendeng menyeringai. Orang mati saja kalau bisa bicara kepingin hidup lagi. Kau yang masih hidup malah buru-buru minta mati. Kau lupa bahwa penyakitmu akan membawa kesengsaraan seumur hidup sebelum ajarmu benar-benar datang. Aku khawatir kau tak sanggup menanggung kesengsaraan. Kau bisa jadi gila. Kasihan. Tapi kalau itu pilihanmu, apa boleh buat pembunuh terkutuk? Pencuri keris pusaka kerajaan. Aku tidak takut mati. Aku akan mati tanpa penyesalan. Asalkan lebih dulu menyaksikan mayat mukaku di tiang gantungan Patih. Aku bukan pembunuh seperti yang kau tuduhkan. Aku juga bukan pencuri keriskiai naga kopek saking marahnya mendengar ucapan Wiro, Patih Selokaliangan membuang ludah. Siapa percaya ucapan manusia bejat sepertimu? Kau tahu, bukan cuma dirimu yang bakal menerima hukuman berat. Kerajaan telah memutuskan untuk meminta pertanggung jawaban gurumu si Sinto Gendeng Wiro terkejut mendengar ucapan Patih Selokaliangan itu. Pada waktunya aku akan memberikan bukti-bukti padamu siapa sebenarnya pembunuh Kinasi dan suaminya si Juru Ukir. Juga siapa yang telah menjarah keris pusaka keraton. Tapi satu hal aku tidak suka. Guruku yang Sinto Gendeng tidak ada sangkut prautnya dengan semua kejadian ini. Jika orang-orang kerajaan sampai berani menyentuh selembar rambutnya, pembalasanku tidak tanggung-tanggung. Gedung Kepatihan ini akanku semaratakan dengan tanah. Kalau perlu gedung bangunan istana juga akanku buat amblas sampai ke perut bumi manusia sombong terkutuk. Beraninya kau mengancam maki Patih Selokaliangan. Lalu dia berteriak. Pengawal Wiro berdiri. Selagi berpikir apa yang hendak dilakukannya untuk memaksa Patih Kerajaan tiba-tiba satu bayangan kuning berkelebat. Ada angin dasyat menyambar-menebar hawa dingin. Tak mau berlaku ayah Wiro segera melompat hindarkan diri. Ketika memandang ke depan kagetlah murid Sinto Gendeng. Yang barusan menyerangnya ternyata seorang darah berwajah cantik, berambut sangat hitam digulung di atas kepala. Dipinggangnya darah ini membekal sebilah pedang yang sarungnya berukir, ditabur batu-batu aneka warna. Tiga setelah pandangi darah cantik itu sesaat Wiro berseru aha. Tidak disangka Patih Kerajaan punya pengawal seorang gadis cantik. Darah jelita siapa namamu ayah? Siapa pemuda gondrong lancang kurang ajar ini gadis berpakaian kuning bertanya. Ternyata dia adalah putri Patih Selokaliangan. Sutri. Hati-hati. Pemuda itu adalah Wiro Sableng, buronan kerajaan. Lekas panggil pengawal. Siapkan pasukan. Kurung gedung ke patihan. Jangan sampai lolos. Dia harus ditangkap hidup atau mati Patih Selokaliangan berteriak. Sepasang macu gadis jelita membelalak. Wajahnya berubah. Tangan kanannya langsung bergerak ke pinggang menghunus pedang. Melihat hal itu, Selokaliangan yang tahu kalau Wiro bukan tandingan puterinya kembali berteriak agar Sutri segera meninggalkan tempat itu, memanggil para pengawal. Tetapi setelah sirap kagetnya mengetahui siapa adanya pemuda di hadapannya itu, Sutri bukannya pergi malah membentak. Jadi ini manusia kurang ajar yang mencelakai ayahku. Bagus. Kau datang sengaja mencari mati. Biar tanganku sendiri menjatuhkan hukuman. Lihat pedang baru selesai berucap satu sinar putih sudah bertabur di depan hidung pendekar 212. Itulah kilapan cahaya pedang bajap putih di tangan putri Seng Patih. Dari sambaran angin sewaktu pertama kali gadis ini memasuki ruangan pendekar 212 maklum kalau putri patih kerajaan itu memiliki ilmu meringankan tubuh cukup tinggi serta tenaga dalam yang dapat diandalkan. Kini dalam jurus pertama serangan pedangnya si gadis seolah hendak membelah kepalanya mulai dari ubun-ubun sampai ke dagu. Benar-benar serangan pertama yang mematikan. Wiro cepat bergerak hindarkan serangan lawan. Ngut pedang bajap putih melanda tempat kosong. Membuat sutri terkejut besar. Serangan pertama yang dilancarkannya tadi itu dia sengaja mengeluarkan jurus ketiga dari ilmu pedangnya yang disebut membelah rembulan di puncak langit, jarang lawan bisa selamat dengan mudah. Tapi ternyata Wiro enak saja bisa menghindar padahal untuk mendalami jurus ketiga itu dia telah menghabiskan waktu lebih dari satu tahun. Didahului jeritan melengking keras, sutri kembali mengeberat. Pedangnya berubah menjadi taburan cahaya putih dan tebaran hawa dingin. Tubuh pendekar 212 tenggelam dalam buntalan cahaya putih. Pakaian dia dan rambutnya berkibar-kibar terkena sambaran senjata lawan. Melihat kehebatan serangan lawan, apalagi si gadis kelihatannya begitu dekat, murid sento gendeng tak mau berlaku ayal. Tapi melihat kecantikan seng darah muncul niat untuk mempermainkan. Setelah lima jurus Wiro didesak habis-habisan bahkan ujung lengan kiri bajunya sempat dimakan pedang lawan, Wiro mulai bergerak aneh. Tubuhnya melompat kian kemari. Setiap lompatan selalu dilakukannya melintasi tempat tidur patih kerajaan terbaring. Hal ini dianggap kurang ajar dan keterlaluan oleh sutri apalagi oleh patih kerajaan. Ayah dan anak memaki habis-habisan. Sutri mengamuk. Pedangnya meneru laksana air bah. Mengejar kemana saja Wiro berkelebat. Tapi dia harus bertindak hati-hati agar tiap tusukan atau bacokan senjatanya tidak salah arah hingga bisa mencelakai ayahnya sendiri. Gilanya, dalam melompat menghindarkan serangan pedang, tak jarang Wiro mengangkat kaki atau tangan patih selokaliangan, dipergunakan untuk menangkis serangan pedang. Sutri yang tidak mau ayahnya celaka tentu saja terpaksa menarik atau menahan serangan, penuh geram berteriak memaki. Pengecut tengik teriak surti marah. Jangan pergunakan tubuh ayahku sebagai tameng penangkis Wiro tertawa bergelak. Lalu menyambar sebila tombak pajangan di sudut kamar. Aku mengikuti apa maumu kata Wiro seraya menyeringai dan mengacungkan tombak. Sutri kertakan rahang. Tanpa banyak bicara dia melompat. Tangan kanan diputar dan pedang bajak putih kembali bertabur. Wiro pergunakan tombak untuk menangkis. Terang. Terang. Terang tiga kali terdengar suara berdemterangan. Wiro keluarkan seruan tertahan. Tombak di tangannya kini tinggal kutungan sepanjang dua jengkal. Ujung sebelah atas putus tiga kali dibabat pedang bajak putih di tangan Sutri. Hebat. Ilmu pedangmu sungguh luar biasa pendekar 212 menguji. Sayang aku tidak punya banyak waktu melayanimu buronan terkutuk. Kau mau lari kemana bentak Sutri ketika melihat Wiro enak saja melangkah ke arah pintu. Karenanya begitu seng pendekar lewat di hadapannya pedang di tangan kanannya langsung dibabatkan ke pinggang seng pendekar. Ah! Putus pinggangku seru Wiro seolah kaget ketakutan. Tapi sambil menyeringai. Tubuhnya meliuk ke samping. Tangan kanan cepat mencekal pergelangan si gadis. Diputar demikian rupa hingga pedang terlepas dari cekalan Sutri. Lalu set. Pedang bajak putih itu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Patih kerajaan seperti tidak percaya melihat apa yang terjadi. Untuk mempelajari ilmu pedang itu putrinya digembleng oleh dua tokoh silat terkenal dan memakan waktu lebih dari lima tahun. Kini seng putri hanya dijadikan bulanan main mainan oleh buronan terhukum mati itu. Sutri sendiri hendak mengerung saking marah dan malunya. Di hadapannya pendekar 212 enak saja menyeringai dan berucap. Gadis cantik sepertimu jangan terlalu nekat main pedang konyolnya habis berkata begitu Wiro lantas mencolek dagu si gadis. Patih kerajaan berteriak marah. Lancang kurang ajar teriak Sutri Kaliyangan. Buk satu jotosan melanda perut Wiro. Sakitnya lumayan. Tapi bukannya mengeluh kesakitan murid sento gendeng malah ulurkan tangan kanan mengusap pipi Sutri Kaliyangan. Kurang ajar buk untuk kedua kalinya pukulan keras mendarat di perut Wiro. Pemuda ini menyeringai dan kembali tangannya menjahili mengusap wajah si gadis. Marah besar Sutri kembali hendak menjotos perut pemuda itu untuk ketiga kalinya. Tapi khawatir pipinya bakal diusap lagi, pukulan ke arah perut dibatalkan, diganti kini dengan jotosan keras ke arah wajah pendekar 212. Jotosan kali ini mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam. Jangankan kepala Wiro, kepala seekor kerbau pun bisa amblas. Wiro tertawa bergelak. Sebelum pukulan si gadis mendarat di mukanya, dengan cepat dia merunduk, mencolek pinggang Sutri. Selagi gadis ini terpekik marah dan kegelian lalu memaki panjang pendek, sambil senyum-senyum murid sento gendeng berkelebat ke pintu. Tapi gerakan pendekar 212 tertahan. Senyum lenyap dari mulutnya. Di ambang pintu beberapa orang bertampang garang menutup jalan. Ah, mereka lagi ujar Wiro sambil menggaru kepala. Kalau mereka menyerbu dan aku bertahan di kamar ini, tipis harapanku untuk lolos, melirik ke samping. Dilihatnya Sutri telah menghunus pedang bajanya kembali. Wiro garu kepala sekali lagi. Tiba-tiba dia melompat ke kepala tempat tidur patih selokaliangan. Jahanam kurang ajar. Apa yang kau lakukan patih kerajaan berteriak? Sutri memburu. Namun gadis ini dan juga semua orang yang ada di depan pintu kamar terpaksa menyingkir ketika Wiro mengangkat bagian kepala tempat tidur di mana patih kerajaan terbaring, lalu mendorong tempat tidur itu menerobos kurungan orang-orang di pintu. Di luar kamar Wiro lepaskan ujung kepala tempat tidur yang dipegangnya hingga tempat tidur itu terbanting keras ke bawah. Selagi Sutri berusaha menahan tubuh ayahnya agar tidak jatuh terbanting ke lantai, Wiro pergunakan kesempatan untuk meninggalkan tempat itu. Namun lima orang berkelebat cepat dan mengurungnya dengan rapat. Kelima orang ini merupakan musuh lama karena mereka bukan lain adalah didengkot tokoh silat kerajaan yakni hantu mukali cin bukit tidur, jalak kumboro alias pendekar keris kembar, lalu tumunggung cokro pambudi. Orang keempat adalah si bisu pencabut nyawa tanpa suara dan yang kelima kisepuh ayam. Wiro mengira iblis kepala batu alias empat juga berada di situ, ternyata momok yang telah memasung bunga itu tak kelihatan. Kisepuh ayam berdiri paling dekat. Kakek tinggi kerempeng berkulit hitam gosong ini memandang penuh geram pada pendekar 212. Dendamnya terhadap Wiro memang bukan alang kepalang. Bukan saja karena nyawanya hampir dilalap oleh Wiro sewaktu terjadi perkelahian hebat di puncak bukit Bikarang Mojo tempoh hari, tapi juga karena Wiro lah yang telah menamatkan riwayat muridnya dengan ilmu membelah bumi menyedot arwah. Dirinya sendiri kalau tidak ditolong oleh Adisaka pasti akan mengalami kematian mengerikan dengan kera yang sama, baka episode Gondorwo patah hati, kalian berlima, tua bangka tidak tahu diri. Masih berani unjukkan diri jual tampang. Rupanya kalian memang mesti digebuk sampai benar-benar tahu rasaki sepuh air memunjukkan wajah garang lalu bersama hantu mukalicin dia keluarkan suara tawa bergelak. Nyawa sudah di ujung tenggorokan. Masih saja bersikap sombong kurang ajar memaki hantu mukalicin. Para tokoh tiba-tiba patih selokaliangan berteriak. Tidak perlu bicara bertutur cakap dengan pemuda buronan Jahanam itu bunuh dia sekarang juga lima tokoh silat berkepandayan tinggi segera bergeak, menebar mengatur kedudukan untuk menyerang. Sutri, putri seng patih tak tinggal diam. Dia melompat ke samping si bisu, pedang bajak putih melintang di depan dada. Bunuh teriak patih selokaliangan tidak sabaran. Empat tongkat tulang putih berlubang di tangan kisepuh item menderu ke depan, mengeluarkan suara bising merobek gendang-gendang pelingah serta semburan angin dingin laksana tusukan jarum yang tidak kelihatan. Kalau tangan kanan melancarkan serangan dengan tongkat tulang putih yang berbahaya, tak kalah bahayanya si kakek muka gosong ini juga pergunakan tangan kirinya. Di tangan ini dia memiliki ilmu yang disebut kaca hantu. Konon tangan ini diisi sejenis susu. Jika tenaga dalam dikerahkan maka telapak tangan akan mengeluarkan sinar berkiblat. Bila lawan terkena serangan sinar, pandangannya akan menjadi gelap buta. Kesiluan Wiro sebelumnya sudah pernah menghadapi kisepuh item serta merta angkat tangan kirinya untuk melindungi metode dari ilmu kaca hantu itu. Serangan yang datang berbarengan dengan hantaman tongkat dan silaunya kaca hantu adalah sambaran pedang bajak putih di tangan sutri kaliyangan. Gadis ini menyerbu tak kepalang tanggung. Lancarkan dua tusukan dan satu kali bacokan dalam gebrakan pertama. Orang ketiga yang ikut menghujani pendekar 212 dengan serangan adalah keris kembar Jalak Kumboro. Waktu terjadi perkelahian besar di puncak Bukiteh Tempo hari dia telah kehilangan satu dari dua kerisnya sementara salah satu tangannya mengalami cedera berat. Saat itu dengan tangan masih dibalut dan menyerang Wiro mempergunakan keris dan sebilah senjata berbentuk kelewang pendek yang memancarkan sinar redup kehitaman pertanda senjata ini mengidap racun jahat. Tumenggung Cokro Pambudi sebenarnya tidak punya silang sengketa apa-apa dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Namun tokoh istana ini ingin berbuat pahala membalaskan sakit hati patih dan menjalankan perintah. Di samping itu dia merasa bertanggung jawab atas lolosnya pemuda yang mencuri keris pusaka kiai naga kopek. Jika dia bisa ikut membekuk pendekar 212 paling tidak rasa kecewa seri baginda terhadapnya bisa berkurang. Senjata yang dipergunakan sengtu menggung adalah sebilah golok panjang berbetuk segi empat. Si bisu pencabu nyawa tanpa suara, kakek aneh yang hidungnya dicanteli anting-anting, berkepala botak warna kuning keluarkan suara ha-ha-hu-hu. Setelah itu dengan gerakan kilat tapi tanpa keluarkan suara sama sekali dia melompat memasuki kalangan pertempuran. Kakek ini tidak membekal senjata. Yang jadi andalanya adalah 10 kuku jari kakinya yang berwarna hitam panjang. Belasan lawan berkepandaian tinggi telah menjadi korban keganasan 10 kuku jari kakinya itu karena dia mempergunakan kuku jari kaki sebagai senjata, maka gerakan silatnya tampak aneh tapi sangat berbahaya. Dia lebih banyak bergerak setengah tinggi badan, merunduk bahkan kadang-kadang berguling di tanah. Setiap serangan tidak mengeluarkan suara atau siuran angin sedikit pun tahu-tahu korban sudah bersimbah darah, tubuh atau muka robek besar di sambar kuku jari kaki. Orang keenam, yang paling dasyat melancarkan serangan adalah hantu muka licin bukit tidar. Dendamnya terhadap Wiro tak akan habis-habis seumur hidup bukan saja karena telah dipermalukan yaitu ditelanjangi di depan orang banyak tapi juga karena penasaran tak sanggup menghabisi Wiro dengan jarum perontok syaraf. Seperti diceritakan sebelumnya bunga, gadis cantik dari alam roh telah menyelamatkan pendekar 212 dari racun jarum maut itu, baka episode roh dalam keraton, dalam episode gondor wopata hati diceritakan bagaimana senjata paling diandalkan oleh hantu muka licin yakni rumbai-rumbai ikat pinggang kuning yang sanggup melesatkan jarum beracun telah dimusnahkan oleh pendekar kipas pelangi. Sementara dia masih belum mendapat senjata pengganti yang bisa diandalkan maka hantu muka licin bukit tidar pergunakan kesaktian dua ujung lengan jubahnya yang bisa mengeluarkan asap kebua mengandung racun tak kalah jahatnya dengan racun jarum perontok syaraf. Sebelumnya ilmu serangan asap ini juga telah dibuat tak berdaya oleh pendekar kipas pelangi. Saat ini pendekar 212 hanya seorang diri hingga hantu muka licin bukit tidar merasa yakin dia dan kawan-kawan kali ini akan sanggup menghabisi Wiro. Memang dalam keadaan seperti itu sulit dibayangkan bagaimana murid sento gendeng akan mampu menghadapi enam serangan maut yang datang berseribut cepat untuk membantainya. Serangan lawan yang lebih dulu sampai adalah hantaman asap kehuah beracun yang keluar dari ujung lengan jubah hantu muka licin bukit tidar. Wiro begitu mencium bau yang tidak enak segera menutup jalan pernafasannya. Enam penyerang keluarkan seruan tertahan ketika mereka menyangka serangan masing-masing akan mencapai sasaran tiba-tiba ada cahaya terang menyilaukan berkiblat disertai suara gaungan dasyat yang menggetarkan seantro tempat. Awas! Kapak maut naga geni 212 seseorang berteriak memberitahu. Buk orang yang barusan berteriak menjeret keras begitu satu jotosan tangan kiri melanda dadanya. Darah menyembur dari mulutnya dan sosoknya terpental lalu terjengkang di lantai. Orang ini adalah tumenggung cokre pambodi yang sebelumnya telah menyerbuiro dengan satu bacokan golok, tapi berhasil dilakan dan dia sendiri harus menerima hantaman jotosan tangan kiri di bagian dadanya. Bersamaan dengan itu ada hawa panas melanda dan terang-terang. Dua bentrokan senjata terjadi di udara. Dua mulut terpekik keras. Satu sosok mencelak menjauhkan diri, mengerang pendek, tersandar ke dinding bangunan. Bunuh! Habisi pemuda keparat itu patih selokaliangan berteriak dari samping pilar besar di mana dia disandarkan oleh putrinya. Saat itu sutri telah keluar dari kalangan pertempuran dengan muka pucat pasi. Pedang baja masih terdenggam di tangannya tapi sudah buntung dan bagian yang masih berada dalam pegangannya kelihatan hitam hamus mengepulkan asap. Orang kedua di pihak kerajaan yang bernasib malang lagi-lagi adalah pendekar keris kembar Jalak Kumburo. Kerisnya yang tinggal satu mental hancur entah kemana sedang kelewang pendek masih berada dalam pegangannya tapi seperti pedang baja sutri, senjata itu kelihatan buntung dan hamus sitah mengeluarkan asap. Jalak Kumburo sendiri tegak terhuyung-huyung dengan muka pucat, berusaha mengatur jalan darahnya yang menjadi kacau akibat kejut dan rasa ngeri yang amat sangat. Di bagian lain pendekar 212 Wiro Sableng tampak tegak tersandar ke dinding bangunan. Selananya robek besar di bagian paha dan ada noda darah pertanda di balik robekan ada luka cukup parah. Tubuh Wiro kelihatan bergetar seperti orang menggigil. Rahangnya menggembung dan keningnya mengerenyit menahan sakit. Apa yang terjadi? Ketika enam serangan datang menerjang dirinya, Wiro bergerak cepat mencabut kapak sakti dan pergunakan tangan kiri untuk menghwantam. Dia berhasil membuat mental tumenggung cokro pambudi dengan jotosan telak di dada, membabat putus pedang baja putih di tangan sutri lalu menghancurkan kelewang dan keris di tangan sepasang keris kembar. Selain itu Wiro juga berhasil selamatkan kepalanya dari pukulan tongkat tulang putih di tangan kisepuh item yang dihantamkan ke kepalanya. Namun bagaimanapun cepat dan hebatnya gerak pendekar 212 menghadapi serangan enam orang lawan, tetap saja dia kebobolan. Setelah melindungi matanya dari sambaran kaca hantu kisepuh item yang menyilaukan, menggebrak tiga lawan, Wiro tidak mampu menghindarkan diri dari serangan aneh yang dilancarkan si bisu pencabut nyawa tanpa suara. Dia hanya sempat bergerak mudur setengah langkah sebelum lima kuku hitam jari kaki kanan kakek berkepala kuning buta ini menggurat robek paha celananya, membuat koyakan luka pada kedua pahanya. Darah langsung mengucur. Racun kuku mulai bekerja, membuat tubuhnya panas tapi dia sendiri merasa dingin menggigil. Sadar bahaya yang dihadapinya, Wiro melompat menjauhi enam lawan. Dia bersandar ke dinding bangunan, menotok dua urat besar pangkal paha kiri kanan. Patih selokaliangan kembali berteriak. Saat itu adalah kesempatan paling baik untuk menghabisi pendekar 212. Hantu muka licin, kisepuh aidem, bisu pencabut nyawa. Habisi pemuda itu seperti seng patih, tiga orang yang diteriaki itu sama menyadari memang saat itulah kesempatan paling baik untuk membunuh pendekar 212. Ketiganya serta merta mengebrak maju. Wiro yang sudah maklum bahaya besar yang mengancamnya, pindahkan kapak maut Naga Geni 212 ke tangan kiri. Dengan tangan kanan dia lalu lepaskan pukulan sinar matahari, mengerahkan hampir seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Ledakan dasyat menggelegar. Beberapa bagian bangunan kepatian, termasuk sebagian kamar tidur patih selokaliangan ambruk. Asap menggebubu, hawa panas menebar membakar. Ketika asap lenyap, debu hilang dan pemandangan terang kembali, kelihatan beberapa orang berkaparan di lantai di depan kamar. Yang pertama tentu saja seng patih sendiri. Dia tergeletak di lantai. Pakaian merahnya hangus. Tak jauh dari situ terkapar kisepuh aidem, mengerang menggeliat-geliat. Kulitnya yang hitam kelihatan semakin hitam. Rambut, kunis dan janggutnya yang tadinya putih kini berubah menjadi hitam. Dari mulutnya keluar suara erangan halus. Matanya setengah terpejam. Hanya beberapa langkah di samping kisepuh aidem, berlutut sosok hantu muka licin bukit tidak mulut berkomat kamit. Jubah kebuahnya hangus di bagian bahu kiri sampai kepinggang. Mukanya pucat. Untuk beberapa lama dia berlutut tak bergaark, mengatur jalan darah dan hawa sakti dalam tubuhnya sambil matanya mengawasi ke arah pendekar 212. Tumenggung Cokro Pambudi tergeletak tidak sadarkan diri dekat tangga menuju ke taman. Sementara sutri masih bisa selamatkan diri karena ketika ledakan dahsyat terjadi dia terlindung di balik satu tiang besar. Walau kemudian tiang ini roboh, si gadis masih bisa melompat selamatkan diri. Yang paling malang lagi-lagi adalah pendekar keris kembar jalak kumporo. Orang ini berada paling dekat dengan pusat ledakan. Tubuhnya melesat ke atas, kepala menghantam langit-langit bangunan tepat pada sanding batu yang keras. Ketika tubuhnya jatuh ke lantai dia tak berkutik lagi. Nyawanya lepas, kepala pecah. Yang masih bertahan dan kelihatannya tidak mengalami cedera apa-apa adalah kakek botak bisu si bisu pencabut nyawa tanpa suara. Sambil keluarkan suara ha-ha-hu-hu dia gulingkan tubuhnya ke arah pendekar 212 Wirosa Bleng yang saat itu terduduk bersila di lantai. Di sebelah bawah pakaiannya berlepotan darah. Di bagian atas kelihatan beberapa robekan. Darah mengucur dari sela bibir dan liang telinganya. Dadanya mendenyut sakit. Dia bersyukur tadi ketika melancarkan pukulan sinar matahari dia mengerahkan hampir seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Hingga ketika lawan sama-sama menghantam dengan gempuran tenaga dalam, dia masih bisa bertahan walau saat itu rasanya nyawanya entah berada di mana. Dalam keadaan seperti itu dia melihat si bisu pencabut nyawa tanpa suara berguling ke arahnya sambil membabatkan kaki kanannya yang berkuku panjang. Wiro ingin sekali pergunakan kapak saktinya untuk membabat kaki lawan. Namun dia memilih lebih baik menghindar dan mempergunakan kecerdikan karena saat itu beberapa lawan sudah mulai bangkit, bergerak ke arahnya. Wiro jatuhkan diri ke lantai. Kaki kanan si bisu pencabut nyawa tanpa suara menderu di atas punggungnya. Selagi kakek botak kepala kuning itu bergulingan Wiro melompat ke arah seteri. Dengan satu gerakan cepat gagis ini ditotoknya lalu dipanggul di bahu kiri. Kapak naga geni 212 ditempelkan ke leher putri patih kerajaan itu. Jahanam berani mati. Lepaskan putri patih kerajaan teriaki sepuh ayam. Wiro meludah ke lantai. Ludahnya bercampur darah. Siapa yang inginkan gadis ini silahkan maju. Satu langkah ada yang berani bergerak kepala gadis ini akan menggelinding di lantai pendekar 212 mengancam. Si bisu pencabut nyawa tanpa suara dan hantu muka licin tidak peduli. Keduanya siap hendak menyerbu. Tapi patih selokaliangan berteriak. Bagaimanapun dia tidak ingin melihat putri kesayangannya menemui kematian di tangan Wiro. Tahan serangan. Buronan Jahanam. Berani kau melukai putriku, patih kerajaan, aku sudah memberitahu bukan aku pembunuh Kinasi dan suaminya. Juga bukan aku yang mencuri keris kiai naga kopek tapi kau telah membunuh beberapa tokoh silat istana. Buktinya kau lihat sendiri saat ini. Pendekar keris kembar jalak kumboro menemui ajal akibat keganasanmu siapapun para tokoh silat istana yang menemui ajalnya, itu semua menjadi tanggung jawabmu. Mereka terlalu tolol untuk mau mengikuti perintahmu yang keliru menukas Wiro. Patih selokaliangan, aku akan membawa anak gadismu. Dia akan aku jadikan jaminan sampai kau memberitahu di mana sarang kediaman iblis kepala batu pemasung roh. Habis berkata begitu Wiro putar tubuhnya, melangkah menuruni tangga lalu berkelebat ke arah pintu gerbang sebelah timur gedung ke patihan. Tak ada yang bergerak apalagi mencegah. Patih selokaliangan hanya bisa kepalkan dua tinjunya berulang kali. Patih, seharusnya kau biarkan kami menghajar pemuda buronan itu kata kisepuh ayam. Patih selokaliangan terdiam, lalu gelengkan kepala. Keselamatan anakku lebih dari segala galanya apa dengan membiarkan dirinya diboyong begitu rupa. Kau merasa yakin anak gadismu akan benar-benar selamat tujar hantu mukalicin bukit didar. Bagaimana kalau murid sentuh gendeng keparat itu menggagai anakmu? Memperkosanya berubahlah wajah Patih selokaliangan. Diremas-remasnya rambutnya sendiri. Hantu mukalicin, kata Seng Patih dengan suara bergetar, kumpulkan semua tokoh silat yang ada. Kejar jahanam penculik putriku itu. Aku ingin melihat di aku-aku di tiang gantungan sebelum matahari tenggelam kata Seng Patih setengah berteriak. Jangan khawatir, perintah Patih akan kami lakukan kata hantu mukalicin. Kami bukan cuma mengejar pemuda itu seorang. Tapi juga buronan satunya. Nenek keparat berjuluk Gondorwo Patahati 5 Pendekar 212 Wiro Sableng memperlambat larinya, memasang telinga lalu menyelingap kebalik satu tohon besar. Sutri, putri Patih kerajaan yang ada di panggulan bahu kirinya seperti tidur karena di tengah jalan Wiro telah membungkam jalan suara gadis itu agar tidak berteriak-teriak. Sejak beberapa lama meninggalkan kota raja, berlari ke arah timur Wiro merasa ada yang mengikutinya di sebelah belakang. Dia yakin saat itu para tokoh silat kerajaan atas perintah Patih Selokaliangan akan melakukan pengejaran. Tapi orang yang mengikutinya saat itu agaknya bukan tokoh silat istana. Dia seorang diri dan caranya mengikuti terasa aneh. Dekat di sebelah belakang tapi tidak mau menunjukkan diri. Di satu tempat yang penuh ditumbuhi pohon-pohon besar Wiro menyelingap kebalik sebuah pohon, menunggu dan mengintai siapa adanya si penguntit. Lama ditunggu orang itu tak kunjung muncul. Padahal tadi jelas berada tak berapa jauh di belakangnya. Selagi Wiro berpikir apakah dia akan terus menunggu, menyelidik atau meninggalkan saja tempat itu tiba-tiba terdengar suara tertawa mengekeh. Pendekar 212 Wiro Sableng, hendak kau apakan gadis sulikan itu Wiro terkejut. Dia seperti mengenali suara yang barusan menegur. Tapi belum yakin benar. Siapa yang barusan bertanya? Harapunjukkan diri, kembali ada suara tawa mengekeh lalu ada sambaran angin halus di atas kepalanya. Wiro cepat mendungat. Satu sosok berpakaian serbah hitam melayang turun dari atas pohon besar. Ning intan lestari. Hah! Kau rupanya yang menguntit diriku kata Wiro. Dia merasa gembira karena sejak pertemuannya tempoh hari yaitu ketika si nenek membantu menyelamatkannya dari seragapan orang-orang kerajaan, dia memang ingin sekali bertemu lagi dengan nenek ini. Baka episode makam ketiga, nenek berambut ke huah bermuka seramiak berdiri di hadapan Wiro menyeringai. Aku jadi malu sendiri mendengar kau menyebut nama asliku berucap si nenek. Lalu dia geleng-gelengkan kepala. Sulit ku percaya. Tidak ku sangka murid sentoh gendeng yang tersohor alim itu kiranya suka juga menculik gadis cantik. Hendak kau apakan anak gadis orang si nenek yang lebih dikenal dengan julukan gondor wo patah hati berkata lalu tertawa cetikikan. Aku bukan pemuda alim nek. Tapi aku tidak punya maksud jahat terhadap gadis ini jawab Wiro. Amboi! Amboi gondor wo patah hati berucap dan lagi-lagi keluarkan tawa mengikik. Seorang pemuda menculik gadis jelita di siang bolong. Berucap tiada niat jahat. Tapi kalau setan mendekam di dalam dada, turun ke bawah perut, siapa bisa menduga apa yang akan terjadi nek? Kau tahu siapa adanya gadis ini tanya Wiro. Tentu saja aku tahu. Karena aku sudah menguntitmu sejak kau kabur dari kota raja. Gadis itu adalah putri patih selokal liangan. Kau membuat urusan tambah jadi kapiran anak muda. Perlu apa kau menculik gadis itu Wiro garuk-garuk kepalanya. Ketika dia hendak bicara si nenek berikan isyarat dengan gerakan tangan. Aku mendengar suara derap kaki kuda di kejauhan. Orang-orang kerajaan pasti tengah melakukan pengejaran. Tidak aman berlama-lama di tempat ini. Mari ikuti aku. Ada satu tempat baik untuk bersembunyi. Dalam gelapnya malam. Gondor wo patah hati berkelebat ke arah barat. Wiro mengikuti. Kali ini dia tidak bisa berlari terlalu cepat karena dua kakinya yang luka terasa sakit dan nafasnya cepat susah akibat pengaruh racun kuku kaki si bisu pencabut nyawa tanpa suara yang masih mengendap dalam aliran darahnya. Hanya beberapa saat Wiro dan Gondor wo patah hati meninggalkan kawasan bertohon besar itu, serombongan pasukan berkuda dari kota reja melintas dengan cepat. Di depan sekali kelihatan kisepuh air lem dan si botak berjuluk si bisu pencabut nyawa tanpa suara. Tempat yang dikatakan Gondor wo patah hati itu adalah sebuah tebin batu berbentuk cegukan dalam tikungan sebuah sungai, tersembunyi di balik kerimbunan pohon-pohon bambu. Wiro membaringkan sutri di tanah yang kering. Si gadis yang tidak bisa bicara tak bisa bergerak hanya bisa memandang Wiro dengan sorotan mati garang. Aku perhatikan gerak-gerikmu tidak seperti biasa. Kau terluka, si nenek bertanya sambil memandang bagian paha celana Wiro. Pendekar 212 mengangguk. Apa yang terjadi aku dikeroyok habis-habisan ketika mendatangi patih selokaliangan di gedung kepatihan. Salah seorang pengeroyok, kakek botak berjuluk si bisu pencabut nyawa tanpa suara berhasil melukai dua pahaku dengan kuku kakinya. Kuku itu beracun, aku tahu. Aku telah menotok aliran darahku, menghentikan aliran racun. Tapi rasa sakit padahal luka belum lenyap. Tubuhku terasa dingin, padahal kalau dipegang rasanya panas, kau mencari penyakit. Perlu apa kau jual tampang masuk ke gedung kepatihantanya si nenek. Siapa yang jual tampang? Jawab Wiro agak kesal tapi kemudian tertawa lebar. Ingat ceritaku tempoh hari? Tentang gadis sahabatku yang dipasung dimasukkan ke dalam guci oleh iblis kepala batu? Aku butuh keterangan mengenai makhluk keparat itu. Patih kerajaan pasti tahu di mana beradanya, anak muda, kadang-kadang kau cerdik, kadang-kadang malah bodoh. Apa kau kira patih kerajaan akan mau begitu saja memberitahu kepadamu di mana beradanya orang yang kau cari? Padahal seng patih mendendam setengah mati terhadapmu, terhadap kita berdua, aku katakan padanya, jika dia memberitahu dan aku bisa menyelamatkan sahabatku, aku akan menolong mengobati penyakit yang diberitanya, lagakmu. Racun ular berbisa yang mendekam dalam tubuh patih itu sulit obatnya, aku tahu, nek, tapi dengan petunjuk Tuhan aku yakin bisa menolong. Asal seng patih juga mau menolongku, si nenek tertawa. Kau benar-benar tolol. Apa kau kira patih itu mau memberitahu di mana beradanya orang yang kau cari? Pasti tidak. Lantas kau malah menculik puterinya untuk dijadikan jaminan bukan itu saja alasanku. Aku terpaksa menculik gadis itu agar bisa lolos dari gedung kepatian, menerangkan wiros lain itu ada satu hal penting telah ku beritahu pada patih kerajaan yaitu bahwa aku bukan pembunuh Kinasi dan suaminya. Aku juga bukan orang yang mencuri keris pusaka keraton keris kiai naga kopek. Bila tiba saatnya akan kubuktikan pada patih itu siapa orang-orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu, Gondorwo patah hati terdiam. Dia teringat pada pertemuannya dengan Arisaka, muridnya yang sesat, yang selama ini gentayangan melakukan berbagai kejahatan dengan memakai nama Damar Wulung. Sebenarnya saat itu dia ingin memberitahu pada Wiro bahwa dia telah bertemu dengan Damar Wulung dan bahwa Damar Wulung adalah muridnya. Bahwa dia telah punya niat untuk menghukum Seng Murid, namun Arisaka alias Damar Wulung sempat melarikan diri. Entah mengapa mulutnya tak sampai berucap dan suara hatinya tidak pula keluar. Keterangan itu tidak disampaikannya kepada Wiro. Si nenek mengusap wajahnya, menyembunyikan perasaan. Apa kau telah bertemu dengan bocah bernama Naga Kuning Gondorwo patah hati alihkan pembicaraan. Wiro menggeleng. Kau sendiri, apakah sudah bertemu dengan Arisaka, muridmu itu Gondorwo patah hati terdiam. Hatinya bimbang, apa akan diberitahu atau tidak. Seperti Wiro akhirnya dia juga gelengkan kepala. Wiro keluarkan kapak maut Naga Geni 212 dari balik pakaian. Setelah mengerahkan tenaga dalamnya, senjata sakti itu diletakkan di atas kedua pahanya yang terluka. Seperti diketahui kapak maut Naga Geni 212 merupakan senjata sakti mandraguna yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan racun jahat. Wiro merasa ada hawa panas menjalar masuk ke dalam tubuhnya. Menyusul muncul aliran hawa dingin. Gondorwo patah hati melihat apa yang terjadi di hadapannya. Mula-mula sekujur tubuh Wiro tampak bergetar. Lalu tubuh itu basah oleh keringat. Dua mata kapak sakti yang tadinya putih berkilat kini menjadi redup kehitam-hitaman. Racun jahat dalam tubuh pendekar 212 telah berpindah, tersedot masuk ke dalam dua mata kapak sakti. Getaran di tubuh Wiro berkurang. Dengan tangan kanannya Wiro mengangkat kapak Naga Geni 212 lalu merapal sesuatu. Ketika dia meniup, cahaya hitam redup yang lekat di mata kapak serta merta lenyap. Senjata luar biasa si nenek memuji kagum. Dari balik pakaian hitamnya dia mengeluarkan dua butir benda putih. Diberikannya kepada Wiro. Telan. Lu kamu pasti seminggu dalam waktu satu hari, terima kasih nenek, kata Wiro. Dia tidak segera menelan obat itu tapi memperhatikannya beberapa ketika. Obat apa ini, nenek? Tahi kambing, tahi kambing moyangmu. Tahi kambing mana ada yang putih? Mungkin ini tahi onta kata Wiro pula. Dia tertawa gelak-gelak lalu dua butir obat itu dimasukkannya ke dalam mulut. Gondoro patah hati melirik pada sosok sutri yang tergolek di tanah. Lalu dia berpaling pada Wiro, walau tempat ini aman, kita tidak bisa terus-terusan berada di sini. Apa yang hendak kau lakukan? Wiro merenung memikir jawab. Dia memandang seputar cegukan tebin batu. Begitu pandangannya sampai pada sosok sutri, pemuda ini berucap aku akan membebaskan putri patih kerajaan itu. Aku rasa tak ada guna aku menahannya lebih lama. Dia tidak ada sangkut paut dengan semua yang terjadi. Tidak adil kalau aku menyungsarakannya, sejak tadi sutri yang berada dalam keadaan tak bisa bergerak tak bisa bersuara telah mendengar semua percakapan Wiro dan nenek muka setan. Dia tidak mengira bakal mendengar ucapan seperti yang tadi dikeluarkan Wiro. Kalau sebelumnya dia merasa sangat benci dan marah terhadap pemuda ini, kini perasaan itu sedikit demi sedikit menjadi pupus. Gondoro patah hati mengangguk-angguk. Itu perbuatan ksatria. Kau masih bisa mencari Caroline untuk menolong sahabatmu gadis dari alam roh itu sekarang ada satu hal yang ingin ku beritahu kepadamu. Beberapa waktu lalu aku bertemu dengan empat orang gadis kekasihmu nek, kau jangan bergurau. Aku tidak punya kekasih. Apalagi sampai empat orang ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala. Dia lunjurkan kedua kakinya. Luka pada dua pahanya masih belum kering namun rasa sakit telah jauh berkurang. Gondoro patah hati tertawa cekikikan. Jangan berpura-pura. Kau tidak senang rahasiamu diketahui putri patih itu hah? Walah, jangan-jangan benar dugaanku. Kau telah berubah pikiran. Jatuh cinta pada gadis yang kau culik itu. Lalu berpura-pura jadi pemuda baik-baik, belum punya kekasih. Hik, hik, hik si nenek memandang ke arah sutri. Hem, aku tidak menyalahkan kalau kau kecantel pada putri patih ini. Wajahnya cantik, rambut hitam, tubuh bagus mulus. Hik, hik, hik wajah sutri kaliangan menjadi merah mendengar kata-kata nenekmu. Kasetan itu sementara Wiro tertawa gelak-gelak sambil garuk-garuk kepala. Kau tak percaya aku bertemu dengan empat gadis cantik kekasihmu katakan, siapa saja mereka itu nek, jawab Wiro. Yang pertama seorang darah berbadan wangi semerbat, berambut pirang. Namanya bida dari angin timur. Nah, nah, kulihat dua matamu menjadi besar si nenek tertawa cekikikan lalu tempelkan telapak tangan kirinya ke dada Wiro. Nah, nah, jantungmu berdebar lebih keras. Hik, hik, hik. Gadis kedua bermata biru. Pakai mahkota kecil di kepalanya. Pakainya ketat, tubuhnya bagus. Dia dikenal dengan sebutan Ratu Duyung. Yang ketiga, berkulit putih berbadan montok. Gadis ini kabarnya sudah dijodohkan dengan dirimu. Namanya Anggini, cucu Dewa Tua. Kekasihmu yang keempat bernama Putih Andini, cantik tanpa dandanan, dikenal dengan julukan Dewi Payung Tujuyro Tenganga. Garuk kepala lantas bertanya. Di, di mana kau bertemu dengan mereka, nek? Nah, apa kataku? Kini kau tak dapat lagi menyembunyikan perasaan. Hik, hik, hik. Gondor Wopatahati lalu menuturkan kisah pertemuannya dengan empat gadis itu. Dimulai dengan kejadian diculitnya Ratu Duyung, baka episode sebelumnya berjudul Makam Ketiga, Ah tidak ku sangka kau telah berjadah besar menyelamatkan Ratu Duyung dari malapetaka keji. Nek, apakah sempat mengetahui siapa manusia terkutuk yang melakukan perbuatan keji itu? Gondor Wopatahati berdusta. Dia gelengkan kepala. Orang itu berhasil melarikan diri. Kepandainya tinggi. Sayang aku tidak bisa meringkusnya, si nenek ucapkan kedusaan itu dengan perasaan hati penuh ganjalan. Mengenai empat gadis itu, kau tahu di mana mereka sekarang berada? Mungkin mereka memberitahu atau mengatakan sesuatu Wiro bertanya. Setahuku mereka tengah dalam perjalanan menuju Gunung Gede, Wiro terkejut mendengar jawaban si nenek menuju Gunung Gede. Ada apa di sana? Apakah yang guru sakit? Atau, Wiro, turut apa yang aku dengar, empat gadis itu telah berusaha keras mencarimu sejak dua tahun silam. Belakangan ini terjadi satu peristiwa besar. Mereka menyerap kabar bahwa kau telah menemui kematian. Anehnya jenazahmu dimakamkan di tiga tempat. Pada dua makam pertama mereka tidak menemukan apa-apa. Kecuali surat-surat aneh, si nenek lalu menuturkan apa yang diketahuinya tentang makam setan pertama dan makam setan kedua. Makam setan ketiga ada di puncak Gunung Gede. Itu sebabnya empat gadis tadi berangkat ke sana. Aneh, siapa yang menyebar kabar kalau aku sudah mati? Dikubur di salah satu makam. Tapi kepergianku ke negeri latanah silam selama dua tahun memang bisa menimbulkan berbagai prasangka. Ada orang yang sengaja memanfaatkan hal ini, Wiro membatin, menggaruk kepala lalu bertanya. Kau tidak memberitahu bahwa kita pernah bertemu, yang menyatakan bahwa diriku masih hidup tanya Wiro aku memberitahu. Tapi mungkin mereka tidak sepenuhnya percaya pada ucapan nenek muka setan seperti ku ini. Aku punya dugaan ada seseorang mengatur semua ini. Aku punya firasat mereka berempat dalam bahaya Wiro berdiri. Dia mengerenit karena gerakan yang tiba-tiba membuat dua pahanya yang luka terasa sakit. Nek, aku terpaksa meninggalkanmu. Aku harus segera ke Gunung Gede, si nenek berkomat kamit. Wiro mendekati sosok sutri. Dia membungkuk lalu berkata maafkan kalau aku telah menyusahkanmu. Kau boleh kembali ke kota raja. Walau ada urusan besar antara aku dengan ayahmu, harap tidak ada dendam di antara kita. Karena yang membuat ayahmu celaka bukan diriku, bukan juga nenek itu tapi seekor ular berbisa. Ular itu milik tokoh silat istana berjuluk setan bertongkat ular. Orang itu melenyapkan diri begitu saja, Wiro tersenyum lalu jari-jari tangannya bergerak melapstotokan di tubuh si gadis. Begitu totokannya lepas sutri kaliangan melompat bangkit. Tangan kanannya bekerja. Buk Wiro terpental, jatuh terjengkang di tanah. Jotosan tangan kanan sutri kaliangan bersarang telak di dadanya. Sakitnya bukan main namun seng pendekar masih bisa tersenyum sambil usap-usap dadanya. Wiro merangkak di tanah, berpegangan pada kaki gondor luo patah hati yang ada di hadapannya lalu mencoba bangkit berdiri. Sambil bergerak bangkit tangannya menarik sedikit bagian bawah pakaian hitam si nenek. Seperti dulu, dia melihat sepasang betis yang putih, mulus dan bagus. Bukan layaknya betis seorang nenek seusia gondor luo patah hati. Ini adalah satu keanahan yang menjadi tanda tanya besar bagi Wiro namun dalam keadaan seperti itu tidak mungkin diungkapkannya. Terbungkuk-bungkuk Wiro berkata pada sutri yang tadi menjotos dadanya. Terima kasih. Aku telah menerima hukuman darimu. Apa cukup sebegitu saja atau masih ada tambahan yang lain? Para secantik putri patih kerajaan itu mengelam merah. Dia maju dua langkah. Tangan kanan terkepal namun pukulan tidak dilayangkan. Wiro menunggu. Si gadis tetap tidak bergerak. Kau gadis baik Wiro memuji. Aku harap kau bisa mengerti. Silang sengketa antara aku, maksudku aku dan nenek ini dengan ayahmu adalah satu kesalahpahaman besar dari pihak kerajaan. Aku tidak membunuh Kinasi dan suaminya. Aku juga tidak mencuri keriski Yainaga Kopeg. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku bisa mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu, Wiro berpaling pada gondor wopatah hati. Nek, aku terpaksa meninggalkanmu. Terima kasih obat tahion tamu tadi. Mudah-mudahan mujarab si nenekmu kasetan tertawa mengekeh. Tunggu tiba-tiba sutri kaliangan berteriak Wiro yang sudah berada di luar cegukan tebin batu hentikan langkahnya dan berpaling. Sekali melompat putri patih selokaliangan itu telah berada di hadapan seng pendekar. Tangan kanannya yang masih membentuk pinju terpentang di depan dada. Ada apa? Kau belum puas mengebuku tanya murid sento gendeng sambil berlaku waspada. Aku hanya mau memberitahu, berucap si gadis dengan suara perlahan. Tempat kediaman iblis kepala batu alis empat di sebuah pohon besar, di dekat air terjun jurang mungkung, tentu saja pendekar 212 WS tercengang tidak mengira si gadis akan mengeluarkan ucapan seperti itu. Kalau ayahnya, patih kerajaan tidak mau memberitahu mengapa kini tiba-tiba seng putri memberitahu? Sebelumnya si gadis begitu nekat hendak membunuhnya. Kini malah menunjukkan itikat baik seperti itu benar-benar sulit dipercaya. Wiro garuk-garuk kepala lalu tersenyum. Kau pasti menduga aku menipu atau menjebakmu. Terserah, mau percaya atau tidak. Aku hanya menginginkan kesembuhan ayahku sutri kaliangan rupanya bisa menerka ketidakpercayaan dalam diri Wiro. Si gadis balikan badan. Tunggu. Tentu saja aku percaya pada keteranganmu dan aku mengucapkan terima kasih, kata Wiro. Tapi air terjun jurang mungkung yang kau katakan itu baru sekali ini aku mendengar. Di mana letaknya tanya Wiro. Dia hanya berpura-pura karena sebenarnya dia sudah tahu di mana letak air terjun jurang mungkung itu. Wiro hanya ingin menguji karena bukan mustahil si gadis memang hendak menipu dirinya. Sebelumnya sutri marah besar dan ingin membunuhnya. Kini mengapa seng darah berubah pikiran dan bersikap baik padanya. Tempat itu tidak jauh dari Mojogedang, arah timur Laut Karanganyar, menerangkan sutri. Terima kasih. Kalau aku boleh tanya mengapa kau memberitahu padahal ayahmu sebelumnya tak mau mengatakan, apa pertanyaan itu perlu? Ku jawab balik bertanya putri patih itu. Malah kini aku menagih janji. Bukankah kau berkata pada ayahku akan mengobatinya jika diberitahu tempat kediaman iblis kepala batu janji akanku penuhi. Namun ada beberapa urusan penting yang harus aku selesaikan. Ayahmu sanggup bertahan cukup lama, kalau dia menemui kematian sebelum kau sempat menolongnya, berarti kau punya hutang nyawa. Yang cuma bisa kau lunasi dengan nyawamu sendiri, Wiro menggaru kepala lalu berkata baik. Baik. Nenek jelek menjadi saksi ucapanku. Biar nyawatku tebusan nyawa ayahmu jika dia sampai menemui kematian, sialan. Enak saja kau bicara bilang aku nenek jelek kata gondor wopata hati sambil bersungut-sungut. Wiro tertawa. Nek, apa kau lupa? Dulu aku pernah bilang. Wajahmu mungkin seperti setan tapi hatimu lebih baik dari bidadari, si nenek membuang muka, memendang kejurusan lain. Tapi Wiro tahu kalau si nenek berbunga-bunga hatinya dikatakan sebaik bidadari. Nek, aku pergi dulu. Kalau aku bertemu naga kuning, aku akan beritahu kau mencarinya, gondor wopata hati jadi kaget. Aku tidak mencarinya. Aku, kalau begitu, bagaimana jika aku bertemu Rana Suwarte, akan kukatakan padanya kau kangen dan ingin bertemu ku pecahkan batok kepalamu jika berani melakukan itu kata GP setengah berteriak. Tangan kanannya yang berkuku panjang diangsurkan ke depan seolah mau mencakar si pemuda. Wiro cepat menghindar lalu sambil tertawa bergelap dia tinggalkan tempat itu. Seperti diketahui Rana Suwarte adalah kakek yang hendak dijodohkan dengan dirinya oleh ayah angkatnya Kiai Gede Tapa Pamungkas. Tinggal berdua dengan sutri, gondor wopata hati tatap wajah si gadis sambil hatinya bertanya-tanya, Apakah gadis ini tahu kalau dialah yang memasukkan ular berbisa ke dalam celana patih kerajaan hingga ayah si gadis kini menderita sakit berat? Tiba-tiba sutri berkata, Aku tahu, kau yang menjadi biang sebab sakitnya ayahku. Saat ini ingin sekali aku membunuhmu. Tapi aku masih bisa bersabar. Tapi kalau pendekar 212 WS tidak menepati janji, tidak mampu menyembuhkan penyakit ayahku, setelah dia maka kau akan ikut menerima kematian, Si nenek keruncingkan mulutnya lalu bertanya, Mengapa kau mau bersikap baik dan sabar padaku? Apa karena kau telah jatuh hati pada pemuda sahabatku tadi mulutmu lancang sekali sutri membentak dengan wajah merah? Gondorwo patah hati tertawa. Aku pernah muda sepertimu. Aku tahu betul rasa hati orang muda. Tidak ada yang melarang seorang gadis menyukai seorang pemuda. Tapi dalam hal diriku, kau punya empat saingan berat. Empat gadis yang mencintai pendekar 212 semua cantik-cantik si nenek tertawa panjang lalu tinggalkan tempat itu. Tua bangka geblek. Dari julukannya saja aku tahu dia memendam banyak kepahitan di masa mudanya. Pasti gara-gara urusan cinta. Mungkin dengan orang bernama Rana Suwarte itu. Rana Suwarte adalah kakek yang ikut bergabung dengan pasukan kerajaan dalam mencari Wiro dan nenek muka setan itu, sutri memandang berteliling. Apa yang akan dilakukannya? Kemana dia akan pergi? Kembali ke gedung kepatihan? Atau diam diam mengiktuiwyo? Setelah bimbang sebentar akhirnya sutri memilih kembali ke kota raja. Bagaimanapun juga gadis ini mengkhawatirkan sakit ayahnya. Enam kembali ke puncak gunung gede. Di dalam liang makam ketiga yang baru setengahnya mereka gali, sambil berteriak memperingatkan bahwa ada makhluk hidup di dalam makam, Ratu Duyung melesat ke atas. Tangan kiri angini ditariknya sedang dengan tangan kanan sosok bidah dari angin timur didorongnya kuat-kuat. Apa yang kemudian terjadi sungguh tidak terduga dan mengejutkan. Makam itu bergetar lalu tanah yang belum tergali munkrat ke atas. Bersamaan dengan itu dua tangan menyembul dari dalam liang kubur, mencuat ke udara, menghantam keras. Dari tangan sebelah kanan meneru sinar kuning, hitam dan merah. Tangan sebelah kiri tidak memancarkan cahaya, namun neru sambaran angin keras dan dingin. Karena berada paling bawah di dalam kuburan maka dua pukulan itu dengan sendirinya menyambar ke arah sosok angini. Anggini awas tariak Ratu Duyung dia lipat gandakan tenaga untuk menarik lengan angini. Anggini sendiri cepat kerahkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh, mengayunkan tubuh melesat ke atas. Namun bagaimanapun kuatnya tarikan Ratu Duyung, bagaimanapun cepatnya angini melompat selamatkan diri ke atas, dia hanya mampu menyelamatkan diri dari pukulan sebelah kanan yang memancarkan cahaya merah, kuning dan hitam. Buk satu jeritan merobek udara. Tubuh angini mencelat sampai dua tombak. Ratu Duyung dan bida dari angin timur yang berhasil keluar selamatkan diri dari dalam makam sama-sama terpakik. Dua gadis ini serta merta menyambuti tubuh angini hingga tidak terbating ke tanah. Wajah cantik cucu Dewa Tuak itu kelihatan pucat. Matanya setengah terpejam kuyuh. Dari belah bibirnya mengucur darah. Bida dari angin timur dan Ratu Duyung cepat menggotong angini lalu membaringkan gadis itu di samping pondok kayu. Mereka berusaha menolong namun perhatian keduanya terpecah oleh suara tawa bergelap dari arah makam ketiga. Ketika mereka sama palingkan kepala ke arah makam itu, tiba-tiba satu sosok melesat keluar. Bida dari angin timur dan Ratu Duyung memandang terbeliat. Orang yang keluar dari dalam liang makam itu mengenakan baju dan celana hitam. Di sebelah atas dia mengenakan sehelai mantel berwarna hitam. Keningnya diikat dengan sehelai kain merah. Ketika dia berdiri dengan kaki merenggang dan berkacak pinggang, di dada pakaiannya kelihatan gambar gunung berwarna biru dengan latar belakang matahari warna merah serta garis-garis pancaran sinar yang juga berwarna merah. Pangeran matahari dua gadis keluarkan ucapan hampir berbarengan. Tapi, ujar bida dari angin timur kemudian sambil memegang lengan dan Tudu Yung. Sepasang matanya terus memandangi si mantel hitam tak berkesip. Tapi wajahnya bukan wajah pangeran matahari kembali bida dari angin timur keluarkan suara. Orang ini mempunyai ilmu bisa mendekam di dalam tanah. Setahuku pangeran matahari tidak memiliki ilmu itu, aneh. Tapi siapapun dia adanya, dia pasti bangsat yang berada di belakang semua kejadian ini. Sejak dari makam pertama, makam kedua dan kini makam ketiga. Jelas dia memang onya rencana jahat. Untuk mencelakai kita tapi mengapa kita? Kita tidak ada permusuhan dengannya ujar bida dari angin timur. Musuh besarnya memang pendekar 212. Tapi otak jahatnya punya seribu akal. Bukankah keparat satu ini yang dijuluki pangeran segala cerdik, segala akal, segala ilmu, segala lici, segala congkak jahat yang betul-betul bida dari angin timur. Aku akan menemui bangsat itu. Membuat perhitungan dengannya. Lekas tolong ang sini. Totok jalan darahnya. Dia cedera berat di sekitar dada. Nyawanya dalam bahaya. Kalau tidak lekas ditolong kita bisa-bisa kehilangan dirinya, aku akan menolong sebisaku. Kau hadapi orang itu. Hati-hati, Ratu Duyung merasa khawatir. Jika orang itu benar pangeran matahari, sanggupkah bida dari angin timur menghadapnya? Bida dari angin timur mengangguk. Sekali melesat, gadis ini sudah berdiri tujuh langkah di hadapan orang bermantel hitam yang tegak di tepi makam ketiga. Manusia keparat. Siapa kau bentak bida dari angin timur? Yang ditanya pandangi wajah cantik jelita di hadapannya sesaat lalu mendongak dan menghirup udara dalam-dalam. Hem, tubuh memancarkan bau wangi. Rambut pirang, wajah jelita. Kau tidak mengenali diriku. Tapi aku tahu siapa dirimu. Bukankah kau darah jelita yang tersohor di delapan penjuru angin itu? Yang bernama bida dari angin timur. Bida dari angin timur terkejut ketika mengetahui orang mengenali dirinya. Jadi kau biang racun jahannam dibalik munculnya tiga makam setan. Manusia keparat. Apa maksudmu melakukan semua itu? Apa kau terlalu pengecut memperkenalkan diri? Ingat, kau telah mencelakai temanku. Aku tidak segan-segan membunuhmu orang bermantel hitam tertawa gelap-gelap. Gadis cantik, yang namanya bida dari itu selalu bersifat tulas asih dan lemah lembut. Tapi kau mengapa begini galak dan malah mengancam hendak membunuhku? Ah, ingin sekali aku tahu bagaimana nikmatnya mati di tangan seorang bida dari. Ha, ha, ha. Habis tertawa orang bermantel lalu meramkan mata, pasang dada seolah menunggu minta digebuk. Jahannam. Kau minta mati. Aku berikan kematian padamu teriak bida dari angin timur. Gadis ini salurkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan. Seperti diketahui bida dari angin timur memiliki gerakan luar biasa cepatnya. Hampir tidak kelihatan tangan kanan yang sudah diisi tenaga dalam penuh itu, yang sanggup menjebol tembok tebal menghancurkan batu besar melesat ke arah muka orang bermantel hitam. Yang diserang tenang-tenang saja, malah sambil tertawa bergelap dan bertolak pinggang dia sengaja menanti datangnya hantaman bida dari angin timur. Hanya satu jengkel lagi jotosan bida dari angin timur akan menghancurkan mukanya, tiba-tiba orang bermantel tekuk sepasang lutut, rundukan kepala dan dua tangannya dipukulkan ke depan. Satu mengarah dada, satu mencari sasaran di perut bida dari angin timur. Pukulan dua singa berebut matahari. Murid Jahannam. Kau pernah punya niat membunuhku. Aku tidak merah kau pergunakan ilmu itu satu seruan keras menggeledek di puncak gunung. Satu auman menggelegar dasyat lalu satu bayangan merah berkelebat. Dua larik angin menderu, satu mendorong bida dari angin timur hingga terjajar jauh ke kiri. Satunya lagi membuat orang bermantel hitam tersurut tiga langkah. Bida dari angin timur selamat dari dua pukulan maut, berdiri setengah tertegung dengan muka pucat. Memandang ke depan dia melihat satu makhluk aneh berdiri di antara dia dengan orang bermantel hitam. Makhluk ini memiliki tubuh tinggi besar seperti manusia tapi kepalanya tertutup rambut merah berjinkrak. Ketika bida dari sempat melihat sepasang matanya, gadis ini jadi merinding. Metu itu memiliki bola mata pitih berwarna kelabu, seperti metu binatang. Bida dari angin timur tak dapat memastikan apakah makhluk ini manusia betulan atau manusia setengah binatang, menyerupai singa. Pangeran miring. Kaukah ini tiba-tiba makhluk menyerupai singa menegur. Tapi kemudian wajahnya menunjukkan bayangan rasa heran. Dalam hati dia berkata sosok dan pakaiannya memang dia. Tapi mengapa wajahnya berubah? Mungkinkah dia, orang bermantel hitam tampak kaget tapi hanya sebentar. Dia layangkan pandangan dingin, rahang menggembung. Kau tidak menjawab berarti kau memang pangeran miring yang kabur dari jurang di teluk penanjung. Akhirnya ku temui juga kau. Jangan harap bisa lolos. Saat ini juga kau harus ikut aku ke teluk orang yang dipanggil dengan sebutan pangeran miring keluarkan suara mendengus. Lalu meludah ke tanah. Singo abang. Kau datang mencari mati. Aku akan tamatkan riwayatmu dengan ilmu yang kau wajarkan padaku. Terima kematianmu begitu ucapannya selesai orang bermantel hitam langsung hantamkan dua tangannya ke depan. Seperti tadi menyerang bida dari angin timur, kembali dia keluarkan pukulan dua singa berebut matahari. Hanya kali ini pukulan maut tersebut dilancarkan dengan tenaga dalam lebih dasyat. Makhluk berambut merah yang diserang keluarkan suara mengaum. Lalu balas memukul. Pada saat itu pula satu bayangan putih melesat di udara. Menyusul satu bentakan. Apa yang terjadi di tempat ini? Siapa berani berlaku kurang ajar mengotori puncak gunung gede tempat kediaman yang sintogeneng begitu bentakan lenyap satu gelombang angin dasyatopan prahara melabrak tempat itu. Lalu boom. Tiga tenaga dalam tinggi saling bentrokan. Puncak gunung gede laksana mau meledak. Pasir dan debu beterbangan ke udara. Daun-daun pepohonan luruh ke tanah. Terdengar suara mengaum. Ada yak berteriak kaget. Bida dari angin timur dan ratu duyung keluarkan seruan tertahan. Dalam gelapnya pemandangan akibat tebaran debu dan pasir terdengar suara mengaum lalu bentakan garang. Pangeran miring. Kau mau kabur kemana satu bayangan merah berkelebat di dekat ratu duyung. Satu suara berucap. Berikan obat ini pada gadis yang cibera, suara lenyap, bayangan merah ikut lenyap. Samar-samar kelihatan dua sosok berkelebat ke arah timur. Ketika udara terang kembali ternyata orang yang dipanggil dengan sebutan pangeran miring dan sosok mahluk setengah manusia setengah singa yang tadi ada di tempat itu kini lenyap tak kelihatan lagi. Yang ada di depan sana adalah sosok seorang pemuda gagah berambut gondrong, berpakaian putih kotor, mengenakan celana robek besar di bagian paha. Dadanya tampak turun naik akibat bentrokan tenaga dalam yang hebat. Wiro ratu duyung dan bida dari angin timur sama-sama berseru. Sama-sama tak percaya pada pemandangan mereka karena siapa menduga pendekar 212 akan muncul di tempat itu. Tujuh pendekar 212 WS melompat mendekati bida dari angin timur. Wiro, aku seperti tak percaya, kata si gadis. Ada rasa haru dalam kegembiraan hatinya. Saat itu ingin sekali dia memeluk orang yang selama ini dirinduhinya. Kalau saja di tempat itu tidak ada ratu duyung dan angini tidak dalam keadaan cedera berat mungkin dia sudah melakukan hal itu paling tidak memegangi tangan si pemuda. Murid sento gendeng tersenyum. Dipegangnya bahu bida dari angin timur. Sentuhan tangan itu bagi si gadis merupakan satu kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Diremasnya jari-jari tangan Wiro yang memegang bahunya. Aku. Maksudku kami mencarimu di mana-mana. Kami mencarimu hampir di setengah tanah Jawa. Kami mendatangi dua makam aneh ini. Makam ketiga, aku sudah mendengar cerita tentang dua makam itu. Agaknya aku datang terlambat, Wiro memandang ke arah ratu duyung yang saat itu pura-pura menyibukkan diri menolong angini yang tergeletak di tanah. Sebenarnya hatinya tak sanggup menahan cemburu ketika melihat Wiro memegang bahu bida dari angin timur dan bida dari angin timur memegang jari-jari tangan pemuda itu. Dirinya merasa seperti tidak diacuhkan, seolah dia tidak ada di tempat itu. Murid sento gendeng memaklumi perasaan ratu duyung. Wiro turunkan tangannya dari bahu bida dari angin timur. Diikuti si gadis dia melangkah cepat ke tempat angini tergeletak. Ratu duyung, teguh Wiro. Dibelainya rambut gadis itu lalu duduk di sebelahnya. Kini bida dari angin timur yang dirayapi rasa cemburu. Anggini, Wiro pegang lengan Anggini. Masih terasa denyutan nadinya walau agak lemah. Dua metu Anggini terbuka sedikit. Samar-samar dia melihat wajah Seng Pendekar. Ada rasa tak percaya. Dua metu terbuka membesar. Wiro hanya ucapan perlahan menyebut nama si pemuda yang keluar dari mulut Anggini. Lalu kepala cucu Dewa Tuak ini terkulai matanya terkatuk. Bida dari angin timur dan ratu duyung berseru kaget karena menyangka Anggini telah menghembuskan nafas terakhir. Dan gadis ini merangkuli tubuh Anggini. Ratu duyung mulai sesenggukan. Tak perlu khawatir. Dia cuma pingsan, kata Wiro yang masih memegang dan merasakan denyutan di lengan Anggini. Wiro lalu memeriksa keadaan Anggini dengan cepat. Ketika dia menyingkapkan sedikit pakaian si gadis di bagian dada kelihatan tanda merah kebiruan. Dia menderita luka dalam cukup parah. Wiro segera menotok beberapa jalan darah di tubuh Anggini lalu kerahkan hawa sakti, dialirkan ke dalam tubuh si gadis. Apa yang terjadi tanya Wiro kemudian. Ratu duyung memandang pada bida dari angin timur, memberi tanda dengan anggukan kepala agar bida dari angin timur saja yang memberi keterangan. Bida dari angin timur lalu menuturkan semua kejadian sejak mereka mulai menjejakan kaki di tempat itu. Wiro merasakan dadanya sesat. Matanya memandang terbeliak ke arah kubur di seberang sana. Putih Andini, katanya serak. Putih Andini, mati. Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuhnya Wiro berdiri? Tinggalkan tiga gadis itu, melangkah menuju makam di mana Putih Andini dikubur. Dia pegangi tanah merah kuburan. Matanya dipejamkan. Sekujur tubuh bergetar. Tuhan, umur manusia memang kuasamu. Tetapi aku tidak kerela Putih Andini menemui kematian seperti ini. Aku bersumpah akan menghancurkan kepala manusia yang melakukan perbuatan keji biadab ini. Putih Andini. Ah, saat itu semua peristiwa yang dialaminya di pelupuk mata pendekar 212 WS. Sepasang matuseng pendekar kelihatan berkaca-kaca. Putih Andini, aku banyak sekali berhutang budi padamu. Bahkan berhutang nyawa. Belum sempat aku membayar semua itu, kini kau telah tiada. Ya Tuhan, dia gadis baik. Mengapa kau panggil dia secepat ini? Bida dari angin timur dan ratu duyung sama berlinang air mat mendengar desah ucapan pendekar 212. Wiro berpaling pada kedua gadis itu. Suaranya serap. Katakan siapa yang membunuh Putih Andini? Kalian tahu siapa orangnya? Kami tidak dapat memastikan. Jawab Bida dari angin timur. Tapi ada dugaan pelakunya adalah orang yang sebelumnya mendekam dalam makam ketiga. Siapa? Siapa orangnya? Bagaimana ciri-cirinya? Tanya Wiro. Dia berpakaian serbah hitam. Mengenakan mantel hitam. Ada ikat kepala kain merah di keningnya, menjelaskan ratu duyung. Di dada bajunya ada gambar gunung biru dan matahari merah, menambahkan bida dari angin timur. Apa Wiro tersentak kaget sampai terlonjak berdiri? Dua matanya terbeliak, tak berkesip pandangi dua gadis di depannya. Hanya ada satu manusia yang mengenakan pakaian seperti itu. Si Jahanam Pangeran Matahari Wiro berkata setengah berteriak. Dua tangan dikepalkan dan dua kakinya tiba-tiba melesak ke dalam tanah sampai mati kaki. Aku akan mencari Jahanam itu sampai ke neraka sekalipun Wiro, kata Bida dari angin timur. Tadinya aku dan ratu duyung memang mengira orang itu adalah pangeran matahari. Tapi cuma pakaiannya saja yang sama. Wajahnya bukan wajah pangeran matahari, apa? Mana mungkin orang dengan ciri-ciri pakaian seperti itu bukan pangeran matahari? Aku tahu dia masih hidup. Aku menemuinya di Teluk Penanjung beberapa waktu lalu, kami berdua tak mungkin keliru. Kami pernah melihat pangeran matahari sebelumnya, kata Bida dari angin timur. Suaranya yang angkuh, nada tertawanya, sama dengan pangeran matahari. Tapi wajahnya menyambung ratu duyung. Beberapa waktu lalu, aku bertemu dengan pangeran Jahanam itu di pinggir jurang di Teluk Penanjung. Malam gelap, tapi aku masih bisa mengenalinya. Dia muncul dengan muka cacat. Hidung mengkok, salah satu pipi melesak, metu kiri terbenam, orang bermantel hitam itu berwajah mulus. Tak ada cacat sedikit pun, kata Bida dari angin timur. Tapi wajah itu bukan wajah pangeran matahari. Sewaktu di Teluk Penanjung, dia mungkin punya maksud hendak membunuhku. Tapi mendadak munculnya satu makhluk berambut merah menghajarnya, aneh, kata ratu duyung. Apalah yang aneh, tanya Wiro. Sewaktu orang bermantel hitam itu lancarkan serangan menghantam Bida dari angin timur tiba-tiba muncul seorang tinggi besar berambut merah. Sosoknya sebelah atas seperti singa. Dia mengeluarkan suara mengaum. Makhluk ini memanggil si mantel hitam dengan sebutan pangeran miring. Dua orang itu siap saling hantam ketika tiba-tiba kau muncul. Entah mengapa si mantel hitam kemudian melarikan diri. Dikejar oleh si rambut merah. Keduanya kemudian lenyap, makhluk berambut merah. Tadi aku melihatnya hanya sekelebatan. Agaknya dia memang makhluk yang sama yang muncul di tepi jurang Teluk Penanjung, kata Wiro pula. Makhluk itu menyebut si mantel hitam dengan nama pangeran miring, murid Jahanam, berkata Bida dari angin timur. Pangeran miring Wiro berpikir. Aku yakin dia memang pangeran matahari, pangeran miring menyebut mahluk berambut merah singo abang, kata Ratu Duyung pula. Samar-samar mereka berkelebat ke arah timur. Aku rasa aku harus mengejar mereka sekarang juga, walau berkata begitu namun Wiro tetap tak bergerak di tempatnya. Beberapa hal muncul dalam benaknya. Dia tak mungkin meninggalkan angini dalam keadaan seperti itu. Ratu Duyung mendekati Wiro, memperlihatkan satu bungkusan kain kecil lalu berkata. Sebelum pergi, mahluk berambut merah itu memberikan benda ini padaku disertai pesan agar obat ini berikan pada angini. Wiro mengambil bungkusan itu, memeriksa isinya. Di dalam bungkusan ternyata ada bubuk warna merah. Wiro menciumnya. Bubuk itu ternyata tidak berbau. Wiro ambil sedikit lalu meletakkannya di ujung lidah. Aneh, bubuk ini tawar tidak ada rasa sama sekali namun begitu menyentuh lidah ada hawa sejuk memasuki rongga mulut Wiro lalu menyusul rasa hangat di bagian dadanya. Keraguan Wiro lenyap. Bidadari, di sebelah sana ada sebuah sumur tua. Pergi ke sana, ambil air sumur secukupnya. Campur bubuk ini dengan air. Sebagian minumkan pada angini, sisanya usapkan di bagian dadanya yang cibera. Mengenai orang bernama Singo Abang riwayatnya dapat dibaca dalam episode pertama berjudul Kembali ke Tanah Jawa. Bidadari segera hendak melakukan apa yang dikatakan Wiro itu. Namun sebelum berlalu dia bertanya. Kau sendiri mau kemana aku segera pergi tapi aku mau mencari sesuatu dulu di dalam pondok. Jawab pendekar 212. Wiro, kau menghilang selama 2 tahun? Kau kemana saja? Apa yang kau lakukan? Bidadari angin timur, panjang ceritanya. Nanti suatu ketika akan ku ceritakan pada kalian. Lekas carikan air, begitu bidadari angin timur berlalu, sementara Ratu Duyung menunggui angini, Wiro bergegas masuk ke dalam pondok kayu. Berada dalam pondok itu berbagai kenangan di masa lalu ketika dia tinggal di tempat itu bersama Eyang Sinto gendeng terbayang di pelupuk meca pendekar 212. Dia tersenyum, gelengkan kepala, menggaruk-garuk dan memandang berkeliling. Perabotan di dalam pondok itu masih yang dulu-dulu juga. Balai-balai kayu beralaskan tikar butut, meja kayu miring dan sebuah kursi reot. Lalu sebuah gentong air besar dekat pintu belakang. Di atas penutup gentong ada sebuah gayung tempurung kelapa. Debu menutupi semua yang ada di dalam pondok itu. Sarang laba-laba kelihatan hampir di setiap sudut. Mudah-mudahan Eyang Sinto tidak memindahkan benda itu dari tempatnya yang lama, Wiro membatin lalu dia melangkah mendekati gentong tanah di dekat pintu. Gentong itu berisi air sampai setengahnya. Perlahan-lahan Wiro menggeser gentong ke kiri. Lalu mengambil gayung tempurung kelapa. Dengan gagang gayung dia mulai menggali tanah bekas gentong terletak. Baru menggali sedalam satu jengkal, gagang gayung menyentuh satu benda keras. Wiro bergembar. Dia pergunakan dua tangannya untuk menggali dan menyibakan tanah sampai akhirnya dia menemukan sebuah kotak kayu besi hitam. Wiro keluarkan kotak itu, meletakkannya di atas balai-balai kayu lalu membukanya. Di dalam kotak itu kelihatan satu kitab tebal yang demikian tuanya nyaris jadi bubuk. Pada bagian atas kitab tertulis. Seribu macam ilmu pengobatan. Kitab ilmu pengobatan ini adalah pemberian Tiai Bangkalan yang sempat dicuri oleh seorang tokoh jahat rimba perselatan Pulau Andalas. Karena tidak mungkin membawa kitab berharga itu kemana-mana Wiro menyerahkannya pada Eyang Sinto Gendeng. Oleh sang guru kitab disimpan begitu rupa, dimasukkan dalam kotak kayu besi tahan air lalu ditimbun di dalam pondok dan ditutup dengan gentong besar. Mengenai riwayat kitab ilmu pengobatan itu serta kisah Tiai Bangkalan harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Banjir Darah di Tambun Tulang, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Eyang Sinto. Ternyata kitab ini masih ada di sini, Wiro merasa sangat bersyukur. Dengan hati-hati dia membuka halaman demi halaman. Debu mengepul setiap dia membalik satu halaman. Lama sekali, entah berapa puluh halaman telah dibaliknya akhirnya Wiro menemukan apa yang dicarinya. Dia mulai membaca, perlahan-lahan, hati-hati, kata demi kata agar tidak ada yang terlewatkan. Dia membaca sampai tiga kali lalu kembali membalik halaman yang dicarinya. Seperti tadi Wiro membaca perlahan, hati-hati, kata demi kata, sampai tiga kali. Setelah merenung sesaat sambil tejamkan matu Wiro menutup kitab itu memasukkannya ke dalam kotak kayu besi hitam. Kotak ini dimasukkannya kembali ke dalam lobang di tanah, lalu lobang ditimbun. Terakhir sekali gentong tanah diletakkan di atas timbunan tanah. Murid Sinto Gendeng sama sekali tidak mengetahui kalau semua apa yang dilakukannya di dalam pondok telah diintai seseorang lewat celah dinding kajang. Ketika Wiro keluar dari pondok, didapatnya bida dari angin timur dan ratu duyung dengan mempergunakan sehelai daun tengah meminumkan bubuk merah yang telah dicampur air ke mulut anggini. Sisa obat pemberian makhluk bernama Singo Abang itu kemudian diborahkan di dada anggini yang cedera. Aku ingat sesuatu, berucap bida dari angin timur. Sewaktu orang bermantel itu keluar dari dalam liel makam dan lancarkan dua pukulan, salah satu pukulannya memancarkan sinar hitam, merah dan kuning. Apakah itu tidak cukup menjadi pertanda bahwa dia memang pangeran matahari pukulan memancarkan sinar merah, kuning dan hitam? Itu memang ciri-ciri pukulan pangeran matahari, ujar Wiro. Tunggu, apakah kalian memperhatikan jari kelingking orang itu bida dari angin timur dan ratu duyung sama menggeleng? Ada apa dengan jari kelingkingnya bertanya bida dari angin timur? Jari kelingking pangeran matahari sebelah kiri buntung. Itu akibat gigitan Dewi Merak Bungsu beberapa tahun lalu, bakal serial Wiro Sableng berjudul Kutunggu di Pintu Neraka, Wayang, kami tidak memperhatikan, kata ratu duyung. Wiro, semua orang tahu, pangeran matahari adalah musuh debuyutanmu. Tetapi mengapa dia sengaja mencelakai kami? Tidak berani menantangmu secara satya Wiro sesaat pandangi wajah cantik bida dari angin timur, lalu menjawab. Orang-orang golongan hitam rimba perselatan punya jalan pikiran jahat seperti ini. Salah satu cara untuk menghancurkan lawan adalah dengan membunuh orang-orang yang sangat dekat dengannya arau dikasihinya. Itu sebabnya, sebelum sampai pada tujuan utamanya untuk menyingkirkan diriku, dia sengaja menjebak untuk menghabisi kalian. Aku yakin bukan cuma angini yang hendak dicelakainya tapi kalian semua. Putih Andini korban pertama, mengenai kematian Putih Andini memang berat dugaan kami manusia bermantel itu yang membunuhnya. Tapi sebelum sampai ke sini kami hampir menjadi korban kebejatan seorang pemuda mengaku bernama Damar Wulung, menerangkan ratu duyung. Aku malah sempat diculiknya. Kalau seorang nenek berjuluk gondor wo patah hati tidak menyelamatkan diriku, mungkin saat ini aku juga sudah menemui ajal. Paling tidak ditimpa ai besar, secara singkat ratu duyung menceritakan peristiwa di kuil tempoh hari. Damar Wulung sepasang meta pendekar 212 membesar. Manusia satu itu, dia tidak kalah jahat dengan pangeran matahari. Dialah yang telah mencuri keristiai naga kopek, pusaka keraton. Dia juga kuduga terlibat dalam beberapa kejahatan dan pembunuhan. Kalau urusanku dengan pangeran matahari selesai, aku akan mencari manusia bejat satu itu. Wiro diam sebentar lalu melanjutkan. Kalian tahu, aku dan nenek berjuluk gondor wo patah hati itu menjadi buronan kerajaan. Wiro lantas menuturkan rangkaian kejadian sampai patih kerajaan menderita sakit berat akibat patukan ular. Aku ingat satu hal. Nenek berjuluk gondor wo patah hati pernah menerangkan bahwa Damar Wulung itu hanya nama palsu belaka. Orangnya sebenarnya bernama Adisaka, Wiro terkejut. Adisaka ulangnya sambil menatap ratu duyung lekat-lekat. Kau mendengar sendiri dia berkata begitu betul. Menurut gondor wo patah hati nama Damar Wulung sebenarnya adalah Adisaka, kalian tahu, suara pendekar 212 terdengar bergetar. Nenek itu pernah mengatakan padaku kalau Adisaka adalah murid yang tengah dicari-carinya. Berarti Damar Wulung adalah muridnya Wiro tepuk keningnya sendiri. Pantas. Terakhir sekali aku bertemu dengan dia, ketika aku menanyakan apakah dia telah bertemu dengan Adisaka, nenek itu kelihatan seperti ada anjalan. Berarti dia sudah tahu kebejatan muridnya, ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Orang bermantel hitam itu mampu mendekam di dalam makam. Berarti dia memiliki satu ilmu kesaktian langka. Setahuku Pangeran Matahari tidak memiliki ilmu seperti itu. Kalian berdua, bidadari Angin Timur dan Ratu Duyung, aku ingin bersama kalian lebih lama di tempat ini apalagi Anggini sedang cedera. Namun mengejar manusia bermantel yang disebut Pangeran Miring itu lebih penting lagi. Aku yakin dia adalah Pangeran Matahari, bidadari Angin Timur dan Ratu Duyung jadi terdiam. Kalian jangan kecewa. Untuk sementara tetap di sini sampai Anggini sembuh. Ada satu abad baru yang harus kalian berikan padanya. Di sebelah selatan puncak gunung ini ada lereng yang ditumbuhi alang-alang berdaun biru. Ambil akarnya, tumbuk, peras dan minumkan pada Anggini. Wiro membungkuk, mengusap wajah Anggini, memegang pundak Ratu Duyung dan bidadari Angin Timur. Wiro, kalau kami ingin menemuimu, di mana kami harus mencari Ratu Duyung bertanya. Ada banyak hal yang harus aku kerjakan, jawab pendekar 212. Salah satu tujuanku adalah air terjun jurang mungkung, di dekat Mojo Gedang. Mungkin aku akan berada di sana sekitar 2 minggu dari sekarang, kalau begitu kami akan menemuhimu di sana, kata bidadari Angin Timur. Wiro mengangguk. Aku pergi, jaga diri kalian baik-baik. Tolong Anggini, Wiro membalikan badan hendak tinggalkan tempat itu namun gerakannya terhenti ketika tiba-tiba telinganya menangkap satu suara. Suara Anggini. Wiro, jangan pergi dulu. Wiro memutar badannya kembali lalu membungku. Ada apa Anggini? Tanya Wiro sambil memegang tangan gadis itu. Anggini susupkan jari-jari tangannya ke sela-sela jari tangan Wiro dan merasakan satu kehangatan serta kebahagiaan tiadat caira. Ada sesuatu yang harusku sampaikan padamu. Amanat seseorang, berucap Anggini. Tangannya ditarik dari genggaman Wiro, lalu mengambil sesuatu dari balik pakaian ungunya. Benda itu diletakannya di atas telapak tangan Wiro lalu jari-jari tangan si pemuda digenggamnya seraya mulutnya berucap. Pemiliknya meminta aku menyerahkan benda itu padamu. Perlahan-lahan Wiro tarik tangan kanannya sambil membuka genggaman jari-jarinya. Wajah pendekar 212 langsung berubah haru. Matanya berkaca-kaca. Yang ada dalam genggamannya saat itu adalah sehelai bunga kenanga kering. Bunga, suci, bisik Wiro dalam hati. Anggini anggukan kepala perlahan. Wiro hendak bertanya kapan kembang kenanga itu diberikan bunga, tapi dilihatnya Anggini sudah mengatupkan mata. Wiro menarik nafas dalam, bangkit berdiri dan tinggalkan tempat itu. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan Wiro. Tapi, ratu duyung menarik nafas dalam. Aku juga kecewa. Dua tahun dia menghilang begitu saja. Tadi dia menyebut air terjun jurang bungkung. Setahuku itu empat angker yang jarang didatangi manusia. Ada keperluan apa Wiro ke sana, Bida dari Angin Timur berkata sambil memandang ke arah lenyapnya Wiro. Aku melihat sikap gerak-geriknya aneh. Entah apa yang terjadi dengan dirinya. Dia seperti menanggung banyak beban, kata ratu duyung pula. Apa yang harus kita lakukan sekarang ujar Bida dari Angin Timur? Gadis ini pejamkan mata. Kurasa kita juga harus meninggalkan tempat ini, kemana tanya ratu duyung. Mengejar Wiro. Aku ingin membunuh dengan tanganku sendiri manusia dajjal pangeran miring itu. Paling tidak ikut menyaksikan kematiannya, lalu bagaimana dengan Anggini tanya ratu duyung. Hatinya ikut tergerak untuk mengejar Wiro. Kita cari dulu alang-alang biru, Bida dari Angin Timur hentikan ucapannya. Alang-alang biru, katanya kemudian mengulang. Seumur hidup aku belum pernah melihat alang-alang berwarna biru bagaimana kalau di lereng selatan kita tidak menemukannya. Kita harus percaya pada Wiro. Dia bertahun-tahun tinggal di sini. Pasti dia tahu betul kalau di lereng selatan gunung gede memang ada tumbuhan itu. Dan punya khasiat untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami Angcini. Ratu duyung, kau tinggal di sini menjaga Angcini. Biar aku yang mencari alang-alang itu. Selesai mengobati Anggini kita akan buat tandu. Kita usung dia sampai ke tempat kita meninggalkan gerobak. Setelah itu kita berangkat mengejar Wiro, kawan-kawan, tiba-tiba terdengar suara Anggini membuat dua gadis terkejut. Mereka melihat dua mata Anggini masih terpejam namun mulutnya bicara. Kalian berdua pergi saja. Tak apa aku sendirian di tempat ini satu dua hari aku bakalan sembuh. Nanti aku akan menyusul kalian. Ratu duyung pegang lengan Anggini, bidadari angin timur usap rambut gadis itu. Tidak Anggini, apapun yang terjadi kita tetap bersama-sama. Apalagi dalam keadaan dirimu seperti ini, kata bidadari angin timur. Lagi pula Wiro telah berpesan agar kami merawatmu baik-baik. Kami akan membuatkan sebuah tandu untukmu. Kita sama-sama meninggalkan tempat ini, dari metu Anggini yang terpejam itu meluncur keluar butir-butir air mata. Delapan mentari jauh condong ke barat. Tak lama lagi senja akan datang. Sutri yang dalam perjalanan pula merasa tidak perlu berlari cepat. Kota Raja hanya tinggal dekat. Paling lambat bersamaan dengan turunnya malam dia sudah sampai kembali di gedung kepatian. Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara derap kaki kuda. Gadis ini segera menepi. Tapi kuda dan penunggangnya malah berhenti di depan sutri kaliangan. Kuda itu berwarna coklat. Ada bagian yang berwarna putih di hidungnya. Penunggangnya seorang pemuda berbadan tegap, memiliki wajah cakap. Sesaat pemuda ini menatap wajah sutri kaliangan lalu turun dari kudanya, melangkah ke hadapan sutri. Untuk beberapa lama dia masih pandangi wajah si gadis. Membuat sutri merasa tidak senang dan hendak mendamprat. Namun tiba-tiba si pemuda membungkuk hormat seraya berkata, Kalau tidak salah saya menduga, bukankah saya berhadapan dengan Den Ayu Sutri Kaliangan, Putri Patih Kerajaan. Aku memang Sutri Kaliangan, Putri Patih Kerajaan. Kau siapa nama saya Damarulu. Harap maafkan, sebenarnya saya mengikuti Den Ayu sejak keluar dari rimba belantara tadi. Berjalan jauh seorang diri, sungguh berbahaya bagi keselamatan Den Ayu. Mengapa tidak membawa pengawal? Bahkan Den Ayu sama sekali tidak naik kereta atau menunggang kuda, Kau sengaja mengikutiku. Apa ada maksud yang tidak baik walau hatinya kini tertarik pada ketampanan wajah si pemuda Namun sutri bersikap hati-hati. Si pemuda tertawa lebar. Kalau saya berniat jahat, mengapa menunggu sampai sekian lama? Den Ayu, kota raja memang tidak seberapa jauh lagi. Tapi kalau saya boleh menolong, Hem, pertolongan apa bisa kau berikan saya hanya memiliki kuda ini. Den Ayu boleh menungganginya sampai ke gedung kepatian. Saya akan mengikuti dari belakang, terima kasih. Aku tidak memerlukan kudamu, Damarulung tersenyum. Pertolongan saya memang tidak ada artinya. Tidak saya sesalkan Den Ayu sampai menolak. Saya senang dapat bertemu dan bertutur cakap dengan Den Ayu. Saya mohon diri. Maafkan saya mendahului Den Ayu, habis berkata begitu si pemuda sentakan tali kekang kudanya. Tunggu, apakah kau orang kota raja atau penduduk sekitar sini? Sutri Kaliyangan bertanya. Ah, saya cuma pemuda tani. Desa saya tak jauh dari sini, jawab Damarulung. Ini adalah satu kedusaan belaka. Saya dalam perjalanan menuju kota raja. Ingin menyambangi makam kakaknya ibu waktu beliau meninggal saya tidak sempat melayat. Ini adalah kedusaan kedua. Siapa kakak ibumu itu Nyiki Nasih, istri Mendiang Raden Masura Kalimarta, Juru Ukir Keraton, ini merupakan kedusaan ketiga. Keluarga kami dalam kesedihan mendalam. Kedua orang itu menemui kematian secara tidak terduga. Sama-sama mati dibunuh orang. Mungkin Den Ayu sudah mendengar peristiwanya. Konon Seng pembunuh adalah seorang pendekar bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar Kapak Maut Nagwageni 212, Sutri Kaliyangan terdiam. Dia memang telah mendengar peristiwa pembunuhan atas diri dua suami istri itu. Maafkan saya, apakah ucapan saya ada yang menyinggung? Den Ayu bertanya Damar Wulung ketika melihat gadis di hadapannya terdiam cukup lama. Tak ada ucapanmu yang menyinggung. Justru kalau aku boleh memberitahu, sore tadi aku hampir saja memecahkan kepala manusia bernama Wiro Sableng itu Damar Wulung unjukkan wajah terkejut. Den Ayu, terkejut sekali saya mendengar ucapan Den Ayu. Kalau saya boleh mendengar ceritanya, Sutri Kaliyangan merasa tidak ada salahnya dia menceritakan apa yang telah terjadi. Benar-benar manusia bejat kurang ajar. Dia telah mencelakai Ayahanda dan Ayu, lalu menculik Den Ayu pula. Setahu saya pasukan kerajaan mencari pemuda itu. Tapi saya ingin membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Sehabis dari kota raja, saya akan mendatangi tikungan sungai itu, mencari jejak pendekar Jahanam itu mungkin dia tak ada lagi di tempat itu. Dia mungkin sudah pergi ke satu tempat, kata Sutri pula. Mungkin Den Ayu mengetahui ke mana dia pergi? Mungkin dia mengatakan pada Den Ayu tanya Damar Wulung. Polas saja Sutri Kaliyangan menjawab. Ayu terjun jurang mungkung, dekat Mojo Gedang, tak jauh di arah timur Karanganyar. Aku rasa dia tengah menuju ke sana. Terima kasih Den Ayu mau memberitahu, Damar Wulung membungkuk hormat. Sekarang karena kita sama-sama ke kota raja, apakah saya tak boleh berbuat baik? Saya pinjamkan kuda coklat saya pada Den Ayu. Saya akan mengikuti dari belakang saya tidak tahu ilmu berlari cepat, jadi saya harap Den Ayu tidak membedal kuda itu terlalu cepat, si pemuda berkata sambil mengulung senyum. Melihat orang bicara begitu sopan menunjukkan sikap baik akhirnya lembut juga hati putri patih kerajaan itu. Baiklah, aku terima kebaikanmu. Lalu tanpa basa-basi lagi Sutri yang memang cekatan dalam menunggang kuda melompat naik ke atas punggung kuda coklat itu. Baru saja dia duduk di atas punggung kuda tiba-tiba Damar Wulung melesat dan tahu-tahu sudah duduk pula di atas kuda di belakang Sutri. Tentu saja gadis itu jadi terkejut. Hai, tadi kau bilang akan mengikuti dari belakang. Kini mengapa ikutan naik tak usah khawatir Den Ayu. Kudaku ini cukup kuat. Dia bisa membawa kita sama-sama ke kota raja dengan cepat, tangan kiri Damar Wulung menyelingap ke depan merangkul pinggang Sutri Kaliyangan. Pemuda kurang ajar. Akhirnya kau menunjukkan belangmu. Kau mau menipuku. Pasti punya maksud keji Sutri Kaliyangan hujamkan siku kanannya ke perut Damar Wulung. Ketika si pemuda bergerak mengelak, Sutri segera melompat turun. Tapi cepat sekali tangan kanan Damar Wulung mencekal inggangnya. Lalu di saat yang sama tangan kiri menotok dua urat besar di dada dan punggung si gadis. Saat itu juga Sutri merasakan sekujur tubuhnya kaku lumpuh, tak bisa bergerak tak mampu keluarkan suara. Damar Wulung tertawa bergelak. Sekali dia sentakan tali ketang, kuda coklat itu menghambur ke depan namun di saat yang sama empat kuda hitam besar melompat menghadang jalan. Empat kuda kemudian menyebar, jelas mengurung kuda coklat tunggangan Damar Wulung. Kurang ajar. Kalian siapa bentak Damar Wulung? Empat penunggang kuda hitam yang sama-sama mengenakan pakaian serba hitam, bertampang galak, serta membeka golok besar di pinggang, keluarkan tawa bergelak. Beberapa waktu lalu kau mengerjai, menipu dan membunuh warok mati api dan kawan-kawannya. Cukup lama kami mencari, hari ini kami berhasil menemulimu. Ternyata kau membawa seorang gadis culikan. Serahkan gadis itu. Sesudah itu kau juga harus menyerahkan nyawamu. Ha, ha, ha penunggang kuda yang barusan bicara tertawa bergelak memperlihatkan barisan gigi-gigi yang putih kilat karena dilapisi perak. Manusia-manusia jahanam. Kalian siapa? Apa hubungan kalian dengan warok mati api Damar Wulung? Kembali membentak. Penunggang kuda di samping kiri si gigi perak membuka mulut. Matanya cuma satu. Rambutnya awut-awutan, cambang bauk meranggas liar. Sobat, orang bertanya sebaiknya diberitahu siapa kita ini adanya. Syukur-syukur dia tidak sampai kencing di celana. Ha, ha, ha si gigi perak menyeringai. Sambil letakkan tangan kirinya di atas dada dia berkata aku dikenal dengan nama warok gigi perak. Di samping kiriku yang bermata satu warok mati api. Di sebelah kanan warok tangan api. Di belakang sana berkepala botak warok kepala besi. Kami adalah para gedengkot ala seroban, kawan-kawan warok mati api yang kau tipu dan kau bunuh beberapa waktu lalu. Kami datang untuk minta nyawamu sebagai tebusan nyawa sobat kami. Warok mati api Damar Wulung pernah mendengar nama empat warok itu. Mereka rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Yang paling berbahaya ialah warok tangan api. Walau dia tidak merasa jerih namun kalau mereka bergabung untuk membalaskan gendam, keadaan benar-benar tidak menguntungkan bagi dirinya. Kisah penipuan dan pembunuhan atas warok mati api oleh Damar Wulung bisa dibaca dalam episode sebelumnya berjudul Roh dalam Keraton, Empat Warok, kalian salah menyangkal. Aku bukan pembunuh warok mati api. Pembunuhnya adalah Wiro Sableng Pendekar 212 saat ini aku justru tengah mengejar bangsat itu. Dia baru saja menculik gadis ini. Untung aku berhasil menyelamatkannya. Kalian mau tahu siapa gadis ini? Dia adalah putri patih kerajaan empat warok sama kerenyitkan kening, saling pandang lalu sama tertawa bergelak. Warok kepala besi usap-usap kepalanya yang botak plontol selalu berkata, Benar apa yang dikatakan orang? Bangsat muda bernama Damar Wulung itu licin seperti belut, cerdik seperti ular. Kau kira kami mudah saja kau tipu dengan mulut busuk muarok mati api cak memandang liar dengan matanya yang satu, lalu ikut bicara kalau kau memang penyelamat gadis itu, mengapa dia berada dalam keadaan tak bisa bicara tak bisa bergerak? Siapa yang menotoknya Damar Wulung tak bisa menjawab. Warok mati cak kembali bersuara lantang. Dua orang anak buahku lewat di tempat kejadian tak lama setelah kau membantai warok mati api dan anak buahnya. Salah seorang anak buah warok mati api ditemukan dalam keadaan sekarat, sebelum mati masih sempat memberitahu bahwa warok mati api dan kawan-kawannya mati dibunuh oleh seorang pemuda bernama Damar Wulung. Dia memberitahu namamu, mengatakan bahwa kau menunggangi seekor kuda coklat yang ada warna putih di hidungnya. Manusia Jahanam, apakah kau masih mau berkilah mencari dalih warok gigi perak menyeringai? Damar Wulung, kami sudah lama mengintaimu. Kami tahu semua apa yang terjadi di tempat ini. Kau bisa menipu warok mati api, tapi jangan mengira bisa memperdayai kami berempat. Warok tangan api, letas kau rampas gadis itu mendengar ucapan warok gigi perak, warok tangan api gerakan tangan kanannya. Mus satu kobaran lidah api meneru ke arah Damar Wulung. Kejut pemuda ini bukan kepalang. Jarak mereka terpisah sekitar dua tombak, tapi lidah api meneru laksana kilat dan tahu-tahu sudah menyambar di depan hidungnya. Sembilan sambil membentak keras Damar Wulung miringkan diri ke samping lalu jatuhkan diri ke tanah. Lidah api meneru hanya satu jengkal di sisinya, panas membakar hinggang pakaian kuningnya. Dengan tangan kanannya dia menepuk-nepuk pakaiannya hingga api yang membakar serta merta padam. Didahului suara menggembol marah, begitu dua kakinya menginjak tanah dia hantamkan tangan kanan ke arah warok tangan api. Dari tangan Damar Wulung memancarkan dinar biru. Dua kuda meringkik keras. Yang pertama kuda coklat milik Damar Wulung. Binatang ini yang ketakutan melihat lidah api serangan warok tangan api meringkik keras, sambil naikkan dua kaki depannya ke atas. Tak ampun sutri yang berada dalam keadaan kaku di punggungnya, jatuh ke samping. Saat itu warok gigi perak cepat melesat dari kudanya, menyambar tubuh si gadis lalu membawanya ke tempat aman. Kuda kedua yang meringkik kemudian jatuh tergelimpang di tanah adalah kuda milik warok tangan api. Binatang ini menggeliat melejang-lejang lalu terkapar tak berkutik lagi, mati dengan kepala pecah akibat pukulan aneh yang tadi dilepaskan Damar Wulung. Bagian kepala yang hancur berwarna memiru dan mengepulkan asap. Warok tangan api bergidik. Kalau dia tadi tidak lekas menghambur dari kudanya, pastilah dirinya lah yang jadi korban. Pukulan batu naroko kejut warok gigi perak begitu mengenali pukulan yang membunuh kuda warok tangan api itu. Setahukup pukulan itu hanya dimiliki oleh nenek sakti berjunuk Gondorwo Patah Hati. Selama ini si nenek tidak ada permusuhan dengan para warok ala seroban. Juga tidak terdengar dia pernah mempergunakan pukulan batu naroko karena terlalu ganas. Pemuda satu ini siapa dia? Apa muridnya? Terlalu berbahaya. Kalau tidak segera dihabisi bisa menimbulkan malapetaka tiga warok lainnya juga sama terkejut. Terutama warok tangan api. Mukanya sampai pucat. Dia memberi tanda pada kawan-kawannya. Lalu berteriak. Jaring golok iblis empat warok melesat ke arah damar gulung. Seret. 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 Selagi melayang di udara empat golok dihunus keluar dari sarung. Empat warok memegang golok di tangan kiri. Ternyata mereka kidal semua. Lalu empat cahaya berkilauan disertai deru angin keras berkiblat di udara. Empat cahaya membentuk empat garis panjang yang saling besilangan seperti jaring lalu secara aneh meneru ke arah damar gulung. Inilah jurus ilmu golok yang disebut jaring golok iblis. Jangankan seorang lawan, dua orang pun jika sampai diterjang serangan ini akan sulit selamatkan diri. Damar gulung belum pernah mendengar jurus maut serangan golok empat warok ala seroban itu. Namun dari cahaya yang keluar serta melihat bagaimana empat cahaya membentuk jaring meneru siap melibasnya damar gulung tak mau berlaku ayal. Secepat kilat dia menghantam. Dua cahaya biru menyambar. Peraak. Peraak bereet. Bereet dua jeritan merobek udara. Dua tubuh mencelat dan terjemkang tak bernyawa. Lalu ada suara kuda di pacu meninggalkan tempat itu. Warok gigi perak tegak tertegun, perlahan-lahan memutar kepala, memandang berteliling. Meca membelalak, tengkuk terasa dingin warok meca picak dan warok kepala besi dilihatnya menggeletak di tanah dengan kepala hancur. Pukulan batu naroko, desis warok gigi perak dengan suara bergetar. Lagi-lagi menyebut nama pukulan yang mengerikan itu. Di sampingnya warok tangan api berdiri tergontai-gontai sambil memandang ke arah kejauhan sementak akobaran api di tangan kanannya mengecil lalu padam. Rupanya tadi sewaktu melihat lawan melarikan diri, melesat keluar dari jaring cahaya empat gelolok, dia segera mengejar dengan pukulan sakti yang sanggup mengeluarkan lidah api. Hanya sayang damar wulung telah melompat ke atas punggung kuda coklatnya dan mengebrak binatang itu kabur dari tempat tersebut. Warok gigi perak dan warok tangan api setengah mengerung menyaksikan kematian dua sahabat mereka. Di bagian lain sutri kaliangan tak berani membuka macu karena ngeri menyaksikan apa yang terjadi hanya beberapa langkah di hadapannya. Warok kepala besi, warok mata picak, kami berdua akan membalaskan kematianmu. Kami bersumpah akan mencincang pemuda bernama damar wulung itu, warok gigi perak berpaling pada warok tangan api. Tak jauh dari sini ada jurang batu. Hanya itu tempat terbaik buat jenazah dua kawan kita ini, warok tangan api mengangguk perlahan. Dia berpaling ke arah sutri lalu bertanya. Apa yang akan kita lakukan terhadap gadis itu sutri serta merta buka kedua matanya begitu mendengar dirinya disebut-sebut. Rasa takut membuat sekujur tubuhnya bergetar dan mukanya pucat tak berdarah. Siapa tidak takut berada di tangan para perampok hutan roban. Apalagi saat itu mereka baru saja mengalami kejadian hebat. Dua kawan mereka menemui ajal. Warok gigi perak menyeringai lalu lepaskan dua totokan di tubuh sutri. Begitu dirinya bebas gadis ini segera hendak melompat larikan diri tapi lengannya dicekal warok gigi perak. Jangan lepaskan jerit sutri. Jangan berteriak. Jawab pertanyaanku. Apa betul kau putri patih selokal yang antanya warok gigi perak. Kalau sudah tahu jangan berani kurang ajar. Lepaskan tanganku teriak sutri sambil merontak tapi tak sanggup lepaskan cekalan orang. Kami warok alas roban memang kejam, membunuh orang sama dengan membunuh lalat. Tapi kamu tidak menyakiti kaum perempuan. Itu satu pantangan besar. Dengar, kami tidak akan menyakitimu. Kau boleh kembali ke kota raja sebelum malam tiba. Tapi kami butuh keterangan, warok gigi perak lepaskan cekalan di lengan sutri. Putri patih itu hampir tak percaya mendengar ucapan seng warok dan usap-usap lengannya yang tadi dicekal. Kau boleh pergunakan salah satu dari dua kuda itu untuk pulang ke kota raja tapi jawab dulu pertanyaanku. Kau tahu kira-kira kemana bangsat bernama Damar Wulung itu melarikan diri sutri menggeleng? Aku, aku tidak tahu. Tapi, tapi apa tanya warok tangan api? Mungkin dia menuju air terjun jurang mungkung, air terjun jurang mungkung dekat mojo gedang tanya warok gigi perak. Benar, ada keperluan apa bangsat itu ke sana? Setahu ku tak satu manusia pun mau datang ke situ. Itu tempat banyak roh gentayangan. Kematian bisa terjadi semudah angin beritub. Pemuda itu punya permusuhan dengan pendekar 212 wirosableng. Kemungkinan besar dia mencari pendekar 212 di tempat itu, pendekar 212 wirosableng wajer warok gigi perak. Tiba-tiba ditangkapnya hinggang sutri. Gadi sini lalu dilemparkannya ke atas punggung kuda milik warok kepala besi. Berangkatlah ke kota raja sebelum malam tiba lega dada sutri. Dia merasa tidak percaya. Tadi dia mengira warok bergigi perak itu hendak melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadapnya. Ternyata dia dinaikan ke atas kuda dan disuruh pergi. Tanpa banyak menunggu lagi sutri segera mengebrak kuda besar itu. Tak selang berapa lama setelah lenyapnya sutri kaliangan dan perginya 2 warok dengan membawa mayat 2 kawannya, dari balik 1 gundukan tanah yang membentuk bukit kecil, muncullah seekor kuda putih. Penunggangnya seorang nenek berambut kelabu, berpakaian serbah hitam dan bermuka setan. Si nenek yang bukan lain adalah gondor wopata hati berulang kali menarik nafas dalam dan gelengkan kepala. Pukulan batu naroko, katanya perlahan. Ganas sekali. Kalau yang jadi korban bangsa perampok seperti 2 orang tadi mungkin aku masih bisa menerima. Tapi jika yang menemui ajal adalah para pendekar golongan putih, atau orang-orang tidak berdosa, menyesal aku telah mengajarkan ilmu itu padanya. Anak itu, apapun yang terjadi aku harus bisa membawanya kembali ke pertapaan. Kalau dia melawan aku terpaksa mengurah silmu yang dimilikinya. Berarti dia akan menderita lumpuh seumur-umur, gondor wopata hati memandang ke arah kejauhan, ke arah lenyapnya damarulung. Dia menuju ke timur. Apa yang dicarinya di sana si nenek menghela nafas panjang sekali lagi lalu sentakan tali ke kang kuda putihnya. Di bawah sinar kuning seng suria yang hendak penggelam damarulung memacu kuda coklatnya. Baju kuningnya robek di bahu kiri dan dada kanan akibat sambaran golok. Bahu kirinya titka cidrat tapi kulit dadanya sempat digores ujung golok warok gigi perak. Kaki kirinya terasa panas. Ketika dia memandang ke bawah pemuda ini merutuk. Ujung kaki celana kirinya kelihatan hangus. Kakinya sendiri kemerah-merahan sampai sebatas macu kaki. Sewaktu ia melompat ke punggung kuda, warok tangan api masih sempat mengejar dengan serangan lidah api dan mengenai kaki kirinya. Untung cedera yang dialaminya ringan saja. Rasa sakit juga tak seberapa. Namun rasa dendamnya terhadap dua warok yang masih hidup itu laksana bara menyala. Kelak jika tugas dari Dewi Ularhia itu menangkap pendekar 212 Wirosa Bleng selesai dilaksanakannya, dia akan mencari dua warok itu dan membunuh keduanya tanpa ampun lagi. Gerobak berhenti di depan kedai besar di persimpangan jalan. Saat itu tengah hari tepat. Kedai penuh oleh pengunjung yang sedang makan. Biar aku yang turun, kata Ang Chini. Kedua kakiku ini seperti kaku, tiduran terus dari kemarin, tapi kau masih sakit, ujar bida dari angin timur. Siapa bilang? Selama perjalanan kalian berdua telah menjadi tabibku yang hebat. Memberi segala macam obat. Luka dalamku sudah mulai pulih, hanya badan masih terasa sedikit lemah. Mungkin kebanyakan tidur. Jadi itu sebabnya aku perlu jalan-jalan sedikit. Ang Chini tersenyum lalu turun dari gerobak. Pertama kali menginjak tanah dia agak terhuyung. Bida dari angin timur cepat memeluk bahunya. Tidak apa-apa, aku cukup kuat, kata Ang Chini pula. Jadi aku harus beli apa? Tiga nasi bungkus seratu duyung, kau tetap di gerobak. Biar aku menemani Ang Chini, berkata bida dari angin timur. Kehadiran diwa gadis centik di dalam kedaya yang hampir seluruh pengunjungnya adalah laki-laki tentu saja menarik perhatian. Mereka yang tengah lahap makan menunda menyuap atau menelan makanan dalam mulut, tak mau melewati pemandangan bagus itu. Namun melihat pakaian serta gerak-gerik kedua gadis itu, tak ada yang berani mengganggu. Mereka maklum dua gadis jelita itu adalah orang-orang rimba persilatan. Semua orang meneruskan makan masing-masing sambil sesekali larak pelirik. Di sudut kedai, seorang lelaki Ang ada parut bekas luka di peti kirinya dan tengah lahap menyantap makanan tiba-tiba tak bisa menelan nasi di dalam mulut. Tidak seperti yang lain-lain yang menikmati kecantikan wajah dua gadis, lelaki satu ini malah tampak ketakutan. Sambil memalingkan kepala kejurusan lain dia cepat-cepat meneguk minumannya ketika hendak berdiri tak sengaja tangannya menyentuh gelas tanah hingga jatuh di lantai, mengeluarkan suara pecah yang menarik perhatian, termasuk angini dan bida dari angin timur. Dua gadis ini berpaling memperhatikan. Lelaki tadi cepat-cepat menuju bagian belang kedai, lalu keluar dari pintu samping. Orang berpakaian hitam tadi, bisik angini. Yang mukanya ada cacat. Aku pernah melihatnya. Coba kau ingat-ingat, dia seperti ketakutan melihat kita. Aku. Aku ingat. Dia adalah salah seorang anggota rampok yang membegal kita sewaktu dalam perjalanan menuju Gunung Gede. Tapi seingatku semua anggota rampok itu termasuk pemimpin mereka yang berjuluk sepasang ganda besi, habis dibantai oleh pemuda jahannam bernama Damarulung. Bagaimana diakini bisa hidup kembali ini satu hal menarik. Bidadari, kau selesaikan pesanan kita. Aku akan mengejar orang itu, tak banyak menunggu angini segera melompat ke pintu samping. Seperti terbang darah yang baru sembuh sakit enak saja melompati meja panjang di mana banyak orang sedang menyantap makanan. Ketika angini sampai di halaman samping, dia jadi tertawa lebar. Di halaman itu dilihatnya Ratu Duyung tengah menjambak lelaki berpakaian hitam bermuka cacat yang tengah dikejarnya. Orang ini berteriak-teriak minta ampun. Jangan berteriak terlalu keras. Nanti makanan yang barusan masuk dalam perutmu keluar semua kataan sini. Dia berpaling pada Ratu Duyung, sahabat kau rupanya telah mengenali siapa dia, Ratu Duyung mengangguk. Anak buah kelompok rampok sepasang ganda besi yang tempoh hari menghadang kita. Mungkin juga diakwaki tangan Damarulung kami kirakah sudah mati di bantai Damarulung saat itu. Ternyata masih hidup. Kami ingin tahu bagaimana ceritanya tanya angini. Aku, aku berpura-pura mati. Setelah semua orang pergi aku lari selamatkan diri. Aku, ampun. Aku tidak bermaksud jahat. Damarulung menipu kami angini dan Ratu Duyung saling pandang. Menipu bagaimana satu suara bertanya. Ternyata bida dari angin timur yang baru saja keluar dari kedai. Yang ditanya tak menjawab dia tampak sangat ketakutan. Kalau kau tidak bisa membuka mulut, biar aku tolong membukakan kata bida dari angin timur. Lalu dia cabut satu pohon kecil. Akar pohon ini disodokannya ke mulut si muka parut. Tentu saja orang ini jadi ketakutan dan buru-buru membuka mulut. Ampun, jangan. Biar aku bicara. Sebelum kami menghadangmu, Damarulung sudah ada perjanjian dengan pimpinan kami. Kami hanya pura-pura merampokmu, lalu Damarulung pura-pura menolong kalian, bida dari angin timur berpaling pada dua sahabatnya dan berkata dugaanku tempoh hari bahwa Damarulung memang berkomplot dengan kelompok rampok itu kini terbukti benar. Sayang sahabat kita putih Andini sudah tidak ada untuk menyaksikan kebenaran dugaanku, bida dari angin timur gebukan batang pohon ke kaki orang itu, sudah, pergi sana. Lain kali ku pergoki kau melakukan kejahatan, ku tambah kacat di mukamu terpincang-pincang kesakitan bekas anak buah rampok pimpinan sepasang ganda besi itu tinggalkan tempat tersebut. Sementara orang banyak mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi, ketiga gadis sudah berada dalam gerobak, melanjutkan perjalanan. Pagi itu di gedung kepatian masih tampak sepi. Namun sepagi itu sutri Kaliangan telah menghadap ayahnya. Saya mendengar ayah mengirim pasukan besar dan beberapa tokoh silat istana ke kawasan air terjun jurang mungkung untuk menangkap pendekar 212 Wirosa Bleng, di atas pembaringan, patih Kaliangan kerenyitkan kening, menatap wajah anak gadisnya lalu berkata pagi ini aku tak ingin diganggu. Pergilah, nanti saja kembali lagi ke sini, saya menyesal telah memberitahu bahwa pendekar 212 berada di jurang mungkung. Padahal maksud saya memberitahu agar ayah yakin bahwa dia akan mencari obat penyembuh untuk sakit ayah, Selokaliangan tersenyum getir, dosa manusia itu dan si gondor wo patah hati sangat besar. Hanya kematian yang bisa menghapuskan kesalahan mereka. Adalah aneh kau berubah jalan pikiran. Sepertinya kau ingin membela orang yang telah mencelakai ayahmu dan menimbulkan musibah besar pada kerajaan. Sebagai putri patih kerajaan seharusnya kau membela kerajaan. Lebih dari itu kau wajib membela aku ayahmu bagi saya kesembuhan ayah adalah paling utama. Jika ayah berhasil disembuhkan sesuai janji pendekar 212 pada saya, Apa yang nanti ayah mau lakukan terhadapnya terserah ayah, sutri, aku tak ingin bicara lebih lama. Pergilah. Panggil ibumu, sutri termenung sejurus lalu gadis ini keluar dari dalam kamar ayahnya. Bukan untuk menemui ibunya tapi pergi ke kandang kuda, Menyuruh perawat kuda untuk menyiapkan kuda tunggangannya. Pagi-pagi begini ben ayu mau berkuda kemana tanya orang tua perawat kuda. Bapak kuda, aku tidak bisa mengatakan padamu mau pergi kemana. Aku tak ingin kau memberitahu pada ayah atau ibu. Atau siapapun. Bapak mengerti saya mengerti dan ayu, saya mengerti, orang tua itu mengangguk. Sepuluh matahari baru saja tersembuh di ufuk timur. Udara masih terasa dingin. Walau luka di kedua pahanya boleh dikatakan telah sembuh namun pendekar 212 berlari dengan berbagai beban pikiran di benaknya. Sejak dua hari lalu dia kehilangan jejak pangeran matahari yang tengah dikejarnya. Selain itu pikirannya tak bisa lepas dari menolong bunga yang dipasung oleh iblis kepala batu alis 4 dalam sebuah guci perak. Sejak kehilangan jejak pangeran matahari Wiro memutuskan langsung saja menuju mojok gedang di mana terletaknya air terjun jurang bungkung. Lalu dia juga harus mencari obat untuk penyembuhan bagi patih selokal liangan. Dalam kesunyian pagi yang hanya ditandai suara kicau-kicau burung tiba-tiba murid sento gendeng mendengar suara orang bersiul di depannya. Suara siulan itu membawakan lagu yang tak pernah didengar Wiro sebelumnya. Orang yang bersiul agaknya enar benar menikmati lagu yang dibawakannya karena lagu itu terus diulang-ulang. Dari lari biasa Wiro kerahkan ilmu kaki angin. Tak selang berapa lama dia telah dapat melihat orang yang bersiul di depannya. Orang ini mengenakan pakaian biru. Sepertinya aku mengenal orang itu. Kata Wiro dalam hati. Orang yang bersiul rupanya sudah tahu kalau dia orang berlari mendatangi dari belakang. Dia hentikan larinya dan berbalik. Ternyata dia seorang pemuda berwajah tampan, rambut berkilat di sisir licin dan ada kumis kecil rapi di atas bibirnya. Wiro segera mengenali pemuda ini yang bukan lain adalah Adi Mesa alias pendekar kipas pelangi. Kedua orang yang sudah saling mengenal itu langsung saja bertegur sapa lalu bicara panjang lebar. Namun dalam hati pendekar 212 saat itu ada satu ganjalan besar. Sahabatku Wiro, halal apakah yang membawamu jauh sampai ke sini bertanya Adi Mesa. Aku tengah mengejar seseorang. Ingat peristiwa yang kita alami di jurang telung penanjung pangeran matahari tepat sekali Wiro lalu menceritakan apa yang telah terjadi di puncak gunung gede. Pangeran keparat itu agaknya memang sudah saatnya harus disingkirkan. Kalau tidak rimba perselatan tanah Jawa tidak akan tenteram, sayang aku kehilangan jejaknya, kata Wiro pula. Namun aku ada keperluan lain di Mojo Gedang. Kau pernah mendengar seorang tokoh silat jahat berjuluk Iblis Kepala Batu Alis Empat alias Iblis Kepala Batu Pemasung Roh Manusia yang kau sebutkan itu tidak lebih baik dari pangeran matahari. Punya sifat aneh. Suka menggauli makhluk-makhluk dari alam gaib. Kalau begitu keselamatan bunga sangat terancam, ujar Wiro. Siapa bunga Wiro lalu menceritakan kejadian menyangkut diri bunga, gadis cantik dari alam roh itu. Selama ini aku hanya mendengar segala kejahatan yang dikelakukan orang itu jika kepergianmu ke Mojo Gedang ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang dilakukan orang itu, aku ingin sekali ikut bersamamu, terima kasih. Pertolonganmu tempoh hari belum dapat aku balas, kini kau hendak menanam budi baru. Aku merasa malu walau sangat senang mendengar kau mau ikut bersamaku, saat itu ganjalan yang ada dalam hati pendekar 212 muncul kembali membuat dia merasa tidak enak. Wiro ingat pada keterangan Ratu Duyung sewaktu di Gunung Gede. Menurut gadis itu Nenek Muka Setan Gondor Wopatahati pernah mengatakan bahwa Damar Wulung sebenarnya bernama Adi Saka. Sedangkan menurut pendekar kipas pelangi yang bernama Adi Mesa, Adi Saka itu adalah kakaknya yang selama belasan tahun tidak pernah diketahuinya lagi di mana beradanya. Dua bersaudara itu terpisah ketika terjadi bencana alam. Mereka hampir menemui ajal dalam kebakaran hutan akibat letusan gunung merapi kalau tidak ditolong oleh dua orang sakti. Adi Mesa diselamatkan oleh kakek sakti bernama Kiriku Pulungan. Pemuda ini kemudian muncul dalam rimba perselatan dengan julukan pendekar kipas pelangi. Sedang kakaknya yaitu Adi Saka diselamatkan oleh si Nenek Muka Setan Gondor Wopatahati. Adi Saka kemudian diketahui memakai nama palsu yaitu Dewi dan melakukan perbagai kejahatan sebagai akibat terjebak oleh Dewi Ular. Mengenai riwayat Adi Mesa dan Adi Saka harap baka episode pertama berjudul Kembali Ketanah Jawa Koma Bagaimana aku harus mengatakan pada sahabatku ini, kata pendekar 212 dalam hati, bahwa kakaknya adalah manusia yang selama ini gentayangan berbuat kejahatan keji, merampok dan membunuh, memperkosa. Bahwa kakaknya itu adalah yang menjarah senjata pusaka keraton yaitu keristiai naga kopek, pendekar kipas pelangi, sebaiknya kita bercakap-cakap sambil melanjutkan perjalanan menuju Mojogedang, pendekar kipas pelangi setuju. Kedua pemuda itu lalu lari berdampingan menuju ke utara. Ketika suara siulan pendekar kipas pelangi mengema pagi itu, Damar Wulung alias Adi Saka yang tertidur nyenyak di bawah sebuah pohon besar berbantalkan punggung kuda coklat terbangun. Dia menggosok matanya, memasang telinga lalu melompat bangun. Suara siulan itu. Sama dengan siulan yang kudengar malam dulu itu. Dia memandang ke timur, ke arah datangnya suara siulan itu. Sekali ini aku harus menemukan orang itu. Dia pasti Adi Masa Adiku pasti. Tidak ada yang tahu lagu itu selain aku dan dia. Adi Masa Adiku. Akhirnya ku temui juga kau karena suara siulan itu terdengar tidak seberapa jauh, Damar Wulung merasa tidak perlu menunggangi kuda. Binatang itu ditinggalkannya saja di bawah pohon. Setengah berlari dia bergerak ke arah datangnya suara siulan. Tapi tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat di hadapannya. Lalu satu suara dengan ada congkak bertanya apakah ini arah jalan menuju air terjun jurang mungkung di mojo gedang Damar Wulung merasa tersinggung. Orang sudah menghadang jalannya lalu bertanya congkak begitu rupa tanpa basa basi, tanpa menegur dengan panggilan saudara, kisanak atau bagaimana lumrahnya. Murid Gondor Wopata hati ini siap hendak mendamprat namun ketika dia memperhatikan pakaian dan wajah orang di hadapannya, Damar Wulung jadi tersentak kaget. Setelah diam sejenak dia sunggingkan seringai. Dunia begini luas, para pendekar begitu banyak. Tapi aku tidak buta. Bukankah kau manusianya yang berjuluk pangeran matahari orang berpakaian serbah hitam dan berikat kepala kain merah di hadapan Damar Wulung balas menyeringai lalu dongakan kepala, dunia begini luas, pendekar begitu banyak, orang itu mengulang ucapan Damar Wulung, namun siapa diriku dikenal orang di mana-mana. Ha, ha, ha sebaliknya, apakah aku perlu bertanya siapa kau adanya? Ku rasa tidak perlu. Cepat jawab saja pertanyaanku tadi aku tahu kalau pangeran matahari itu dikenal sebagai pangeran segala congkak. Tapi aku beritahu padamu, jangan congkak di hadapanku. Lekas membungkuk memberi hormat. Karena sudah tiba saatnya kau membalas segala budiku di masa lalu sepasang match orang berpakaian hitam yang memang pangeran matahari adanya membesar, menatap tak berkedip pandangi wajah Damar Wulung sambil menindih rasa terkejut dan juga amarah. Dari hidungnya dia keluarkan suara mendengus. Hari masih pagi. Tapi aku sudah bertemu orang gila hormat tak tahu junturungan. Pangeran matahari tidak pernah membungkuk kepada siapapun. Dan jangan berani menyebut segala macam budi. Budi apa yang pernah aku terima darimu ingat nama bagus rubut Damar Wulung bertanya, membuat terkejut pangeran matahari dan dua matanya tampak tambah membesar. Lalu seng pangeran membentak. Kau siapa aku tuan besar yang telah memberikan kenikmatan dan juga pertolongan padamu? Apa tidak pantas kalau aku menyuruhmu membungkuk memberi hormat kurang ajar? Jangan bicara berteka teki. Lekas katakan siapa kau adanya. Aku pangeran matahari tidak terlalu peduli pada segala macam budi. Jadi jangan mengira aku tidak mau mengebukmu bahkan membunuhmu jika kau membuat aku sampai marah besar. Tenang pangeran, jangan kesusu, jangan lekas marah. Kesusu dan kemarahan kadang-kadang membuat orang tidak bisa berpikir, susah mengingat kejadian masa lalu. Tapi aku tahu kau juga dijuluki pangeran segala cerdik. Masih ingat sorga bernama kinasih pangeran matahari tercengang. Bagus rubut, aku yang memberikan nama itu padamu. Sorga bernama kinasih, aku juga yang memberikan perempuan cantik itu padamu. Rasa kaget pangeran matahari semakin bertambah-tambah. Kau masih ingat seperangkat pakaian petinggi keraton dan tiga buah topeng tipis terbuat dari getah pohon latek. Aku yang memberikan pakaian dan topeng itu padamu. Satu dari tiga topeng itu kini sudah kau kenakan di wajahmu. Apakah tidak pantas kau membungkuk memberi hormat? Karena hari ini adalah hari di mana kau harus membalas semua budi besarku itu, aku ingat semua itu. Tapi saat itu, kau tidak menunjukkan diri. Dan aku yakin yang bicara padaku, yang memberikan pakaian serta topeng bukan kau tapi adalah guruku si muka mayat alias setan muka pucat damar wulung tersenyum. Percuma kau dijuluki pangeran segala cerdik. Gurumu sudah lama mati, mana ada orang mati bisa memberikan sorga berupa perempuan cantik? Mana ada orang mati bisa memberikan pakaian bagus dan topeng untuk menutupi wajahmu yang cacat? Pangeran matahari, aku beritahu padamu jangan kepungahan dan kecongkaan membuat otakmu jadi tumpul mengembang rahang pangeran matahari mendengar semua ucapan pemuda berpakaian kuning itu. Pemuda baju kuning, siapapun kau adanya jangan berani menghina guruku menghina. Gurumu sudah mati. Itu kenyataan. Apa menghina kalau ku katakan dia sudah mati? Ha, ha, ha. Sejak kau dihantar musuh besarmu pendekar 212 hingga jatuh masuk ke dalam jurang, kepala terbentur, muka cacat, otakmu rupanya memang jadi tidak karuhan. Tidak salah kalau orang yang menolongmu yaitu singo abang menyebutmu pangeran miring. Ha, ha, ha diam bentak pangeran matahari tangan kanannya diangkat ke atas. Aku bisa membunuhmu semudah membalikan telapak tangan begitu? Jamar wulung tersenyum. Kau mau membunuhku dengan pukulan apa? Pukulan gerhana matahari? Atau telapak matahari? Atau merapi meletus? Mungkin juga dengan pukulan 2 singa berebut matahari kejut pangeran matahari bukan alang kepalang. Orang mengetahui semua pukulan andalan yang dimilihinya. Dua tangan diangkat ke atas, bergetar menahan marah dan juga karena ada tenaga dalam yang dialirkan. Suaranya ikut bergetar ketika berkata. Lekas katakan, siapa kau adanya? Lekas namaku damar wulung. Aku tidak punya waktu lama. Dengar, aku tahu kau tengah dalam perjalanan menuju air terjun jurang bungkung. Kita punya tujuan sama. Kita juga punya musuh yang sama. Pendekar 212 Wirosa Bleng. Mengapa tidak bekerja sama menghabisi manusia satu itu kalau aku sanggup membunuhnya dengan tangan sendiri? Perlu apa? Minta bantuan manusia culas sepertimu kau menyebut culas pada orang yang telah menolongmu. Kau masih bercongkak diri bisa menghabisi pendekar 212 Wirosa Bleng dengan tangan sendiri. Jangan terlalu congkak pangeran. Kau tidak tahu siapa saja yang bakal muncul di tempat itu selama tinggal pangeran congkak. Mungkin ini kali terakhir aku melihatmu dalam keadaan hidup. Ha, ha, hajah hanam. Buktikan dulu kemampuanmu teriak pangeran matahari marah lalu melompat ke hadapan damar wulung. Seraya lancarkan satu pukulan tangan kosong. Damar wulung cepat menghindar sambil menangkis. Dia tahu pangeran matahari hendak menjajagi tenaga dalamnya. Buk dua lengan beradu keras di udara. Dua pemuda itu sama-sama keluarkan seruan tertahan. Tubuh masing-masing terlontar sampai satu tombak. Pangeran matahari terkapar jatuh punggung. Damar wulung terguling di tanah. Dengan cepat pangeran matahari bangkit berdiri. Otak jerdiknya bekerja. Seng pangeran ulurkan tangan, membantu damar wulung berdiri sambil berucap kematian untuk pendekar 212. Kematian untuk pendekar 212. Jawab damar wulung. Lalu dia memberi isyarat agar pangeran matahari mengikutinya. Dia berkelebat ke arah di mana tadi dia mendengar suara siulan. Namun sampai di tempat itu dia tidak menemukan siapa-siapa. Anehnya dia melihat ada jejak dua orang di tanah. Damar wulung berpaling pada pangeran matahari dan berkata. Musuh besar kita sudah dalam perjalanan menuju air terjun jurang bungkung. Jika kita berangkat sekarang, paling lambat awal malam kita akan tiba di sana damar wulung mengangguk. Tadi kau mengatakan bukan cuma Wiro Sableng yang berada di tempat itu. Sebaiknya kita memasuki kawasan air terjun setelah malam tiba. Dalam gelap kita bisa bertindak leluasa tanpa diketahui musuh. Damar wulung tersenyum lalu mengambil kudanya. Kuda ini cukup kuat membawa kita berdua sampai ke desa terdekat. Di situ kita bisa mendapatkan seekor kuda untuk tunganganmu. Kedua orang itu lalu melompat naik ke atas kuda coklat. Sebelas malam rayap mendekati akhirnya. Di kawasan air terjun juang bungkung kegelapan masih menggantung. Suara gemuruh curahan air terjun yang kemudian jatuh di atas batu-batu cadasit tam berlumut merupakan satu-satunya suara yang terdengar abadi di tempat itu. Kiri kanan tepian kali mungkung, menjelang air terjun ditumbuhi sederetan pohon berdaung rimbun. Di tengah kali tampak beberapa batu hitam muncul di permukaan air membentuk sosok-sosok seperti orang mendekam menunggu sesuatu. Sampai menjelang pagi tidak kelihatan gerakan atau sesuatu terjadi. Di salah satu pohon yang tumbuh di tepi kiri kali mungkung, pada tiga cabang besar yang saling berdekatan, tiga orang mendekam dalam bayang-bayang gelap dan kerimbunan daun. Mereka adalah bida dari angin timur, ratu duyung dan angini. Sementara itu di dalam rumah kayu di atas pohon besar, pendekar 212 wirosableng dan pendekar kipas pelangi yang menyelingap masuk menemui rumah itu dalam keadaan kosong. Orang yang mereka cari yakni si pemilik rumah iblis kepala batu alis 4 alias iblis kepala batu pemasung roh yang telah menjebloskan bunga ke dalam sebuah guci, tak ada di tempat kediamannya itu. Di dalam rumah hanya ada sehelai tikar butut dan gelasan guci, semua terbuat dari tanah liat. Jahanam iblis kepala batu pemasung roh itu mungkin sekali dia sudah tahu kedatangan kita ke sini lalu kabur lebih dahulu kata murid sento gendeng penuh geram sambil mengetepalkan tinju. Menurutmu, gadis bernama bunga itu dimasukkan ke dalam guci. Di sini ada belasan guci. Mungkin, Wiro gelengkan kepala dan memotong ucapan pendekar kipas pelangi. Guci-guci itu semua terbuat dari tanah liat. Guci tempat bunga disekap terbuat dari perak. Guci perak itu tak ada di sini, apa yang akan kita lakukan sekarang tanya pendekar kipas pelangi. Keluar daru rumah Jahanam ini, menyelidik keadaan di luar, jawab Wiro lalu menambahkan. Sebelum keluar aku ingin menghancurkan tempat ini lebih dulu lalu pendekar 212 angkat tangan kanannya. Tangan itu sebatas siku ke atas berubah menjadi putih seperti perak. Ketika tangan itu dihantamkan berkiblatlah cahaya putih, panas penyilaukan. Itulah pukulan sinar matahari. Di atas sebatang pohon di seberang kali, dua orang yang mendekam di balik kerimbunan di daunan dan gelapnya malam menjelang pagi saling berbisik-bisik yang satu, yang berpenampilan sebagai seorang kakek, berkata aku mulai gamang. Kakiku gemeteran sejak tadi. Aku tak tahan lagi. Mau besar, sial, mau besar, mau kencing ya kencing saja menyahuti orang yang diajak berbisik yaitu seorang bocah berambut jabrik berpakaian hitam. Sementara di sebelah timur kelihatan saputan cahaya terang pertanda tak lama lagi Fajar akan segera menyingsing. Bis ini? Di pohon ini apa kau mau turun dulu, kencing di bawah pohon lalu naik lagi kes ini? Gelau tapi bagaimana kalau kencingku mengguyur dua orang di cabang pohon di bawah kita anggap saja mandi pagi. Paling tidak cuci muka. Hik, hik, hik setan, jangan tertawa. Kencingku tambah tak tertahankan, pada saat itulah rumah kayu di atas pohon besar hancur berantakan. Kakek di atas pohon tersentak kaget. Celaka. Ngocor sudah kencingku. Uhaha, di bawah pohon orang yang keningnya kecipratan air kencing mula-mula merasa heran. Bagaimana mungkin, tak ada hujan ada air jatuh dari atas dan terasa hangat. Dirabahnya keningnya, dalam gelap dia coba memperhatikan jari-jari tangannya yang basah. Lalu hidungnya mencium bau itu. Bau pesing air kencing. Kencing binatang? Apa ada binatang di atas pohon sana? Dia mendungat. Justru saat itu kembali ada air jatuh dari atas. Kali ini malah memasuki mulutnya. Jahanam keparat naki orang ini, ini kencing manusia, bukan binatang. Siapa berani mengencingiku? Kurang ajar orang itu mengusap mulutnya lalu meludah berulang-ulang. Pangeran, ada apa tiba-tiba orang di sebelahnya bertanya. Ada orang mengencingiku di atas sana. Aku akan menyelidik ke atas jawab orang yang dipanggil dengan sebutan pangeran yang bukan lain pangeran matahari adanya. Tunggu, jangan lakukan itu. Rencana yang sudah kita susun bisa kacau, kata sang teman yang adalah Damar Wulung alias Adisaka. Tapi mulutku dikencingi jawab pangeran matahari. Mads mencorong marah, rahang menggembung, pelipis bergerak-gerak. Pangeran, aku barusan melihat ada dua bayangan melesat turun dari rumah yang wancur. Sesuai rencana, aku siap menyanyikan senandung itu. Harap kau menahan diri, kata Adisaka pula. Di atas pohon yang lain Anggini berkata, sebentar lagi pagi akan datang. Satu malam suntuk kita berada di tempat ini. Saatnya kita menyelidik. Ratu Duyung harapkah segera menerapkan ilmu menembus pandang. Ada dua orang melayang keluar dari rumah yang hancur di atas pohon. Keduanya melesat ke pohon di seberang sana. Mungkin salah seorang di antaranya, Wyo? Ratu Duyung mengangguk. Tanpa banyak menunggu gadis bermata biru ini segera saja arahkan pandangannya ke atas pohon di pinggir kali. Namun sebelum sempat Ratu Duyung mengerahkan ilmu kesaktiannya itu tiba-tiba di atas salah satu pohon di seberang kali terdengar suara orang menyanyi. Kaliurang desa tercinta terletak di kaki gunung merapi di sana kami dilahirkan alamnya indah penduduknya ramah kami. Anak desa bangun pagi sudah biasa hawa dingin tidak terasa kerja di sawah membuat sehat kerja di ladang membuat kuat. Kami anak desa rajin membantu orang tua menolong ibu di rumah membantu ayah di sawah kami. Anak desa tidak lupa semah yang mengaji rendah hati dan tinggi budi selalu unjukkan jiwa satria. Tiga gadis di atas pohon sama terkejut dan saling pandang. Gila, siapa pula yang menyanyi pagi buta di tempat begini rupa berucap bida dari angin timur. Yang menyanyi suaranya jelas orang dewasa. Tapi senandungnya adalah lagu anak-anak, berkata angcini. Aku akan menyelidik ke arah pepohonan di seberang sana. Suara nyanyian itu datang dari situ, kata Ratu Duyung lalu terapkan ilmu menembus pandang. Tapi belum sempat dia melihat sosok orang di atas pohon terdengar pula suara orang bernyanyi. Baik-baik yang disenandungkannya sama dengan yang tadi dinyanyikan orang di atas pohon di seberang kali. Tambah aneh kata bida dari angin timur. Kini ada satu lagi orang gila menyanyikan lagu sama. Apakah ini merupakan satu tanda rahasia atau jawaban dari senandung pertama? Tapi kalau orang kedua menyanyi sebagai jawaban senandung orang pertama, mengapa kata-kata dalam setiap baik yang dinyanyikan sama jangan dulu pecahkan keanehan itu, sahabatku kata angcini. Sebaiknya lekas kau menyelidiki siapa orang-orang itu, baik, akan segera aku lakukan, jawab Ratu Duyung. Tapi lagi-lagi Seng Ratu Terkesima, tak jadi menerapkan ilmu menembus pandang karena mendadak di seberang kali ada orang berteriak. Orang yang bernyanyi di seberang kali. Apakah kau bernama Adi Mesa 12? Tak ada jawaban. Hanya deru air terjun yang terdengar. Namun tiba-tiba ada teriakan balasan. Kakak Adi Saka. Kaukah yang di seberang sana dua pekek keras mengema di pagi buta itu. Lalu dari atas dua pohon yang berseberangan di kiri kanan kali mungkung tiba-tiba melesat dua sosok, berkelebat laksana bayangan, pertanda keduanya memiliki kepandayan tinggi. Adi Mesa. Adiku kakak Adi Saka. Dua orang yang berkelebat dari dua pohon berseberangan, bertemu di udara, saling rangkul. Lalu melesat di pinggiran kiri kali mungkung, membuat gerakan berputar dan berjungkir balik di udara, di lain saat mendarat di tepi kali, masih dalam keadaan berpelukan. Satu berpakaian serba biru, satunya berbaju kuning bercelana hitam. Kakak Adi Saka. Benarkah ini kau bertanya orang berpakaian serba biru yakni Adi Mesa yang dikenal dengan julukan pendekar kipas pelangi. Dia seperti tak percaya. Sepasang matanya pandangi pemuda berbaju kuning di hadapannya mulai dari kepala sampai ke kaki lalu dipeluknya kembali. Matanya berkaca-kaca. Adiku, aku memang Adi Saka. Kakakmu. Siapa yang tahu nyanyian kami anak desa itu kecuali kita berdua. Adi Mesa Adiku. Belasan tahun kita berpisah, kakak. Tadinya aku mengira tak ada harapan lagi bertemu denganmu. Namun Tuhan Maha Besar. Denan karunianya kita akhirnya dipertemukan juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Gusti Allah, seorang sahabat yang panjang akal memberitahu. Jika kau ingin menguji bahwa kau ada di tempat ini mengapa aku tidak mengeluarkan senandung yang sering dia nyanyikan di masa kanak-kanak di desa dulu? Anjurannya itu masuk akal. Aku menyanyi keras-keras. Kau mendengar dan memberikan sambutan dengan menyanyi pula. Dan kita akhirnya bertemu sahabatmu si panjang akal itu tentu seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Kau akan terkejut kalau mengetahui siapa dia. Aku akan mempertemukannya denganmu. Tiba-tiba untuk pertama kali Adi Saka menyadari apa tujuan sebenarnya berada di tempat itu. Yaitu untuk menangkap Wiro hidup-hidup sesuai perintah Dewi Ular. Tapi saat itu dia juga ingin tahu bagaimana adiknya bisa muncul di tempat itu. Adiku, bagaimana kau bisa berada di tempat ini panjang ceritanya? Kalau aku boleh bertanya kakak sendiri berada di sini bagaimana pula kisahnya Adi Mesa memandang berkeliling. Saat itu keadaan sudah terang-terang tanah. Walau agak samar-samar namun tiga gadis di atas pohon segera mengenali salah satu dari dua pemuda yang tadi saling berpelukan itu. Bida dari angin timur yang membuka mulut lebih dulu. Pemuda berpakaian kuning itu, bukankah dia keparat bernama Damar Wulung? Asli bernama Adi Saka sesuai keterangan gondor wo patah hati tidak salah. Dia memang jahanam keji yang menculik dan hampir menodai ku ucap Ratu Duyung. Kalau begitu kita tunggu apa lagi, kata Ang Chini. Tiga gadis cantik siap hendak melesat turun dari atas pohon di tepi kali tapi serta merta urungkan niat mereka karena tiba-tiba ada dua orang melesat dari pohon di kiri kanan kali mungkung. Kejut, tiga gadis ini bukan alang kepalang ketika mengenali siapa adanya. Kedua orang itu yang berdiri di samping Damar Wulung dengan sikap congkak kongah sambil bertolak pinggang bukan lain adalah Pangeran Miring alias Pangeran Matahari. Sedang yang tegak di sebelah Adi Mesa alias Pendekar Kipas Pelangi adalah Pendekar 212 Wiro Sableng. Rasa keterkejutan bercampur heran melanda orang-orang yang ada di tempat itu. Sekaligus rasa tegang ikut menggantung di udara kalau Wiro terkejut dan heran melihat Pangeran Matahari muncul bersama Damar Wulung. Maka Damar Wulung sendiri kaget dan heran melihat adiknya Adi Mesa muncul bersama Pendekar 212 Wiro Sableng. Berlainan dengan Pangeran Matahari, walau hatinya sebenarnya risau namun dia tetap tunjukkan sikap congkak. Murid sentuh gendeng perhatikan sosok berpakaian hitam dengan gambar matahari merah di dada serta mantel hitam di punggung. Pakaian itu adalah pakaian Pangeran Matahari. Betul apa yang dikatakan tiga gadis itu. Pakaiannya jelas pakaian Pangeran Matahari. Tapi wajahnya bukan wajah Pangeran Keparat itu Wiro membatin. Lalu dengan cepat matanya bergear memperhatikan tangan kiri orang. Pendekar 212 mengeringai. Jari tangan kiri si baju hitam ternyata buntung. Kelainan wajah bangsa Durjana ini. Dia pasti mengenakan topeng tipis Wiro lalu menggertak dengan suara keras. Pangeran Matahari. Kau boleh sembunyi di balik topeng menutup timu kacacatmu. Tapi jangan kira kau bisa menipuku. Jangan harap bisa sembunyi dan lolos dari dosa besar. Kau telah merusak kehormatan dan membunuh putih Andini. Kau juga adalah pembunuh Kinasi. Istri Jeru ukir keraton Pangeran Matahari berkacat pinggang. Dongakan kepala lalu tertawa bergelak. Dasar manusia sableng. Matahari belum lagi muncul penuh. Kau sudah mengigau di hadapanku. Aku ada bukti robekan pakaianmu dalam genggaman tangan korban dari balik pakaiannya. Wiro keluarkan robekan kain hitam yang didapatnya dari Nisupi. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan terkutuk itu dengan nyawamu sendiri. Sekilas sepasang meta Pangeran Matahari memancarkan cahaya angker. Membuktikan pembunuhan dengan secari kain butut. Sungguh naif. Bisa saja kau sendiri yang telah memperkosa dan membunuh perempuan itu. Lalu mencari sepotong kain yang sama dengan pakaian ku dan memfitnah diriku. Busuk. Buktinya dikeningkinasi kau sengaja mengguratkan angka 212 dengan kukumu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kehebatan yang congkak dan keji Pangeran Matahari meludah ke tanah. Bertolak pinggang, mendongak ke langit yang mulai terang lalu kembali tertawa gelak-gelak. Wiro menyeringai lalu ikut-ikutan tertawa. Suara tawanya demikian keras, menimbi suara tawa Pangeran Matahari dan deru air terjun. Tanah terasa bergetar. Begitu hentikan tawanya Wiro berkata lantang. Pangeran Matahari, kau memang dikenal sebagai Pangeran segala cerdik, segala licik, segala akal, segala congkak, segala ilmu. Tapi ada kalanya orang cerdik berlaku lebih goblok dari orang tolong. Ada kalanya orang licik terpeleset oleh kelicikannya sendiri. Sering orang yang panjang akal jadi pendek akal karena kehabisan akal. Ha, ha. Banyak orang beilmu jadi bodoh dalam kecongkakannya. Dan semua itu kini terjadi dengan dirimu. Kau mengatakan ada guratan angka 212 dikeningkinasi. Bagaimana kau tahu hal itu padahal kau tidak melihat sendiri jenazahnya? Bagaimana kau tahu angka 212 itu digurat dengan kuku, kalau bukankah sendiri yang melakukannya? Pangeran Miring, kau terjebak oleh kelicikanmu sendiri. Ha, ha. Harahan Pangeran Matahari menggembung. Pelipisnya bergerak-gerak. Sekujur tubuhnya terasa panas karena sadar kalau dirinya memang terjebak. Buru-buru dia membuka mulut hendak melabrak. Tapi saat itu mendadak ada suara angin menerpa, satu bayangan kuning berkelebat disusul dengan suara orang berseru. Aku mewakili patih kerajaan. Aku menjadi saksi semua pembicaraan. Kawasan air terjun jurang mungkung telah dikurung 200 prajurit. Semua orang yang ada di tempat itu menjadi kaget. Memandang ke arah kiri kali mereka melihat seorang gadis berpakaian ringkas warna kuning berdiri di situ. Wajah cantik, rambut hitam digulung di atas kepala. Sebilah pedang baru melintang di pinggangnya. Bagaimana putri patih kerajaan itu berada di tempat tersebut? Seperti diceritakan sebelumnya sutri merasa kecewa besar ketika mengetahui ayahnya mengirim beberapa tokoh silat istana dan pasukan besar untuk menangkap Wiro. Dengan menunggang kuda gadis ini tinggalkan gedung kepatihan, berangkat menuju mojo gedang. Karena dia sendirian dan mengambil jalan pintas. Sutri berhasil mendahului rombongan pasukan kerajaan. Sutri ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala begitu mengenali siapa adanya gadis itu dia memandang berkeliling. Saat itu hari mulai terang. Dia tidak melihat pasukan kerajaan sekitar tempat itu karena pasukan memang masih cukup jauh di sebelah selatan. Sutri kaliangan terus saja memandang kejurusan damar wulung dan pangeran matahari. Tanpa berpaling pada pendekar 212 gadis ini berkata Wiro apa kau masih mau bicara? Aku mewakili patih kerajaan menjadi saksi semua apa yang terjadi di tempat ini Wiro masih garuk-garuk kepala. Dari ucapan dan gerak-gerik si gadis agaknya putri patih kerajaan ini berada di pihaknya. Di atas pohon, 3 gadis memperhatikan sutri kaliangan. Mereka kagum melihat sikap gagah gadis berpakaian kuning itu. Tapi begitu menyadari kecantikan sengdara, bida dari angin timur, Ratu Duyung dan Anggini diam-diam dirayap dirasa cemburu. Kau tahu, siapa adanya gadis itu berbisik Anggini? Ratu Duyung menggeleng. Katanya dia mewakili patih kerajaan. Apakah memang ada seorang darah jelita dalam jajaran pasukan kerajaan atau pasukan kepatihan ujar bida dari Anggin Timur pula? Lalu menambahkan dari sikap dan kelebi caranya sepertinya dia telah mengenal Wiro, 3 gadis di atas pohon terdiam, hanya mati masing-masing memandang ke bawah sana. Di pinggir kali damar Wu, Ung rangkapkan 2 tangan di depan dada. Dia merasa tidak enak. Jika sutri, putri patih kerajaan itu sampai membongkar kebejatannya maka dia bisa berabih. Gadis satu ini harus segera disingkirkan. Bagaimana caranya? Damar Wulung memutar otak. Di depannya pendekar 212 tampak sunggingkan seringai mengejek ke arah pangeran matahari lalu berucap lantang. Pangeran Comberan. Ada yang memberimu nama pangeran miring. Ku rasa itu memang pantas. Tapi sungguh aneh. Kau juga pernah memakai nama bagus rubut. Mengaku petinggi dari keraton. Keraton mana? Ha, ha, ha damar Wulung terkejut ketika Wiro menyebut nama bagus rubut karena dia pernah memakai nama itu dan dia pula yang tempoh hari menyuruh pangeran matahari mempergunakan nama itu. Bagaimana Wiro bisa menerka? Atau memang Wiro sudah tahu banyak? Sekilas damar Wulung melirik ke arah pangeran matahari yang saat itu membuka mulut menyahuti ucapan Wiro. Pendekar 212, murid Sableng Nenek Gendeng dari Gunung Gede. Selama ini kau tolong-tolong saja. Kini rupanya sudah pandai bicara. Malah bicara sombong. Belasan kali kau sesumbar hendak membunuhku. Nyatanya sampai hari ini aku masih hidup. Ha, ha, ha. Dengan cerdik, pangeran matahari yang sudah bisa membaca keadaan menyambung ucapannya. Aku sendirian saja kau tak pernah sanggup menghadapi. Apalagi saat ini aku bersama damar Wulung, murid GTH, apakah kau masih punya nyali, bicara sombong hendak menghabisi Wiro. Jangan takut. Biar pangeran keparat itu membawa selusin teman kami bertiga siap membantumu. Satu suara melengking keras di tempat itu lalu tiga bayangan berkelebat dari atas pohon. Sesaat kemudian bida dari angin timur, Ratu Duyung dan Anggini telah berdiri di kiri kanan Wiro. Pendekar kipas pelangi Adimesa selain terkagum-kagum melihat kemunculan tiga gadis itu, juga jadi terheran-heran. Tiga darah cantik. Luar biasa pendekar kipas pelangi berkata dalam hati. Inikah para gadis yang dikabarkan mencintai Wiro? Pemuda berkumis rapi ini melirik pada bida dari angin timur. Mungkin rambutnya yang pirang menimbulkan daya tarik terhadap sengdara dibanding dua gadis lainnya. Rasa kagum dan heran pendekar kipas pelangi serta merta berubah menjadi rasa kaget ketika tiba-tiba Ratu Duyung melompat ke hadapan Adi Saka, mementak sambil menuding. Damar wulung manusia Jahanam. Jangan jual tampang tak berdosa di hadapan kami. Kami bertiga sudah tahu kebejatanmu. Kau pernah hendak memperkosaku. Kau juga telah mencuri cermin sakti milikku. Manusia seperti mu sudah saatnya ditumpas damar wulung terkesima sampai surut satu langkah mendapat damperatan tak terduga itu. Dia cepat buka mulut untuk berkilah, tapi saat itu gadis berbaju kuning sambil cabut pedang dan melintangkan itu di depan dada melompat ke hadapannya dan bicara keras. Damar wulung. Aku sutri Kaliyangam Putri Patih Kerajaan. Memberi kesaksian bahwa kau juga pernah hendak menculik diriku secara kejiang gini yang sejak tadi menahan diri melompat pula ke hadapan Pangeran Matahari. Kau membunuh Putih Andini. Kau mencideraiku. Ditambah seribu satu kejahatan yang telah kau perbuat, hari ini pintu neraka telah terbuka lebar-lebar untukmu Pangeran Matahari dengan sikap pengah rangkapkan dua tangan di depan dada lalu tertawa membahak. Darah berpakaian ungu, aku tahu kau muridnya Dewa Tuak yang konon dijodohkan dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Kasihan kalau dirimu sampai jadi pasangan pemuda edan itu. Bukankah lebih baik ikut aku saja ha, ha, ha Pangeran Miring Bentak Wiro. Binatang saja kalau pandai bicara pasti menolak menjadi pendampingmu. Apalagi murid Dewa Tuak ini Pangeran Matahari menyeringai. Pendekar 212, jangan cepat cemburu. Sungguh memalukan dan pengecut sekali. Ternyata dalam kesombonganmu kau berlindung di balik tiga gadis cantik. Ha, ha Pangeran Miring, kau boleh mengatakan diriku pengecut. Tapi kalau aku boleh bertanya mengapa kau melindungi dirimu di balik sehelai topeng? Kau takut setan neraka mengenalimu? Atau takut karena terlalu banyak musuh aku Pangeran Matahari tidak pernah mengenal kata takut jawab Pangeran Matahari sambil bertolak pinggang. Padahal sebenarnya saat itu dia tengah menghitung-hitung kekuatan. Berdua dengan damar wulung apakah dia sanggup menghadapi Wiro Sableng dan tiga gadis cantik yang diketahuinya berkepandaian tinggi itu? Lalu pemuda berpakaian biru berkumis kecil bernama Adi Mesa berjuluk Pendekar Kipas Pelangi itu berada di pihak manakah dia? Sementara itu Pendekar Kipas Pelangi sendiri yang sejak tadi menahan rasa keterkejutannya mendengar semua pembicaraan yang berlangsung mendekati Wiro dan bertanya. Sahabat Wiro, apakah ucapan gadis bermata biru tentang kakakku benar adanya sahabatku? Jawab Wiro. Kau boleh tidak percaya pada ucapan Ratu Duyung. Tapi jika sutri kaliangan putri patih kerajaan ikut bicara tentang kakakmu, apakah kau masih tidak percaya Wiro tatap wajah pemuda itu sesaat sambil menduga-duga? Jika pecah perkelahian hebat di tempat itu, di pihak manakah pemuda ini akan berpihak? Dia hanya seorang sahabat, tetapi Adi Saka alias Damar Wulung adalah kakaknya sedah-sedahing. Wiro kemudian melanjutkan ucapannya. Sebenarnya sejak aku ketahui Damar Wulung adalah Adi Saka, mengingat persahabatan kita, apalagi kau pernah menyelamatkan diriku, ada satu ganjalan besar dalam hatiku. Aku tak tega memberitahu semua perbuatan jahat saudaramu itu. Kinikah sudah mengetahui sendiri dari orang lain, Adi Mesa. Jangan percaya mulut keji pendekar 212 tiba-tiba Adi Saka alias Damar Wulung berteriak. Aku justru selama ini mengejarnya untuk diseret kehaapan arwah Dewi Ular yang telah dibunuhnya pendekar kipas pelangi, kata Wiro, menyesal sekali aku katakan, kakakmu itulah yang menjarah rombongan pembawa harta keraton beberapa waktu lalu. Bukan saja jatuh beberapa korban tak berosa, tapi dia merampas keristiai naga kopek. Aku menerima apesnya, kena dituduh sebagai pencuri keris pusaka itu penipu busuk. Kau memutar balik kenyataan. Kaulah yang telah membunuh para perampok hutan roban pimpinan warok metu api. Kau juga yang menjarah harta perhiasan, uang emas dan keristiai naga kopek. Kini kau tuduh aku yang melakukan teriak damar wulung menggeledek. Wiro menggeram dan memaki dalam hati mendengar kata-kata beracun damar wulung itu. Kalau saja kinasih masih hidup, dia bisa menjadi saksi atas keterlibatan langsung damar wulung dalam peristiwa perampokan harta benda milik kerajaan. Benar, aku tahu sekali ceritanya pangeran matahari menimpali. Keristiai naga kopek memang dijarah oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Kini pasukan kerajaan mencarinya karena sudah dicap sebagai buronan sahabat Wiro. Bagaimana ini? Mana yang benar pendekar kipas pelangi bertanya? Adi Mesa, aku tahu pemuda itu adalah kakakmu. Kau mungkin lebih mempercayai dirinya daripada aku tapi aku akan segera membuktikan bahwa keristiai naga kopek memang ada padanya. Saat ini senjata itu diselipkan di pinggang kiri sebelah belakang, bagaimana kau bisa tahu? Tanya pendekar kipas pelangi. Aku barusan menerapkan ilmu menembus pandang, semakin bingung pendekar kipas pelangi. Dia berpaling pada kakaknya. Kakak Adi Saka, benarkah? Adi Mesa, kau adikku. Kau percaya padanya atau padaku? Kau berada di pihak siapa? Lekas berdiri di sebelahku. Perlu apa kau berdampingan dengan jahanam keparat itu kakak? Aku ingin kejujuranmu. Benarkah Damar Wulung menggeram marah? Dia dorong dada adiknya hingga Adi Mesa terjajar hampir jatuh. Wiro cepat menahan tubuh Adi Mesa hingga pemuda ini tak sampai jatuh ketahah. Damar Wulung. Aku harap kau segera menyerahkan keris kiai naga kopek untuk aku kembalikan pada kerajaan. Damar Wulung kerenyitkan kening mendengar kata-kata Wiro itu. Kau mau jadi pahlawan kesiangan? Padahal kau sebenarnya seorang buronan. Hendak berbuat jasa pada kerajaan agar segala dosamu diampuni? Ha, ha, ha aku tahu keris pusaka itu ada padamu. Kau sisipkan di pinggang sebelah kiri belakang kata Wiro pula. Sebelumnya Wiro telah menerapkan ilmu menembus pandang hingga dia mampu melihat kalau senjata pusaka kraton itu yang memang tersisip di pinggang belakang Damar Wulung. Selain itu Wiro juga melihat sebuah benda bulat berkilat terselip di bagian depan perut Damar Wulung. Benda ini adalah cermin sakti milik Ratu Duyung yang dicuri Damar Wulung sewaktu menculik gadis bermata biru itu. Otakmu culas. Mulutmu busuk. Kalau kau menuduh aku memiliki keris itu, silahkan ambil sendiri kata Damar Wulung. Atas nama kerajaan aku harap kau menyerahkan keris naga kopek padaku tiba-tiba setri kaliangan melompat ke hadapan Damar Wulung. Damar Wulung tertawa bergelak ini satu lagi gadis sesat kena tipu daya pendekar Sableng. Aku menghormati dirimu sebagai putri patih kerajaan. Jika kau mau berlaku adil, mengapa tidak menangkap Wiro yang jelas-jelas adalah buronan kerajaan? Aku tidak mau tahu hal dia buronan atau bukan. Serahkan keris naga kopek padaku mentak sutri. Ha, ha. Rupanya kau termasuk di barisan para gadis cantik yang jatuh cinta pada pendekar Geblek itu seret sutri kaliangan keluarkan pedangnya dari dalam sarung. Tangan kiri melintangkan pedang di depan dada sementara tangan kanan diangsurkan ke arah Damar Wulung. Kalau kau inginkan keris yang tak ada padaku, apakah ini berarti sebenarnya kau inginkan diriku ujar Damar Wulung lalu tertawa bergelak? Pangeran matahari ikut-ikutan tertawa. Saat itulah satu suara membentak menggetarkan seantrol tempat. Adi Saka. Serahkan keris kiai naga kopek pada putri patih kerajaan. Dan kau ikut aku ke pertapaan 13. Belum habis kejut Damar Wulung tahu-tahu seorang nenek bermuka seram, berpakaian hitam telah berdiri di hadapannya, memandang dengan garang. Sesaat nenek ini melirik ke arah Wiro dan Ratu Duyung, dua orang yang telah dikenalnya dan pernah ditolongnya. Di atas pohon kakek bermata jereng, berkuping lebar dan bau pesing yang bukan lain adalah setan ngompol tusukan sikutnya ke pinggang bocah berambut jabrik dan berkata, Naga kuning, melihat nenek seram itu aku ingat ceritamu. Apa dia gondor wopatah hati, asli bernama Ning Intan Lestari naga kuning mengangguk. Matanya memandangi si nenek tak lepas-lepas. Sambil pencongkan mulutnya setan ngompol kembali berkata kalau cuma nenek lampir seperti itu perlu apakah sukai. Padahal masih banyak perempuan yang bisa kau gaet. Janda muda bertebaran di mana-mana, naga kuning tertawa lebar. Dia bukan sembelarang nenek. Kalau sudah kau lihat wajahnya, dari tadi aku sudah melihat wajahnya. Kurasa, maaf bicara, pantatku masih lebih bagus dari mukanya. Hik, hik, hik habis tertawa kakek ini langsung kucurkan air kencing. Kakek sial, makin naga kuning lalu meremas paha setan ngompol hingga kakek ini terpekik kesakitan dan makin mancur air kencingnya. Guru ujar damar wulung seraya membungkuk hormat. Aku tak perlu segala basa-basi sopan santun. Lakukan apa yang barusan aku katakan. Serahkan senjata pusaka keraton pada putri patih kerajaan. Setelah itu kau ikut aku. Cepat guru, aku, gondor wopata hati tampak mulai hilang kesabarannya. Saat itulah pangeran matahari mendekati damar wulung dan membisikkan sesuatu. Ketika sang guru mendatanginya, damar wulung cepat membungkuk seraya berkata guru, Kalau memang itu maumu, aku menurut saja. Keris kiai naga kopek tidak ada padaku. Aku siap menuruti perintah, mengikutimu kepertapaan, enak betul berteriak ratu duyung. Gadis ini segera melompat ke hadapan damar wulung. Mana bisa begitu berseru bida dari angin timur. Sekali bergerak dia sudah berada tiga langkah di hadapan pemuda yang pernah hampir menodainya. Melihat hal ini pangeran matahari tak tinggal diam, dia melompat mendampingi damar wulung. Anggini yang menaruh dendam paling besar terhadap seng pangeran segera maju menghadang gerakan orang. Adimesa, alias pendekar kipas pelangi, sesaat tampak bingung. Namun di lain saat pemuda ini cepat bergerak mendampingi kakaknya. Melihat gerakan pendekar kipas pelangi, Wiro segera maju lalu berdiri di samping gondor wo patah hati, menghadap ke arah pangeran matahari dan damar wulung. Sutri Kalianan tak tinggal diam. Gadis ini ikut maju. Pedangnya yang telah terhunus ditukik ke tanah. Jika dikehendaki senjata ini bisa mencuat membabat ke atas, membelah tubuh damar wulung. Kalian semua dengar. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah tiba-tiba gondor wo patah hati berseru keras. Dia lalu memandang pada Ratu Duyung dan pendekar 212 Wiro Sableng. Lalu berkata kita bersahabat. Bukan aku mengungkit segala budi pertolongan di masa lampau. Tapi apakah hal itu tidak bisa menjadi pertimbangan kalian berdua untuk menghentikan semua ini? Aku tahu muridku punya dosa dan kesalahan besar. Itu sebabnya aku membawanya kembali ke pertapaan untuk dihukum Ratu Duyung memandang pada Wiro. Pendekar 212 jadi garuk-garuk kepala. Adi Saka. Jika keris pusaka keraton itu memang tidak ada padamu, jangan banyak cincong. Ikuti aku sekarang. Tinggalkan tempat ini ningintanlah sehari tiba-tiba ada suara dari atas pohon. Maksudmu baik. Tapi muridmu pergunakan maksudmu untuk mencari kesempatan. Meloloskan diri dari pertanggungan jawab semua kejahatan yang pernah dibuatnya gondor wo patah hati tersentak kaget ada orang yang menyebut nama aslinya. Dia rasa-rasa mengenali suara itu. Ini membuat si nenek jadi bergetar dadanya. Dia ingin kepastian lalu berteriak. Siapa yang bicara? Mengapa tidak berani unjukkan diri baru saja suara si nenek lenyap? Dari atas sebuah pohon melayang turun sosok seorang anak kecil berambut jabrik berpakaian hitam. Di belakangnya mengikuti sosok seorang tua menebar bau pesing. Jahanam kurang ajar. Pasti tua bangka itu yang mengencingi mulutku rutuk pangeran matahari. Dia segera hendak mendekati setan ngompol namun niatnya dibatalkan ketika dilihatnya damar wulung memberi isyarat agar dia jangan meninggalkan tempat. Naga kuning setan ngompol seru murid sentuh gendeng. Naga kuning cibirkan mulut sedang setan ngompol lama ikan tangan sambil senyum-senyum cengengesan. Naga kuning memandang pada gondor wo patah hati. Nek, apakah ucapanku tadi salah setelah melihat siapa yang ada di hadapannya dan bicara padanya si nenek jadi salah tingkah? Naga kuning, katanya perlahan. Jadi dugaanku tidak meleset. Anak ini memang ia adanya, si bocah dekati gondor wo patah hati dan berkata. Kita sudah sama-sama tua, mengapa mencampuri urusan orang-orang muda? Biar saja mereka menyelesaikan urusan mereka, mana bisa begitu, gunung ujar si nenek. Naga kuning tersenyum mendengar si nenek menyebut nama aslinya. Kau masih ingat namaku itu? Cuma sayang, agaknya saat ini kita tidak berada di pihak yang sama, gondor wo patah hati sesaat tampak sedih. Entan, jika kau hanya menuruti kemauanmu sendiri, harap kau melihat sekelilingmu. Saat ini dua sisi kali sudah dikurung rapat. Kita berada di tengah-tengah, gondor wo patah hati terkejut mendengar ucapan naga kuning. Dia memandang berkeliling dan jadi lebih terkejut. Ternyata tempat itu memang telah dikurung oleh banyak sekali prajurit kerajaan. Beberapa orang tampak menunggangi kuda besar. Mereka adalah para tokoh silat istana. Dua dari orang-orang berkuda ini melompat turun dari tunggangannya lalu melangkah cepat ke tempat di mana gondor wo patah hati dan yang lain-lainnya berada. Di sebelah kanan adalah Tumenggung Cokro Pambudi. Di sampingnya melangkah cepat sosok berjubah kelabuhan Tumukalicin Bukit Tidar. Tumenggung Cokro Pambudi, diikuti hantu Mukalicin berhenti tepat di hadapan Damar Wulung. Melirik ke samping sang Tumenggung melihat sutri kaliangan, membuatnya kaget. Bagaimana gadis ini bisa berada di tempat ini, pikir Tumenggung Cokro. Lalu dia menudin ke arah Damar Wulung. Pemuda bernama Damar Wulung. Kau orangnya yang tempoh hari datang ke tempat kediamanku membawa harta kerajaan serta keris kiai naga kopek yang dijarah kau memberikan keris itu padaku seolah hendak berbuat jasa besar pada kerajaan. Tapi ternyata senjata itu palsu. Hanya sarungnya saja yang asli. Mana keris yang asli? Serahkan padaku Tumenggung, aku tak ingat apakah aku pernah berkunjung ke rumahmu, jawab Damar Wulung licik. Tapi jika kau mencari keris kiai naga kopek, tanyakan pada pendekar 212. Dialah yang mencuri pusaka keraton itu. Seharusnya dia yang segar kau tangkap. Bukankah dia buronan kerajaan? Dan nenek ini, dia juga buronan kerajaan gondor. Wopata hati kaget besar, tidak menyangka muridnya akan bicara seperti itu. Kurang ajar maki pendekar 212 Wiro Sableng. Aku akan perlihatkan di mana keris itu beradanya lalu sekali berkelebat Wiro melompat ke arah Damar Wulung. Tangannya menyambar ke pinggang si pemuda. Sebelum kau sentuh tubuhku, biarku sentuh dulu kapalamu bentak Damar Wulung. Tangan kanannya memancarkan cahaya biru lalu dihantamkan ke arah kepala pendekar 212. Pukulan batu naroko seru gondor wopata hati. Adisaka, aku mengharamkan kau mempergunakan pukulan itu kalau begitu biar aku kemegalikan kepadamu teriak Damar Wulung. Tanahnya sebelah kiri bergerak. Seperti tangan kanan yang dihantamkan ke kepala Wiro, tangan kiri yang dipukulkan ke kepala si nenek memancarkan sinar biru. Ini satu pertanda bahwa Damar Wulung melancarkan pukulan maut bernama batu naroko yang sangat dasyat. Jangankan kepala manusia, batu karang pun akan amblas hancur terkena pukulan ini. Mengapa pemuda ini menjadi neka dan tegah hendak membunuh gurunya sendiri? Lain tidak karena dia merasa tak akan bisa lolos dari tangan si nenek. Cepat atau lambat? Tidak sekarang, nanti-nanti orang tua itu pasti akan terus mengejar dan menjatuhkan hukuman atas dirinya. Gondoro patah hati terkesiap kaget. Tidak menyangka kalau seng murid akan menjatuhkan tangan jahat terhadapnya. Hanya tinggal sejengkau pukulan itu akan menghancurkan kepalanya. Dia masih saja melotot diam terkesima. Tiba-tiba satu tangan menarik pinggangnya. Tubuh si nenek terbetop ke kiri. Bertahun-tahun kau menghabiskan waktu mencariku, berusaha menyingkapkan teka-teki rasa antara ketia. Kini mengapa bersikap seperti mau bunuh diri di depan mata orang yang menarik si nenek keluarkan ucapan. Gondoro patah hati segera palingkan kepala. Gunung. Terima kasih. Aku barusan memang berlaku ayal. Pertemuan ini, perbuatan muridku, semua membuat aku jadi kacau pikiran dan berat perasaan. Naga kuning turunkan tubuh si nenek ke tanah. Sambil senyum-senyum dia berkata. Biarkan orang-orang itu menyelesaikan urusan mereka. Kita yang tua-tua kali ini terpaksa hanya memperhatikan. Gunung, bagaimana kau tahu aku ningintan Lestarihus? Nanti saja kita bicarakan hal itu, jawab naga kuning. Tidak, aku ingin mendengar jawabanku sekarang juga kata si nenek pula. Naga kuning tertawa. Kau masih saja seperti dulu. Tidak sabaran, keras hati dan tegas aku memang tidak pernah berubah. Gunung, aha. Syukurlah. Baik, aku memberitahu. Sejak pertemuan kita yang pertama di Banyuwangiat dulu itu, aku menemui Tiai Gedeta Papa Mungkas. Berusaha mendapatkan keterangan. Dia tidak bicara banyak. Tapi dari sikapnya itu, aku justru mengetahui kalau nenek muka setan berjuluk Gondor Wopata Hati itu sebenarnya memang adalah ningintan Lestari. Baru saja naga kuning berkata begitu tiba-tiba satu bayangan biru berkelebat disertai terdengarnya ucapan lantang. Berdua-duaan bermesraan di kalamaut gentayangan mencari kematian, sungguh perbuatan makhluk-makhluk pendek pikiran. Suwarte meminta pertolongan Tiai Gedeta Papa Mungkas yang adalah ayah hangkat si nenek, tetap saja perempuan itu tidak bisa menerima kehadiran Rana Suwarte sebagai pendamping dirinya. Penolakan ini telah menimbulkan dendam luar biasa dalam diri Rana Suwarte terhadap naga kuning. Jika dia tidak bisa mendapatkan ningintan Lestari maka naga kuning juga tidak akan mendapatkan perempuan itu. Rana Suwarte menyusun rencana untuk melenyapkan naga kuning. Salah satu caranya ialah dengan bergabung dengan orang-orang kerajaan, riwayat lebih jelas mengenai ningintan Lestari. Harap baka episode sebelumnya berjudul Gondor Wopatahati, Sutri Kaliyangan yang sudah merasa bahwa perkelahian hebat akan segera terjadi di tempat itu, berseru keras. Atas nama patih kerajaan harap semua tokoh silat istana jangan mencampuri urusan di tempat ini. Tumenggung Cokro Pambudi dan Hantu Mukhalicin hentikan langkah mereka mendekati Damar Wulung. Dan Ayu Sutri, saya rasa kau tidak punya wawenang mengeluarkan ucapan itu, berkata Tumenggung Cokro Pambudi. Dari balik pakaian kuningnya Sutri Kaliyangan mengeluarkan selembar kertas dan memperlihatkannya pada Tumenggung Cokro Pambudi. Tapi kertas itu diperlihatkan hanya dari jauh. Ini wawenang yang diberikan oleh patih kerajaan padaku. Apakah paman Tumenggung berani membantah Sutri menggertak? Padahal surat itu palsu belaka. Hantu Mukhalicin Bukit Tidari yang sebenarnya sudah letih mengurusi perkara seperti ini dan lebih suka bersenang-senang di kota raja berbisik. Tumenggung Cokro, sebaiknya kita mengundurkan diri saja, kembali bergabung dengan pasukan. Perlu apa bersusah payah? Kalau keriski Yainaga Kopok itu memang ada pada pemuda bernama Damar Wulung, bukankah lebih baik kita menggunakan tangan orang lain untuk mendapatkannya setelah berpikir cepat Tumenggung Cokro akhirnya menjawab. Benar juga. Mari kita menjauh, kembali ke pasukan. Tapi kita tetap harus mengurung kawasan ini kalau dua tokoh istana itu mengundurkan diri, lain halnya dengan Rana Suwarte. Kakek bermuka jernih yang dilanda cinta dibarengi dendam membara ini melesat ke arah Naga Kuning. Budak Ketarat. Salah satu di antara kita harus disinkirkan daya muka bumi ini habis berkata begitu Rana Suwarte langsung lancarkan satu tendangan ke dadasi bocah. Setan ngompol yang sejak tadi diam saja, melihat Naga Kuning diserang serta merta memotong gerakan Rana Suwarte. Tua bangka edan. Tidak tahu malu beraninya melawan anak kecil. Aku lawanmu bentak setan ngompol lalu tertawa bergelak dan serd, kucurkan air kencing. Sobatku metu jreng bawa pesing kata Naga Kuning. Siapa bilang aku anak kecil? Pasang macu kalian baik-baik si bocah berambut jabrik putar-putar leharnya. Kepala digoyang-goyangkan. Tiba-tiba ada asap tipis mengepul dari batok kepala anak itu ketika dia mengusap wajahnya satu kali. Wajah itu berubah menjadi wajah seorang tua berambut putih, alis dan kumi serta janggut putih. Sosoknya juga bukan sosok anak kecil lagi tapi berubah besar menjadi sosok orang tua. Gondorwo patah hati terkesiap. Puluhan tahun dia tidak pernah melihat wujud asli orang yang dikasihinya itu sepasang matanya berkaca-kaca. Setan ngompol kaget bukan kepalang. Kakek ini memang sudah tahu kalau Naga Kuning sebenarnya adalah seorang tua berusia hampir 120 tahun. Tapi selama ini dia belum pernah melihat wajah dan sosok asli sahabatnya yang selalu konyol itu. Gila. Kau ini makhluk jejadian atau apa? Kata setan ngompol sambil pegangi bagian bawah perutnya yang tambah gencar mengucurkan air kencing. Lain halnya dengan rana suwate. Kakek bermuka jernih ini serta merta menjadi pucat. Kiai paus samudera biru, ucapnya dengan suara gemetar. Tendangannya jadi tertahan. Nyalinya untuk meneruskan perkelahian jadi leleh. Selama ini dia hanya tahu kalau Naga Kuning itu wujudnya adalah seorang kakek yang jadi saingannya dalam memperebutkan cinta Ning Intan Lestari. Dia tidak mengetahui kalau si kakek sebenarnya adalah orang berjunuk Kiai paus samudera biru yang memiliki kesaktian jauh di atasnya. Untuk tidak kehilangan muka rana suwate buru-buru berkata. Tugasku sebenarnya mengejar dan menangkap pendekar 212 Wirosa Bleng. Gunung, urusan kita biar diselesaikan kemudian hari saja, lalu rana suwate tinggalkan tempat itu, kembali bergabung dengan para tokoh silat istana lainnya. Kiai paus samudera biru hendak mengejar tapi cepat dicegah Huning Intan Lestari. Tak usah dikejar gunung. Aku lebih suka kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini, aku setuju saja. Dengan dua syarat, jawab Kiai paus samudera biru. Pertama kita tunggu sahabat kuirlah menyelesaikan urusannya dengan damar hulung dan pangeran matahari. Kedua aku ingin agar kau membuka dan membuang topeng tipis yang selama ini selalu menutupi wajah aslimu yang cantik, astaga, kejut si nenekmu kak setan. Bagaimana kau tahu naga kuning alias Kiai paus samudera biru hanya tersenyum. Sambil kedipkan matu dia berkata, Aku seorang Kiai, apa pantas berdampingan dengan setan perempuan? Padahal setan perempuan itu sebenarnya seorang perempuan secantik bidada ining Intan Lestari menahan tawa cekikikan. Tangan kirinya menyambar mencubit lengan orang yang dicintainya tuh. 14 kembali pada perkelahian awal antara pendekar 212 Wirosa Beleng dengan damar hulung. Ketika melihat tangan kanan lawan yang memukul memancarkan cahaya biru, murid yang sinto gendeng itu segera maklum kalau damar hulung melancarkan satu pukulan sangat berbahaya. Karena yang diincar adalah kepala, maka berarti pukulan itu sangat mematikan. Apalagi tadi dia mendengar gondor wo patah hati berseru agar damar hulung tidak mempergunakan ilmu pukulan yang disebut batu naroko itu. Dengan cepat Wiro geser kuda-kuda kedua kakinya, rundukan kepala lalu dari bawah kirimkan pukulan tangkisan. Dia sengaja memilih bagian lengan lawan yang tidak berwarna biru. Begitu terjadi bentrokan dua lengan tidak akan keluarkan ilmu kopo, yaitu ilmu menghancurkan tulang yang didapatnya dari nenek-neko, bakal serial Wirosa Beleng berjudul Sepasang Manusia Bonsai, buk dua lengan beradu di udara mengeluarkan suara keras. Damar hulung berseru kaget ketika dapatkan dirinya mencelat ke udara setinggi satu tombak membuat Wiro tidak bisa mengirimkan serangan lanjutan dengan ilmu kopo. Wiro sendiri terampas ke bawah, hampir jatuh duduk di tanah kalau tidak cepat menopangkan tangan kirinya. Bentrokan lengan itu menyadarkan Damar hulung bahwa tenaga dalam pendekar 212 tidak berada di bawahnya, juga tidak berada di bawah pangeran matahari yang telah dijajalnya sebelumnya. Walau hatinya agak tergetar tapi selama hanya Wiro yang dihadapinya dia merasa yakin akan dapat menghabisi lawan. Maka Damar hulung keluarkan jurus-jurus ilmu silatnya yang paling hebat sementara kedua tangan sudah dipasangi aji kesaktian pukulan batu naroko. Lima jurus pertama Wiro masih sanggup mengimbangi lawan sambil sesekali susupkan serangan balasan. Namun dua kepalan Damar hulung yang sangat mematikan itu membuat Wiro tidak bisa bergerak leluasa karena dia harus berlaku sangat hati-hati. Meleset perhitungan sedikit saja dan salah satu tinju lawan mengenai dirinya, selekalah dia. Untuk membentengi diri dari serabuan Damar hulung yang kelihatan kalap ingin cepat-cepat menghabisi dirinya, Wiro keluarkan jurus-jurus ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila, dipadu dengan jurus-jurus ilat langka dari kitab putih wasiat dewa. Jurus tangan dewa menghantam matahari, tangan dewa menghantam batu karang, tangan dewa menghantam rembulan serta tangan dewa menghantam air bah keluar silih berganti. Lama-lama Damar hulung mulai kewalahan. Dia berusaha keras agar salah satu jotosannya mampu mendarat di tubuh atau kepala lawan. Tapi usahanya sia-sia saja karena gerakan-gerakan pertahanan dan serangan lawan tidak terduga. Apalagi dia tidak mungkin mengerahkan tenaga dalam secara terus-menerus pada dua tangannya karena akan mengurah seluruh tenaganya. Memasuki jurus ke-30 Damar hulung terdesak hebat. Keringat membasahi pakaiannya. Tengkuknya terasa dingin. Beberapa kali serangan lawan hampir bersarang di tubuhnya. Ketika memasuki jurus 34, Damar hulung robah permainan silatnya. Kalau sebelumnya dia mengandalkan dua kepalan, kini secara tak terduga sepasang kakinya ganti memegang peranan. Pada jurus ke-38 tendangannya berhasil melanda perut pendekar 212. Tak ampun lagi tubuh Wiro terlipat lalu terjerembap ke depan. Saat itu tangan kanan Damar hulung datang meneru ke arah keningnya. Tangan itu memancarkan cahaya biru terang pertanda Damar hulung sengaja mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Wiro tak punya kesempatan untuk menyelap. Tangan kirinya memegangi perut yang terasa seperti jebol amblas. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah mempergunakan tangan kanan untuk menangkis. Sekali ini mungkin Wiro tidak mampu menangkis dengan memukul lengan lawan yang tidak berwarna biru. Jika hal itu sampai terjadi berarti tidak akan dihantam pukulan batu naroko. Setan ngompol terkencing-kencing Begtu melihat dan menyadari bahaya yang dihadapi Wiro. Kakek bermata jreng ini siap melompat memasuki kalangan perkelahian dengan melancarkan jurus setan ngompol mengencing di langit. Namun sebelum maksudnya kesampaian di depan sana telah terjadi sesuatu yang hebat. Hanya satu kejapan match lagi dua tangan akan beradu. Pendekar 212 Wiro sableng tiup tangan kanannya. Di permukaan telapak tangan yang terkepal serta merta muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau. Itulah gambar harimau Datuk Raobamato hijau, harimau gaib pelindung Wiro. Buk dua jotosan beradu di udara. Pukulan batu naroko yang dilancarkan damar wulung baku hantam dengan pukulan harimau dewa yang dilepaskan pendekar 212 Wiro sableng. Jeritan setinggi langit, merobek deru air terjun melesat keluar dari mulut damar wulung. Tubuhnya terpental ke udara lalu terguling-guling di tanah. Sebuah benda bulat berkilau tersembul dari pakaiannya lalu jatuh ke tanah. Ternyata cermin sakti milik Ratu Duyung. Melihat cermin miliknya tergeletak di tanah Ratu Duyung cepat mengambilnya. Wiro sendiri mengeluh keras, terhenyak jatuh duduk di tanah dan ketika dia memperhatikan tangan kanannya ternyata beberapa jari tangan itu telah terkelupas kulitnya dan mengepulkan asap kebiru-biruan. Sesaat tangan kanannya terasa kaku, aliran darah tak karuan dan dada mendenyut sesat. Damar wulung sendiri tangan kanannya tidak berbentuk tangan lagi. Sampai sebatas lengan tangan itu hancur mengerikan, mengepulkan asap kebiru-biruan. Bagaimanapun kemarahan gondor wopatah hati terhadap muridnya itu namun si nenek tidak tega melihat sidra derita yang dialami damar wulung. Dia hendak memburu seng murid. Tapi kiai paus samudera biru alias naga kuning alias gunung memegang lengannya seraya berkata intan, apapun yang terjadi dengan muridmu ikhlaskan saja. Mungkin semua itu merupakan hukuman atas segala perbuatannya di masa lalu, begitu berdiri Wiro segera mengejar ke arah damar wulung yang sambil menggerung kesakitan berusaha bangun. Damar wulung baru setengah duduk ketika Wiro sampai dan susupkan tanan kirinya ke arah pinggang pemuda itu. Tangannya menyentuh sesuatu, segera diambil. Ternyata sebilah keris bergagang emas. Keris kiai naga kopek. Ketika Wiro mengejar damar wulung dan gerakan tangannya, Adi Mesa alias pendekar kipas pelangi mengira Wiro hendak menghabisi saudaranya itu. Bagaimanapun juga, siapa orangnya yang berdiam diri saja melihat saudaranya sedah-sedaging hendak dihabisi musuh. Dengan gerakan kilat Adi Mesa keluarkan kipas saktinya dari balik baju. Kipas dibuka. Sambil diarahkan pada Wiro, Adi Mesa masih punya hari baik untuk berteriak memberi ingat. Wiro, lihat serangan kipas sakti digerakan. Tujuh sinar pelangi berkiblat. Wu-u-us di depan sana pendekar 212 yang telah memegang keris kiai naga kopek jatuhkan diri ke tanah. Sebagian tubuhnya terlindung di belakang sosok damar wulung. Pada saat itulah tujuh sinar pelangi datang melabrak. Tubuh Wiro dan tubuh damar wulung mencelat sampai dua tombak lalu jatuh bergedebukan di tanah. Kalau Wiro masih bisa bangkit berdiri walau sekujur tubuhnya terasa bergetar, namun damar wulung tetap terkapar di tanah. Pakainya hancur, sekujur badannya kelihatan memar. Dari hidung, mulut dan liang telinga darah mengucur. Pendekar kipas pelangi keluarkan gerungan keras. Kakak Adi Saka jeritnya lalu lari dan jatuhkan diri di samping sosok saudaranya itu di tempatnya berdiri gondor. Wopata hati hanya bisa tundukkan kepala dan teteskan air mata. Kakak, aku, aku tak bermaksud mencelakaimu. Aku, Gusti Allah, aku telah membunuh kakakku sendiri. Besar sekali dosaku terisak. Isak Adi Mesa peluki tubuh kakaknya. Kakak, kakak Adi Saka, jangan mati kak Adi Mesa letakan kepala kakaknya di atas pangkaun, membelai rambut lalu mengusap darah yang membasai wajah kakaknya. Wiro masih tegak memegangi keris kiai naga kopek, setengah tertegun. Mukanya pucat, sutri kaliangan tahu-tahu berdiri di hadapannya. Wiro, kau berhasil membuktikan bahwa dirimu bukan pencuri keris pusaka ini, Wiro mengangguk perlahan. Senjata pusaka saktiin menyelamatkan aku dari serangan kipas sakti pendekar kipas pelangi, Wiro memandang sesaat ke arah sosok Adi Saka yang tergolek di atas pangkuan adiknya lalu dia ulurkan tangan, menyerahkan keris emas itu kepada sutri. Aku minta bantuanmu untuk menyerahkan keris pusaka ini pada Seri Baginda di istana. Jangan lupa menceritakan semua apa yang terjadi di tempat ini, sutri kaliangan mengangguk. Masih ada satu hutangku padamu mengobati sakit ayahmu. Selesai urusan gila di tempat ini aku akan berusaha melunasi hutang itu aku sudah tahu obatnya, tinggal mencari saja, aku percaya kau tak akan ingka canji, kata putri patih kerajaan itu. Keris kiai naga kopek disimpannya di balik pakaian kuningnya lalu gadis ini menemui tiga gadis lainnya. Pangeran Matahari menjadi kaget. Dia sedang asyik menyaksikan perkelahian antara Wiro dengan Damar Wulung ketika beberapa orang berkelebat dan tahu-tahu empat gadis cantik telah mengurung dirinya yaitu Bidadari Angin Timur, Anggini, Ratu Duyung dan Sutri Kaliangan. Tapi dasar licik dan panjang akal, Seng Pangeran sunggingkan senyum. Empat gadis cantik, kalian mau berbuat apa? Mau bicara, mengajakku ke satu tempat untuk bersenang-senang? Hem, tempat ini memang kurang pantas untuk kita. Ha, ha, ha Pangeran keparat bentak Ratu Duyung. Banyak arwah menunggumu di alam barzah sudah mau mampus masih bicara ngaco dan perat bida dari Angin Timur. Anggini tidak banyak bicara. Gadis ini loloskan selendang ungunya. Selendang ini adalah senjata andalannya. Dengan pengerahan tenaga dalam benda yang lembut ini bisa menjadi sekukuh tomba atau pentungan, bisa juga berubah setajam pedang. Sutri Kaliangan yang sejak tadi sudah memegang pedang telanjang mendatangi dari samping kiri. Ratu Duyung siap mengebrak dengan cermin saktinya. Wah, wah. Kalian empat gadis cantik mau mengeroyoku? Apa tidak salah tempat dan waktu? Bagaimana kalau kalian mengeroyoku di atas ranjang saja nanti? Ha, ha, ha manusia jahannam teriak Anggini. Laknak terkutuk teriak Sutri Kaliangan. Pangeran Matahari masih terus tertawa-tawa. Empat gadis mengeroyoku, sungguh luar biasa mari mendekat. Ayo serang. Aku ingin sekelai menjamah tubuh kalian. Empat gadis keluarkan suara merutuk marah lalu tanpa banyak bicara lagi mereka segera menyerbu Pangeran Matahari. Ternyata yang menyerang Seng Pangeran bukan cuma empat gadis itu karena tiba-tiba entah dari mana datangnya satu makhluk tinggi besar berambut merah berwajah singa telah melesat ke dalam kalangan pertempuran dan ikut menyerang. Makhluk ini bukan lain adalah Singo Abang yang pernah menyelamatkan Pangeran Matahari dan juga mengambilnya sebagai murid. Pangeran Matahari tahu gelagat. Empat gadis yang menyerangnya, dibalik kecantikan dan keelokan lekuk tubuh mereka tersimpan ilmu silap tinggi, tersembunyi kesaktian dasyat mematikan. Apalagi kini muncul Singo Abang, Seng Guru yang berubah menjadi musuh besarnya. Lalu di sebelah sana pendekar 212 Wirosableng dilihatnya melangkah mendatangi. Pengeroyok licik. Lihat serangan Pangeran Matahari berteriak. Dua tangan dihantamkan ke depan, membuka serangan balasan. Dia lancarkan pukulan dua singa berebut matahari. Lalu susul dengan pukulan gerhana matahari anehnya serangan itu tidak diarahkan pada lima lawannya tapi dihantamkan ke tanah kering di pinggiran kali serta sederetan pohon. Suara pohon tumbang menggemuruh. Daun-daun yang rontok begitu banyak, menutupi pemandangan. Ditambah dengan tanah dan pasir yang bermunkratan ke udara. Pinggiran kali mungkung di saat matahari baru terbit itu menjadi gelap. Jahanam kurang ajar pendekar 212 memaki. Dia sudah tahu apa yang hendak dilakukan Pangeran Matahari. Tangan kanannya bergerak melepas pukulan sinar matahari. Dalam udara gelap satu cahaya putih berkiblat dan panas melabrak ke arah Pangeran Matahari. Namun serangan Wiro agak terlambat. Sekejapan sebelum pukulan sakti itu berkiblat terdengar suara benda mencebur masuk kali. Wiro mengejar. Dia hanya sempat melihat sekilas sosok Pangeran Matahari di ujung kali, lalu lenyap di bawah arus air yang turun deras ke bawah membentuk air terjun. Sosok Adi Saka tergeletak tidak bergerak di atas pangkuan Adi Mesa. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Perlahan-lahana mulutnya yang sejak tadi terkancing terbuka sedikit. Matanya bergerak sayu, manatap wajah adiknya. Lalu dari mulut Adi Saka keluar suara nyanyian. Kali orang desa tercinta terletak di kaki gunung merapi di sana kami dilahirkan alamnya indah penduduknya. Ramah nyanyi yang disenandungkan Adi Saka tidak terlalu keras, tapi cukup jelas didengar semua orang yang ada di tempat itu ketika dia mulai menyanyikan baik kedua, Adi Mesa dengan air matah berlinang ikut bernyanyi bersama kakaknya. Kami anak desa bangun pagi sudah biasa hawa dingin tidak terasa kerja di sawah membuat sehat kerja di ladang membuat kuat memasuki baik ketiga suara Adi Saka mulai perlahan lalu lenyap sama sekali. Dia batuk-batuk beberapa kali. Dari mulutnya keluar dah segar. Dia masih memaksakan hendak meneruskan senandung yang belum selesai dinyanyikan. Namun matanya tertutup, mulut terkancing. Kepala terkulai. Suara nyanyian Adi Mesa ikut lenyap, berganti dengan suara tangis mengiringi kepergian seng kakak. Selesai.